Pembalasan Nyoman Wipa Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Pembalasan Nyoman DWIPA Ketika dia memasuki Kelungkung, kota itu masih diselimut timbun pagi. Kesunyian pagi dipecah oleh derap kaki kuda yang ditungganginya. Sesampainya di depan pura besar yang terletak di persimpangan jalan seharusnya dia memblok ke kiri. Tapi karena hari masih terlalu pagi diputuskannya untuk menghangati perutnya dengan secangkir kopi lebih dulu di kedai yang terletak tak berapa jauh dari persimpangan itu. Meskipun hari masih pagi di dalam kedai sudah penuh oleh pengunjung. Laki-laki yang baru datang ini duduk di tempat yang masih luong sementara pemilik kedai melayaninya. Beberapa orang tamu memandang kepadanya lalu meneruskan menyantat kue-kue atau menghirup minumannya. Beberapa di antara mereka meneruskan percakapan yang tadi terhenti karena kedatangan pengunjung baru ini. Semara kota Kelungkung kini semakin tambah dengan kedatangannya orang baru itu, berkata seorang laki-laki sambil memandang pada cangkir kupinya. Umurnya kira-kira lima puluhan. Sudah seminggu ini tentang penduduk baru itu saja yang dipercakapkan orang, termasuk kau, menyahut kawannya. Kalau anak-anak muda yang mempercakapkannya itu bukan soal, tapi kau yang sudah tua begini, ampun. Dicabutnya rokok kau ngia dari selah bibir lalu dihembuskannya jauh-jauh. Laki-laki yang pertama tertawa. Waktu tertawa ini kelihatan gigi-giginya yang cuma tinggal beberapa saja sedang kedua pipinya mencekung kempot. Kau salah sahabatku. Kecantikan seorang perempuan bukan hak orang muda-muda semata untuk membicarakannya. Kita yang tua-tua ini pun tak ada salahnya. Dan anak gadis ikrambangan itu benar-benar cantik luar biasa. Belum pernah aku sampai setua ini melihat yang secantik dia, apakah dia secantik bidadari ah sobat kata laki-laki tua itu sambil mengelus dadanya, kau belum bertemu dengan dia. Nantilah, kalau kau lihat anak gadisnya ikrambangan itu hem. Kau akan menyesal karena terlalu cepat dilahirkan ke dunia ini hingga ketika dia muncul di kelungkung ini kau sudah jadi seorang tua renta, kakek-kakek pot macam terung rebus beberapa orang tersenyum-senyum mendengar ucapan itu. Dan orang tua tadi meneruskan lagi kata-katanya sementara tamu yang baru datang, sambil menikmati kopi hangatnya tidak menyianyikan pula untuk memasang telinga. Kau tanya apakah dia secantik bidadari? Sobat, meski aku belum pernah lihat bidadari, tapi aku yakin mungkin dia lebih cantik dari bidadari di kayangan. Kau tahu, kulitnya kuning langsat, potongan tubuhnya besar di atas-besar di bawah dan langsing di tengah-tengah. Matanya hem, pernah kau lihat bintang timur? Sepasang mata anak gadis ikrambangan itu lebih bagus dari bintang timur. Lehernya jenjang, pipinya selalu merah, apalagi kalau kena sinar matahari persis macam bauh di layang. Sepasang alisnya tebal hitam seperti semut beriring, hidungnya mancung kecil macam dasun tunggal. Dagunya seperti lebah bergantung, pokoknya segala macam urumpamaan yang diberikan orang cocok melekat pada darinya. Dan kalau dia tersenyum sobatku, hem, rasa di awan kita melihatnya, sudahlah, memotong kawannya. Habiskan saja kopimu. Kalau kau terus bicara tentang anak gadis ikrambangan itu mungkin lewat tengah hari baru kita sampai ke tempat pekerjaan setelah kedua orang tua itu pergi, tamu tadi berpikir-pikir. Rupanya tentang kecantikan anak gadis ikrambangan itu sudah tersebar luas sampai ke pelosok kota Klungkung. Jangankan orang-orang muda, orang-orang tua seperti yang dua tadi pun masih punya minat untuk membicarakannya. Dia memandang keluar kedai. Matahari telah agak tinggi. Dihabiskannya kopinya dan setelah membayar harga minuman serta kue yang dimakannya orang ini pun keluar dari kedai itu, menunggangi kudanya dengan tidak tergesa-gesa menuju ke selatan. Di tepi jalan seorang laki-laki separuh bayat tengah mengukir sebuah patung di depan rumahnya. Penunggang kuda ini berhenti dan bertanya letak rumah yang tengah ditujunya. Setelah mendapat keterangan maka dia pun melanjutkan perjalanan. Rumah itu kecil mengil. Keseluruhan papannya baru dicat. Baru saja dia berhenti dan turun dari kudanya, pintu muka terbuka, seorang laki-laki berpakaian bersih keluar. Ketika melihat orang yang turun dari kuda ini, orang itu pun berseru gembira. Meitris naik kerambangan sahabat lama. Kedatangan mulaksana dibawa oleh dewa-dewa disuarga loka. Bagaimana kau bisa tahu aku tirgal di sini secara kebetulan saja? Aku bertemu dengan Ida Bagus seloka di Denpasar. Dia yang menerangkan bahwa kau pindah dan menetap di sini, oh, ik kerambangan mangut margut beberapa kali. Mari silahkan masuk sahabat. Tadinya aku hendak ke wadang. Tapi biar ku batalkan. Seharian ini kita akan bicara panjang lebar. Kedua sahabat lama itu pun naik ke gatas rumah. Setelah bicara panjang lebar ke barat ke timur maka Meitris naik mengutarakan maksud kedatangannya yang sebenarnya. Sahabatku ik kerambangan, disamping hendak menyambangimu di sini, sebenarnya maksud kedatanganku ini membawa pula satu maksud yang sangat baik. Gembira sekali aku mendengarnya, Meitris naik ujar ik kerambangan, katakanlah apa maksudmu yang sangat baik itu. Setelah batuk-batuk beberapa kali baru Meitris naik membuka mulutnya, kau tentu masih ingat dengan cokorda GDE Anyer. Oh, siapa yang akan lupa pada manusia pemberani itu nah justru kedatanganku kemari ini ada sangkut paut dengan dirinya. Hem, begitu? Sangkut paut bagaimana? Me dialah yang meminta aku ke sini untuk menyampaikan salam hormat. Ah, aku yang rendah ini mana berani menerima salamnya potong ik kerambangan. Kau tahu sendiri sifat cokorda GDE Anyer. Bagainya semua orang sama, tak ada tinggi dan rendah tak ada bangsawan dan rakyat jelata. Nah sahabatku, dia menyuruh aku kemari untuk tolong menyampaikan salam hormat di mana dia berhajat untuk meminang anakmu maksudmu nih ayu tantri tentu. Kau kan tak punya anak lain daripada si tunggal tantri itu, ik kerambangan meneguk ludahnya. Sungguh satu kehormatan luar biasa. Cokorda GDE Anyer mempunyai hasrat baik untuk melamar anakku. Setahuku dia juga cuma punya seorang anak betul namanya Cokorda GDE Jantra. Parasnya gagah, usianya dua tahun lebih tua dari anak gadismu. Ringkas kata, kalau anakmu dijodohkan dengan dia pasti cocok sekali laksana pinang di belah dua. Satu bulan satu mentari, sejak sepuluh tahun yang lalui kerambangan tak pernah bertemu dengan Cokorda GDE Anyer. Sewaktu anak Cokorda GDE Anyer masih kecil dia memang pernah melihatnya dan menurut pendapatnya anak itu tidaklah gagah parasnya. Mukanya senantiasa pucat macam orang sakit, tubuh kurus dan kelakuannya nakal bengal luar biasa. Tapi itu dulu selagi masih kanak-kanak. Sekarang sesudah jadi pemuda mungkin sifatnya telah berubah dan parasnya menjadi gagah. Karena ik kerambangan lama tak bersuara maka berkatalah Meit Trisna, apalagi yang kau pikirkan, sahabatku. Terima saja lamaran itu. Cokorda GDE Jantra pemuda gagah anak bangsawan dan kaya raya. Pasti hidup anakmu akan terjamin dan bahagia memang betul kata-katamu itu Meit, jawab ik kerambangan. Tapi justru mengingat perbedaan darah turunan antara kami dan dialah maka rasanya agak malu juga aku menerima lamarannya itu. Aku rakyat jelata mana mungkin berbesan dengan orang bangsawan, sekalipun sebelumnya sudah saling mengenal, Meit Trisna tertawa. Sekarang bukan jamannya berpikir sekolot itu, ik kerambangan. Apalagi kau ingat sifatnya Cokorda GDE Anyer yang tak mau membeda-bedakan di antara manusia, kembali ik kerambangan berdiam diri beberapa lamanya. Lalu, anak kuni Ayu Tantri berparas buruk. Masakan anaknya Cokorda GDE Anyer bersedia mengambilnya jadi kawan hidup. Tanda tanya kau keliwat merendah, sahabat, kata Meit Trisna pula seraya menggulung sebatang rokok kaum. Kecantikan para sanak gadis melaksana bunga harum semerbak yang dihembuskan angin ke pelbagai penjuru. Pagi tadi sebelum kesini aku mampir di sebuah kedai. Dan kau tahu, pagi-pagi buta begitu tamu-tamu di situ sudah bicara tentang kecantikan para sanakmu. Bayangkan ik kerambangan mengusap-usap dagunya, memandang ke arah jalan di mana meluncur sebuah pedati menarik tumpukan kayu-kayu bakar. Suara kelenengan sapi-sapi penarik pedati itu terdengar sepanjang jalan. Walau bagaimanapun gunjingan orang di luaran tentang diri anakku, tapi Cokorda GDI Jantra sendiri belum pernah bertemu muka dengan anakku. Jangan-jangan begitu lamaranku terima, setelah bertemu tahu-tahu pemuda itu kecewa dan menyesal kalau dia tak pernah melihat para sanakmu dengan macu kepala sendiri. Masa kan dia dan ayahnya sampai memaksaku agar datang kemari kata Metrisna pula. Kembali ik kerambangan menelan ludahnya. Akhirnya berkata laki-laki ini. Beri aku waktu barang seminggu dua minggu untuk merundingkan hal ini bersama istriku. Aku sendiri pada dasarnya setuju, cuma bagaimanapun aku mesti minta pula pertimbangan istriku. Di samping itu yang terpenting tantri pun harus diberitahu, Metisna manggut-manggut. Aku yakin istrimu serta nih ayu tantri menyetujui pinangan yang ku sampaikan ini. Dua minggu terlalu lama sobat, biar aku datang minggu depan kemari untuk meminta jawabanmu. Akur, baiklah maid. Karena istriku sudah menyiapkan hidangan pagi di dalam, marilah kita masuk. Kedua orang itu berdiri lalu masuk ke ruang tengah. Seperti yang dikatakan Metisna, satu minggu kemudian dia kembali ke kelungkung menemui ikrambangan untuk meminta kabar atau jawaban mengenai pinangan yang disampaikannya tempoh hari. Dia yakin betul ikrambangan akan menerima pinangan cokorda GDE Anyer. Begitu sampai di rumah sahabatnya itu langsung Metisna menanyakan persoalan. Minumlah dulu, maid, kata ikrambangan mempersilahkan sahabatnya. Bila Metisna sudah meneguk minuman yang disuguhkan maka ikrambangan baru membuka persoalan. Seperti yang ku katakan tempoh hari, pada dasarnya aku bisa menerima lamaran cokorda GDE Anyer. Bukan saja menerimanya tapi malah menganggapnya itu satu penghormatan yang luar biasa mengingat dia bangsawan kaya raya mau mengulurkan tangan pada keluarga ku bangsa rakyat jelata. Ketika ku bicarakan pada istriku pun, dia terkejut dan hampir tak percaya. Dan seperti aku, dia pun menyetujui lamaran itu. Namun setelah ku terangkan pada tantri, kita terbentur pada satu persoalan, maid. Hal ini memang sudah ku duga dari semula, yaitu sejak kau mengemukakan lamaran satu minggu yang lalu itu, persoalan apakah yang menjadi halangan itu? Ikrambangan tanya maid Trisna pula. Dua tahun sebelum kami pindah ke sini, sebenarnya tantri telah mempunyai pilihan hati sendiri. Kau tentu mengerti maksud ucapanku, maksudmu tantri telah mempunyai kekasih ikrambangan mengangguk. Mereka saling mencinta dan sudah punya rencana untuk menikah sesudah hari raya galungan beberapa bulan di muka. Meski aku orang tuanya, tapi kau tentu dapat memaklumi maid, bagaimana aku tak bisa memaksa tantri untuk memutuskan hubungannya dengan itu pemuda yang dicintainya. Terlalu besar dosanya memutuskan tali kasih seseorang. Aku khawatir tak akan dirahmati dewa-dewa lagi jika aku berani memutuskan hubungan kasih anakku, lama maid Trisna termenung. Kemudian berkatalah laki-laki ini, kau terlalu banyak khawatir, sahabatku. Masakan dewa-dewa dikayangan tidak akan merahmatimu. Bukankah dengan menikahkan tantri dengan cokorda GDI jantra berarti kita membuat satu kebajikan dan pahala besar itu betul maid. Tapi bagaimana dayaku untuk memutus hubungan tantri dengan pemuda yang dikasihinya? Aku sebagai orang tua benar-benar tidak tega. Apakah kau sudah terangkan padanya bahwa yang melamar adalah cokorda GDI-nyer? Apakah kau terangkan pula orang yang bagaimana adanya bangsawan kaya raya itu sudah? Jawab ikrambangan, semuanya sudah. Bahkan kubujuk pula anak itu untuk mau menerima lamaran tersebut. Tapi sia-sia belaka, maid, untuk kedua kalinya maid Trisna termenung. Setelah saling berdiam diri beberapa lamanya kemudian bertanyalah maid Trisna, apakah kau tak melihat care atau jalan lain agar tantri menyetujui perjodohannya dengan cokorda GDI jantra sudah kutempuh berbagai care maid. Agaknya memang sukar melembutkan hati yang sudah diberikan pada seorang lain yang dikasihi. Kita harus maklum itu karena kita pun pernah muda, sebagai orang tua, apakah kau tidak merasa itu merupakan satu keingkaran? Menyatakan bagaimana anakmu tidak berbakti padamu tanda tanya ikrambangan menggigit bibirnya. Pertanyaan itu merupakan satu pukulan baginya. Tapi dia tersenyum sewaktu menjawab, meski aku orang tuanya. Maid, tapi aku juga bisa melihat sampai batas-batas mana seorang tua bisa mencampuri urusan pribadi anaknya. Penolakan yang dikemukakan tantri bukan kuanggap sebagai satu keingkaran atau satu kenyataan bahwa dia tidak berbakti terhadapku. Ku rasa siapa saja mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya mengenai urusan pribadinya. Apalagi urusan yang menyangkut masa depan. Ku katakan aku dan istriku menyetujui lamaran Cokorda Gede Anyer. Tapi kita mesti sadar pula bahwa bukan aku atau istriku atau kau atau juga Cokorda Gede Anyer yang akan dijodohkan dan akan menempuh hidup baru berumah tangga itu. Tapi tantri, betul, betul sekali, sahut ne Trisna cepat-cepat karena kata-kata ikrambangan itu mengejolakan hatinya. Betul sekali apa yang kau katakan itu, sahabat. Tapi kita mesti pula menyadari, dunia ini masih belum terbalik. Kita orang-orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara anak kita dan kalau sudah besar membuat dia berbakti pada kita, mengikuti apa mau kita karena niscaya orang tua itu tak ada yang berniat mencelakakan anaknya. Dunia masih belum terbalik sahabatku. Masakan kita orang-orang tua mesti mengikuti maunya anak kita, justru anaklah yang harus patuh dan mengikuti kemauan orang tuanya menyesal sekali, rupanya jalan pikiran kita sedikit berbeda, mit, kata ikrambangan. Bagaimanapun aku tak merasa dunia ini telah terbalik hanya karena aku memberikan hak untuk menentukan kehidupan masa depan pada anakku. Dan aku juga menyadari bahwa memang bukan adat ataupun kebiasaan kita untuk berlaku seperti itu. Tapi harus disadari, mate, dunia kita di masa lalu tidak sama dengan dunia orang-orang sekarang. Dunia orang-orang sekarang tak sama pula dengan dunia orang-orang di masa nanti. Segala sesuatunya harus tunduk pada keadaan dan kehendaknya zaman. Di mana orang tua-tua tidak mempunyai daya apa-apa lagi terhadap anaknya. Di mana anak-anak sanggup mengatur orang tuanya dan bukan orang tuanya yang mengatur diri mereka. Sungguh lucu jai on pikiranmu. Jika memang itu pendirianmu, memang sungguh berbeda jalan pikiran kita sahabat. Dan adalah sangat disayangkan kalau kau sampai mau menolak lamaran cokorda GDE Anyer. Kau tahu, ikrambangan. Jika perjodohan ini jadi, kau sekeluarga akan dibuatkan sebuah rumah gedung dan disuruh pindah ke Denpasar. Tentang kehidupan masa tuamu tak perlu memikirkan, kau hanya ongkang-ongkang kaki saja karena semua keperluan dijamin oleh cokorda GDE Anyer. Tentang anakmu, dia akan hidup bahagia bersama cokorda GDE Anyer. Memang sudah kubayangkan betapa kebahagiaan akan menyelimuti bila tantri nikah dengan anak cokorda GDE Anyer. Tapi aku tak punya daya untuk memaksa tantri, Mei Krishna menjadi putus asa dan penasaran sekali pada sahabatnya itu. Kalau aku boleh bertanya, katanya, siapa gerangan pemuda yang dikasihi oleh anakmu itu? Apakah dia tampan gagah, anak orang bangsawan tinggi, punya sawah ladang berhektar-hektar, punya ternak berkandang-kandang dan punya harta bergudang-gudang, hingga metu dan hati anakmu tak dapat dialihkan kepada yang lain lagi pemuda itu bernama Nyoman Wipa. Dia tinggal di desa Jangersari dan agaknya bagi tantri, sawah ladang atau ternak atau harta kekayaan itu bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan nilai kasih sayang yang dipadunya dengan Nyoman Wipa, rasa putus asa dan penasaran yang menggelorai hati Mei Krishna lama-lama berubah menjadi kejengkelan dan rasa muak yang akhirnya berubah pula menjadi rasa benci terhadap sahabat lamanya itu. Dianggapnya ikrambangan keterlaluan tolol. Baiklah ikrambangan, kata metris Nasraya berdiri, kalau begitu putusanmu memang tak bisa aku memaksa. Tapi terus terang ku katakan bahwa sebagai manusia hidup kau terlalu bodoh untuk tidak mau menerima lamaran cokorda GDE Anyer, terserahlah kau mau bilang apa, sahabatku, jawab ikrambangan dengan pelahan. Mungkin aku memang orang tolol. Tapi aku yakin dalam ketololan itu aku berpijak pada kebenaran dan hak pribadi yang tak bisa diganggu-gugat. Mei Krishna memacu kudanya dengan kencang. Hatinya mencaci maki habis-habisan ikrambangan dan pasar sebuah kota besar dan bagus di Pulau Bali. Beberapa buah pura besar yang sangat indah bangunannya terdapat di sana. Di tengah-tengah kota terdapat sebuah gedung besar yang atapnya berbentuk candi. Tak ada satu orang pun di Denpasar yang tidak tahu siapa pemilik gedung bagus dan besar itu. Bahkan penduduk yang tinggal di pinggiran kota pun tahu bahwa itu adalah gedung kediaman bangsawan kaya raya cokorda GDE Anyer. Waktu itu hari telah rembang petang ketika Mei Krishna dan kudanya sampai di pintu gerbang gedung, langsung masuk ke halaman dalam, dan menemui cokorda GDE Anyer. Sebelum dia membuka pembicaraan, cokorda GDE Jantra sudah muncul pula hingga dapatlah ia memberi keterangan sekaligus pada kedua beranak itu. Betapa terkejutnya bangsawan dan anak tunggalnya itu tak kalah mendengar penuturan Mei Krishna, tak kalah mengetahui bahwa lamaran mereka ditolak oleh ikrambangan. Tak peduli alasan apapun yang dikemukakan ikrambangan, yang nyata ini adalah merupakan satu penghinaan besar. Ikrambangan manusia tak tahu diri. Tak tahu diuntung maki cokorda GDE Anyer. Lalu dia berpaling pada anaknya dan berkata, sudah, kau cari saja gadis lain. Di Denpasar ini, di Pulau Bali ini ada ratusan gadis-gadis yang jauh lebih cantik dari anaknya si kerembangan itu, yang turunan bangsawan terpandang, kaya raya cokorda GDE Jantra termanggu beberapa lamanya. Mukanya yang senantiasa pucat macam orang mau mati besok, saat itu kelihatan makin tambah pucat. Seperti ayahnya, pemuda ini pun merasa terhina. Tapi hatinya benar-benar sudah terpaku pada gadis itu hingga tak mungkin baginya untuk mencari lain gadis seperti yang dikatakan ayahnya. Kita sudah diberi malu Jantra berkata cokorda GDE Anyer. Kuharap kau jangan memberi malu yang kedua kalinya. Tapi ayah aku tak sanggup hidup bersama gadis lain, kenapa tidak sanggup? Sepuluh gadis yang lebih cantik dari si tantri itu bisa kau ambil jadi istri sekaligus cokorda GDE Jantra berdiri dari kursinya. Walau bagaimanapun aku mesti dapatkan gadis itu, ayah. Tidak dengan care baik-baik dengan jalan buruk pun bisa. Rasa malu yang kita terima akan kubalas malam ini juga cokorda GDE Jantra lantas berlalu dari situ. Cokorda GDE Anyer dan Mait Trisna saling berpandangan. Kedua orang ini sudah bisa menduga apa yang bakal dilakukan oleh cokorda GDE Jantra. Dan berkatalah Mait Trisna, kalau betul itu hendak dilakukan oleh cokorda GDE Jantra, kurasa tak ada salahnya. Itu sudah menjadi adat kebiasaan kita di sini, hari itu sejak petang lingkungan langit di atas kota klungkung diselimuti kemendungan. Gumpalan awan hitam datang bergulung-gulung tiada hentinya dari arah barat. Menjelang senja angin keras mulai bertiup, menerbangkan debu di segala pelosok, membuat kota tenggelam dalam udara pengap. Tepat sewaktu seng surya lenyap di ufuk barat maka hujan deras pun tulmlah. Suaranya menggemuruh ditimpal oleh deru angin. Setiap telinga yang mendengarnya merasa ngeri. Sekali-sekali menggelegar guntur, berkelebat hilat. Dalam tempo yang singkat parit dan selokan di seluruh kota telah lubar oleh air hujan, sungai-sungai kecil banjir menerpa segala apa saja yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang hujan itu meredah sebentar lalu turun lagi dengan lebih lebat. Dinginnya udara seperti merembas dan mencucuk sampal ke tulang-tulang sung-sung. Dalam lebatnya curahan hujan, dalam kerasnya deru angin dan dalam gelapnya suasana malam yang sangat dingin itu, dari jurusan timur laksana bayangan setan, kelihatanlah empat penunggang kuda memasuki kelungkung. Sesampainya di persimpangan jalan di depan pura, keempatnya membelok ke kiri tanpa mengurangi kecepatan kuda masing-masing. Air hujan dan lumpur bercipratan di belakang kaki-kaki keempat binatang itu. Hampir mencapai ujung jalan, salah seorang penunggang kuda menunjuk ke depan dan berkata, yang itu rumahnya. Pergilah, aku menunggu di sini. Tiga penunggang kuda lainnya segera mengeluarkan sapu tangan-sapu tangan besar yang berwarna hitam dan menutupi paras mereka dengan sapu tangan itu sebatas macu ke bawah. Kemudian ketiganya segera bergerak ke rumah kecil yang ditunjuk tadi. Seperti keadaan rumah-rumah di sekitarnya, rumah yang mereka tuju ini pun sunyi senyap, tak satu lampu pun yang menyala tanda seluruh penghuninya telah tidur nyenyak dalam kehangatan selimut masing-masing. Ketiga orang itu turun dari kuda. Setelah meneliti keadaan sekeliling mereka langsung ketiganya menuju ke pintu depan. Dengan mempergunakan sebuah halat, pintu yang terkunci berhasil dibuka. Hampir tanpa suara sedikit pun ketiga orang itu masuk ke dalam rumah. Met mereka terpentang lebar-lebar dalam kegelapan. Selangkah demi selangkah ketiganya bergerak. Kurasa yang ini kamarnya, berbisik salah seorang dari yang tiga lalu mendahului kawan-kawannya maju ke pintu dan mengintai. Di dalam kamar gelapnya bukan main, tapi matanya yang tajam sanggup juga melihat sesosok tubuh yang terbaring bergelung di atas tempat tidur. Biar aku yang masuk, berkata laki-laki bertubuh kurus. Didorongnya daun pintu. Pintu itu mengeluarkan suara berkerketan tapi suara ini tertelan oleh suara hembusan angin deras dan hujan lebar. Dengan dua jari tangan terpentang lurus siap untuk menotok, laki-laki berbadan kurus ini melangkah mendekati tempat tidur. Tiba-tiba orang yang tidur di atas pembaringan membalikan badannya, selimut yang menutupi sebagian wajahnya terbuka dan ketika dia bangun dengan cepat orang ini segera membentak, Siapa kau keparat? Bukan dia rutuk laki-laki yang mukanya tertutup kain hitam sementara dua orang kawannya yang berdiri di ambang pintu berjaga-jaga juga terkejut sekali. Tadinya mereka menyangka orang yang tidur di atas pembaringan itu adalah Niayu Tantri, gadis yang hendak mereka culik. Tapi suara bentakan itu nyata sekali suara laki-laki. Tak dapat tidak yang tidur di situ adalah hayah dari gadis itu. Maling rendah. Kau berani masuk ke dalam rumahku terdengar lagi bentakan. Itu adalah suara bentakannya ikrambangan yang menyangka manusia yang masuk ke dalam kamar itu adalah maling. Segera laki-laki itu melompat menyambar sedilah parang yang tersisip di dinding. Namun sebelum tangannya mencapai senjata itu satu pukulan menyambar dari samping. Ikrambangan dulunya adalah seorang bekas kepala prajurit kerajaan, dengan sendirinya memiliki ilmu silat yang cukup bisa diandalkan, apalagi kalau cuma menghadapi seorang maling. Mendapat serangan itu dengan cepat dia melompat ke samping, berkelit dan menyusupkan satu tendangan ke dada lawan. Tapi yang dihadapi ikrambangan bukan maling biasa. Maling itu pun ternyata memiliki ilmu silat yang lihai. Dengan mudahnya dia mengelakkan serangan ikrambangan lalu berkelebat cepat dan buk. Tau-tau jotosannya melanda dada ikrambangan. Orang tua itu mengeluh tinggi. Tubuhnya terhempas ke dinding. Nafasnya sesak dan dadanya sakit bukan main. Tapi karena dia tersandar ke dinding dengan sendirinya dia mempunyai kesempatan baik untuk menyambar parang. Cuma dia masih kurang cepat. Sebelum tangannya berhasil menyentuh benda itu dari kiri kanan dua pasang tangan yang kuat-kuat telah mencekal kedua lengannya. Dia coba berontak tapi tak berhasil. Sesaat kemudian satu pukulan yang amat keras mendarat di keningnya. Ikrambangan coba mempertahankan diri berusaha agar tidak jatuh pingsan. Tapi pukulan itu terlalu keras. Lututnya tertekuk dan sewaktu dua orang yang mencekalnya melepaskannya, laki-laki ini terhempas ke lantai tanpa sadarkan diri. Di kamar sebelah, mendengar suara ribut-ribut itu, dua orang terbangun dari tidur masing-masing. Mereka adalah ni ayu tantri dan ibunya. Biasanya tantri tidur sendirian di kamar depan tapi karena malam itu ibunya diserang demam panas, si dadi sengaja tidur bersama sekalian untuk menjaga perempuan itu. Ada apa, nak tanda tanya bisik ni wardah, ibunya tantri. Seperti suara orang berkelahi, bu, jawab tantri ku dengar keluhan ayah. Biar aku lihat keluar, ni wardah menarik pakaian anaknya dan berkata gemetar, jangan, tantri. Pasti itu orang-orang jahat. Kalau kau keluar, tapi ayah bu, ujar ni ayu tantri dengan hati cemas. Dan baru saja gadis ini berkata demikian pintu kamar itu terpentang lebar oleh satu tendangan keras. Ni wardah dan ni ayu trisna menjerit sewaktu melihat tiga orang laki-laki bertutupkan kain hitam paras masing-masing, menyerbu ke dalam kamar itu baru saja matahari pagi tersembul di ufuk timur. Seluruh kelungkung sudah heboh oleh berita yang disampaikan dari mulut ke mulut yaitu bahwa ni ayu tantri, gadis cantik yang belum lama ini pindah bersama ayah dan ibunya telah lenyap diculik orang malam tadi. Ik Rambangan dan beberapa orang penduduk semalam malaman itu telah berusaha mencari jejak si penculik, namun sia-sia belaka. Rata-rata penduduk menduga bahwa yang menculik ni ayu tantri itu adalah gerombolan rampok yang bersarang di bukit jaratan karena rampok-rampok itu memang selalu mengenakan kain hitam penutup muka bila menjalankan kejahatannya. Tapi Ik Rambangan sendiri mempunyai dugaan lain. Bersama dua orang tetangga, dengan menunggangi kuda pagi itu dia berangkat menuju Denpasar. Tak sukar baginya mencari gedung kediaman Cokorda Gde Anyer. Akan Cokorda Gde Anyer ketika melihat kedatangan Ik Rambangan berubahlah parasnya. Tapi sesaat kemudian bangsawan ini tertawa lebar dan berkata, Sungguh tak disangka-sangka kedatanganmu ini, Ik Rambangan. Mari silahkan masuk, cukup kita bicara di sini saja, Cokorda Gde Anyer. Eh, kenapa begitu? Tak pantas sekali seorang yang bakal jadi besanku hanya berdiri, jangan bicara segala macam soal besan. Cokorda Gde Anyer potong Ik Rambangan pula dengan suara keras. Panggil anakmu. Aku ingin bicara dengan dia Cokorda Gde Anyer memandang tajam-tajam pada tamunya. Sobat lama, agaknya satu kemarahan menyelimuti dirimu. Bicaralah dengan tenang tak perlu kesusu. Katakan maksud kedatanganmu, dan maksudmu hendak bertemu serta bicara dengan anakku. Dalam pada itu kuharapkah suka masuk agar kita bisa bicara baik-baik, seseorang keluar dari dalam gedung. Parasnya kusut mungkin kurang tidur. Orang ini bukan lain metrisna. Dia tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya sewaktu melihat Ik Rambangan. Namun seperti Cokorda Gde Anyer tadi, dia pun lantas tertawa dan menegur laki-laki itu. Ik Rambangan tidak perdulikan orang ini melainkan memandang menyorot pada Cokorda Gde Anyer. Agaknya ada sesuatu yang tidak beres, Ik Rambangan tanya tuan rumah. Ya, memang ada sesuatu yang tidak beres. Dan berat dugaanku anakmulah yang menjadi biang ketidakberesan ini Ik Rambangan, tuduhanmu agaknya sangat tidak beralasan. Katakan apa yang telah terjadi sampai kau bicara begini rupa ku rasa kau dan juga metrisna sudah tahu apa yang terjadilah. Tidak aku bisa mengetahui pada pertama kali aku melihat air muka kalian. Tapi tak apa saat ini kalian berkurat-kurat dalam perahu. Suatu ketika aku akan tahu kedusaan kalian. Dengar, sesudah pinanganmu ku tolak secara baik-baik kemarin, malam tadi tiga orang telah memasuki rumahku dan menculik Mi Ayu Trisna Oh. Lalu saat ini hendak kau tuduhkan bahwa anakkulah yang telah menculik anak gadismu. Sungguh tuduhan yang sangat rendah dan tanpa bukti sama sekali memang tuduhanku tidak ada bukti. Tapi aku yakin bahwa anakmulah yang melakukannya. Sekarang katakan di mana anakmu itu dia tak ada di sini, Ik Rambangan. Itu satu bukti bahwa memang anakmu ada sangkut paut dengan diculiknya Ni Ayu Trisna. Jangan menuduh sebarangan tukas Cokorda GDE Anyer dengan marah. Sekalipun lamaranku ditolak apa perlunya anakku menculik anakmu. Sepuluh gadis-gadis yang lebih cantik dari anakmu bisa didapat oleh Cokorda GDE Jantra Ik Rambangan Menyeringai. Katakan saja di mana anakmu berada sejak siang kemarin dia meninggalkan rumah. Kemana perginya aku tidak tahu. Kalau kau tidak percaya silahkan tanya pada Mei Trisna, dengar Cokorda GDE Anyer kata Ik Rambangan dengan memandang tajam-tajam. Jika aku mendapat bukti-bukti dan kenyataan bahwa anakmulah yang telah menculik anakku dan terjadi apa-apa dengan diri Ni Ayu Tantri, aku akan bunuh dia. Siapa saja yang berani menghalangi perbuatanku akanku sinkirkan dari muka bumi ini. Termasuk kau dan Mei Trisna habis berkata begitu Ik Rambangan dan dua orang kawannya memutar tubuh dan segera meninggalkan gedung itu. Dalam hujan lebat di malam buta itu empat orang penunggang kuda meninggalkan rumah Ik Rambangan dengan cepat. Dalam waktu yang singkat keempatnya telah meninggalkan kota Klungkung. Di satu persimpangan jalan keempatnya berhenti. Laki-laki bertopeng kain hitam yang membawa sesosok tubuh perempuan di pangkuannya berkata pada tiga orang lainnya, kita berpisah di sini, baik Cokorda GDE Cantra. Hati-hatilah sahut salah seorang dari mereka. Bersama dua orang kawannya laki-laki ini segera meninggalkan persimpangan itu sedang yang seorang tadi menyentakan tali kekang kudanya dan menempuh jalan sebelah kanan. Dua jam lamanya laki-laki ini memacu kudanya tanpa henti. Sewaktu Fajar menyengsing dia sampai di sebuah lereng bukit dan memperlambat lari kudanya. Sambil menunggangi kuda tak henti-hentinya dia menundukkan kepala memandang paras jelita dari gadis yang berada dalam keadaan pingsan di pangkuannya. Di puncak bukit laki-laki ini berhenti untuk melepaskan lelah sementara kuda tunggangannya menjilati air ampun dan memakan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar sana. Tak lama kemudian orang itu meneruskan perjalanannya kembali. Di tepi sebuah telaga berair bening yang terletak 20 kg dari Kelungkung dan 15 kg dari Denpasar terdapatlah sebuah pondok. Pondok ini buruk dan tak terurus. Tapi karena lantai, jinding dan atap dibuat dari kayu jati, meski tak terurus, keadaannya masih cukup baik untuk ditempati. Cokorda Gede Jantra menghentikan kudanya di tepi telaga lalu membawa perempuan yang diculiknya ke dalam pondok, membaringkannya di atas sebuah tumpukan jerami kering yang dibuat demikian rupa hingga merupakan tempat tidur yang cukup nyaman. Dibukannya kain hitam yang menutupi parasnya. Setelah memandangi wajah gadis itu beberapa lamanya dengan seringai di bibir, Cokorda Gede Jantra keluar dari pondok dan membersihkan diri dalam telaga. Tubuhnya terasa segar bila dia keluar dari telaga. Ketika dia masuk ke dalam pondok didapatinya gadis itu telah siuman dan duduk di tepi tempat tidur jerami tengah memandang berkeliling dengan perasaan takut bercampur heran. Kau sudah siuman tantri tanda tanya nih ayu tantri terkejut oleh suara teguran itu dan memandang ke arah pintu dengan cepat. Dia tak kenal dengan pemuda berparas pucat yang berdiri di ambang pintu itu. Tapi bila dia ingat pada peristiwa malam tadi yakinlah dia bahwa manusia ini pastilah salah seorang dari orang-orang jahat yang menculiknya. Cepat-cepat gadis ini berdiri. Kelihatannya kau takut sekali padaku, tantri, berkata Cokorda Gede Jantra. Yang mengherankan nih ayu tantri ialah karena pemuda ini mengenal namanya. Melihat kepada pakaiannya yang bagus kemungkinan dia seorang pemuda bangsawan. Tapi siapa dia dan mengapa telah melakukan penculikan benar-benar tak bisa dimengerti oleh nih ayu tantri sementara rasa takutnya semakin bertambah besar detik demi detik. Siapa kau? Mengapa menculik dan membawa aku kemaritannya nih ayu tantri? Cokorda Gede Jantra tersenyum. Meski suara itu bernada keras namun sedap sekali terdengar di liang telinganya. Kau tak usah takut tantri, berkata si pemuda, kau memang tak kenal aku tapi aku kenal padamu. Kurasa namaku telah pernah kau dengar dalam beberapa hari belakangan ini, aku tak peduli siapa kau. Yang penting aku harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke kelungkung dengan cepat kau tak akan kembali ke kelungkung tantri, kata Cokorda Gede Jantra. Nih ayu tantri terkejut. Rasa takut semakin mencekam dirinya. Apa? Aku tak akan kembali ke kelungkung tanyanya. Cokorda Gede Jantra tersenyum lalu menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. Kau akan kembali ke denpasar. Ke rumahku. Dan kita akan tinggal bersama-sama di sana sebagai suami istri yang berbahagia. Pucatlah para seni ayu tantri. Kini taulah gadis ini dengan siapa dia berhadapan. Tidak bisa tidak pastilah pemuda bermuka pucat ini Cokorda Gede Jantra, anak bangsawan yang telah ditolak lamarannya satu hari yang lewat. Dan ketika tantri menyadari apa maksud penculikan yang dilakukan Cokorda Gede Jantra sesudah lamarannya ditolak itu, merindinglah bulu kuduk ni ayu tantri. Gadis ini menjerit dan coba menerobos ke pintu. Cokorda Gede Jantra memegang lengan gadis itu dan menariknya ke tengah pondok. Tak ada yang harus kau takutkan tantri, kata pemuda itu. Seharusnya kau bergembira karena kita akan hidup bahagia. Lepaskan aku teriak tantri seraya menyentakan lengannya. Tapi cekalan Cokorda Gede Jantra terlalu keras dan erat untuk bisa dilepaskannya. Duduklah dulu ditumpukan jerami itu, tantri. Biar kita bisa bicara baik-baik, aku tak ingin bicara dengan kau. Perbuatan ini keji sekali. Terkutuk teriak tantri. Cokorda Gede Jantra tertawa pelahan. Perbuatanku ini keji dan terkutuk ujarnya. Justru perbuatan pemuda-pemuda Bali yang gagah dan berhati jantan. Justru hal ini dibenarkan oleh adat kebiasaan pulau dewata ini. Lepaskan aku manusia keji. Lepaskan sambil menjerit tantri meninju dada pemuda itu berulang kali. Cokorda Gede Jantra mendorong tantri keras hingga terbaring di atas tempat tidur jerami. Lalu cepat-cepat dia menutup pintu dan memalangnya sekaligus. Perlahan-lahan dia melangkah mendekati tantri yang menjerit-jerit dan ketakutan setengah mati. Aku tak mengerti, kata Cokorda Gede Jantra seraya rangkapkan tangan di muka dada. Tak mengerti mengapa kau sampai menolak lamaranku. Manusia keji keluarkan aku dari sini. Kudengarkah sudah mempunyai seorang kekasih. Betul itu bukan urusanmu. Keluarkan aku dari sini. Keluarkan tak ada gunanya berteriak terus-terusan. Suaramu yang bagus nanti bisa serak, tantri, nih ayu tantri melompat ke pintu. Namun usahanya untuk melarikan diri sia-sia saja karena untuk kedua kalinya pemuda bangsawan itu berhasil mencekal lengannya dan mendorongnya kembali hingga terbanting di atas tempat tidur jerami kering. Nama pemuda kekasihmu itu nyoman duipa bukan tantri tak menjawab melainkan menangis dan berteriak-teriak. Dengar tantri, berkata lagi Cokorda Gede Jantra. Hidup berumah tangga bersamaku pasti kau akan bahagia dan tidak tersiasia. Segala keperluan hidupmu ku jamin penuh, aku tak perlu semua itu. Tutup mulutmu manusia keji. Keluarkan aku dari sini kadang-kadang cinta itu memang membuat seorang menjadi buta dan tolol tak bisa lagi berpikiran sehat. Kau hendak sia-siakan hidup masa depanmu di tangan seorang pemuda desa yang tak punya apa-apa. Kau hendak sia-siakan kehidupanmu yang masih panjang ini hanya karena kasih sayang dilamu tanda seru diam jerit nih ayu tantri. Kekasihku memang tak punya apa-apa tapi itu adalah seribu kali lebih baik daripada kekejian yang kau lakukan ini. Menculik gadis yang tidak sudi kawin dengan kau. Cis, kau adalah pemuda bangsawan yang paling rendah di atas dunia ini sesudah kau ku bawa kemari, sesudah ku lakukan apa-apa atas dirimu, apakah masih akan menolak nanti untuk kawin dengan ku tanya Cokorda Gede Ejantra pula dengan seringai mengejek. Aku lebih baik bunuh diri daripada kawin dengan kau jawab nih ayu tantri belak-belakan. Tolol sekali mau mati muda begitu rupa, ejek Cokorda Gede Ejantra lalu melangkah maju. Pergi teriak tantri. Tantri, kau sudah dewasa. Kenapa bertingkah macam anak kecil? Dengar, aku tak akan melakukan apa-apa atas dirimu jika kau bersedia menerima lamaranku, lebih baik aku kawin dengan setan daripada dengan manusia macamu. Jawab tantri pula seraya mundur menjauhi pemuda itu. Ucapan yang dilontarkan nih ayu tantri adalah hinaan luar biasa yang tak pernah diterima pemuda bangsawan itu selama hidupnya. Mukanya yang senantiasa pucat pasti mendadak sontak menjadi kelam merah. Mulutnya terkatup rapat-rapat, rahangnya bergemeletukan. Tiba-tiba laksana seekor harimau yang kelaparan pemuda ini melompat ke muka. Kedua tangannya bergerak cepat. Nih ayu tantri menjerit. Bereet. Bereet tanda seru suara robekan pakaian terdengar beberapa kali berturut-turut. Pekik tantri mengumandang melengking tinggi. Kemana pun gadis ini berusaha lari dia tak dapat menyelamatkan diri dari keganasan sepasang tangan Cokorda GDI Jantra yang merobek-robek pakaiannya itu. Dalam waktu yang singkat boleh dikatakan gadis itu sudah seperti tak berpakaian lagi. Auratnya yang kuning langsat penuh kemulusan tersingkap di mana-mana, membuat darah di tubuh Cokorda GDI Jantra laksana mendidih. Ini kemauanmu sendiri tantri desisnya. Aku telah memberi jalan baik-baik padamu bunuh aku. Bunuh saja teriak tantri. Suaranya sudah serah akibat menangis dan menjerit terus-terusan. Cokorda GDI Jantra menyeringai macam setan muka putih. Sekali tangan kanannya mendorong ke muka, nih ayu tantri terpelanting dan jatuh di atas tempat tidur jerami. Terlalu gila kalau aku mau membunuhmu, tantri kata pemuda itu dengan metu yang bersinar-sinar penuh nafsu. Nih ayu tantri tahu apa yang bakal terjadi atas dirinya. Cepat-cepat dia melompat tapi kembali tangan pemuda itu membuatnya jatuh tertelentang di atas tumpukan jerami. Jikakah sudah tidak perawan lagi, kau tak akan bisa menolak kawin denganku. Tantri suara Cokorda GDI Jantra lebih merupakan hembusan nafas panas penuh nafsu daripada ucapan sebenarnya yang sampai ketelinga tantri. Gadis ini coba menghantamkan salah satu lututnya ke perut si pemuda tapi Cokorda GDI Jantra telah menghimpitnya membuat gadis itu tak punya daya apa-apa lagi selain daripada menjerit parau dan merapatkan kedua pahanya sedapat mungkin. Namun sampai dimanakah kekuatan seorang perempuan menghadapi manusia yang laksana sudah berubah menjadi binatang buas. Di luar pondok hujan rintik keriptik turun. Hembusan angin dingin dan sayu. Keadaan alam ciptaan Tuhan di sekitar pondok itu laksana meratap menangisi apa yang telah terjadi di dalam pondok. Ni Ayu Tantri menggeletak di atas tumpukan jerami kering. Tubuhnya yang tak tertutup selembar benang itu tiada bergerak-gerak. Sejak kebuasan menimpa dirinya, gadis ini telah jatuh pingsan. Di lantai pondok, di samping tumpukan jerami itu, terbaring cokorda GDI Jantra dengan tubuh mandi keringat, hidung kembang kempis di buru nafas panas. Perlahan-lahan diputarnya kepalanya ke arah Ni Ayu Tantri. Betapa bagusnya tubuh itu. Betapa luar biasanya kenikmatan yang bisa didapatnya dari kebagusan tubuh itu. Dengan apa yang telah diperbuatnya terhadap Ni Ayu Tantri, bagi cokorda GDI Jantra jelas sudah bahwa baik Tantri sendiri maupun kedua orang tuanya tak berakal bisa lagi menolak lamarannya tempoh hari. Memandangi tubuh itu, lama-lama mengejolak kembali rangsangan nafsu bejat di sekujur tubuh cokorda GDI Jantra. Ketika dia bangkit dengan pelahan dilihatnya tubuh itu bergerak sedikit. Sewaktu dia berdiri, kedua matah, Tantri membuka. Telah sadar dia rupanya dari pringsannya. Dia bangun dengan cepat, memandang pada tubuhnya sebentar lalu ketika sepasang matanya membentur cokorda GDI Jantra, dari mulut Ni Ayu Tantri keluarlah pekek yang mengerikan. Cokorda GDI Jantra sendiri sampai berdiri bulu kuduknya mendengar pekek itu. Sementara dia masih termanggu-manggu antara dipagut kengerian dan dirasuk oleh rangsangan yang mengobari sekujur tubuhnya, tiba-tiba Ni Ayu Tantri melompat ke arah dinding kayu jati. Tantri! Jangan teriak cokorda GDI Jantra menggeledek. Dia melompat dengan sebat. Tapi nasib. Terlambat sudah. Kepala Ni Ayu Tantri telah membentur dinding kayu jati itu dengan amat kerasnya. Terdengar suara pecahnya batok kepala perempuan itu. Tubuhnya terkapar ke lantai tanpa berkutik lagi. Meski bunuh diri bukanlah satu perbuatan baik, namun Ni Ayu Tantri telah memperlihatkan bahwa baginya kehormatan dan kesucian diri adalah jauh lebih berharga daripada jiwanya. Di daerah sekitar Denpasar, Giyanyar dan Kelungkung tiga rombongan yang masing-masing terdiri dari sepuluh orang telah menjelajah melakukan pencarian terhadap Ni Ayu Tantri yang telah diculik itu. Rombongan pertama dipimpin oleh Ikramangan menyelidik daerah sekitar Denpasar. Rombongan kedua dipimpin oleh Nyoman Wipa, kekasih Ni Ayu Tantri, menjelajahi daerah Giyanyar dan sekitarnya. Rombongan yang terakhir dipimpin oleh kepala keamanan kota Kelungkung yang bernama Igusti Wardana. Telah hampir satu minggu ketiga rombongan itu melakukan penyelidikan namun sia-sia belaka. Pada hari kedelapan Ikramangan dengan putus asa meninggalkan daerah luar kota Denpasar, kembali menuju ke Kelungkung. Dalam perjalanan pulang ini sengaja Ikramangan menempuh daerah sebelah timur laut, menyusur rimba belantara dan kaki-kaki bukit. Udara panasnya bukan main karena matahari bersinar dengan terik. Sewaktu melewati sebuah kaki bukit, Ikramangan melihat kuda tunggangannya menggerak-gerakan sepasang telinganya. Mulutnya yang berbusah senantiasa tak bisa diam sedang cuping hidungnya bergerak-gerak. Ikramangan tahu betul jika binatang itu berada dalam keadaan seperti itu, ini merupakan suatu tanda bahwa dia tengah membaui air segar. Mulanya Ikramangan tak mau peduli dengan binatang itu. Lebih cepat kembali ke Kelungkung adalah lebih baik baginya. Siapa tahu rombongan yang dipimpin oleh Nyoman Wipa atau Igusti Wardana telah berhasil menemukan anak gadisnya. Ikramangan, tiba-tiba seorang anggota rombongan yang berada di samping Ikramangan menegur. Bagaimana kalau kita berhenti dulu untuk istirahat barang beberapa ketika? Kalau aku tidak salah, di sebelah sana terdapat sebuah telaga berair jernih. Atas sajakan ini akhirnya Ikramangan membawa rombongan ke arah telaga yang dikatakan anggota rombongan tadi. Semakin dekat ke arah telaga, sesuatu bau yang tidak enak semakin santar menyambar hidung setiap anggota rombongan. Adakah kalian membaui sesuatu? Tanya Ikramangan. Ya. Bau busuk apa ini? Jawab seorang di belakangnya sambil memandang berkeliling. Akhirnya rombongan itu sampai di tepi telaga. Hei lihat seru seorang di antara mereka. Ada pondok di tepi telaga sana memang benar di seberang telaga kelihatan sebuah pondok kayu. Dan dari pondok inilah agaknya santar sekali menyambarnya bau busuk itu. Ikramangan mengernyitkan keningnya. Tiba-tiba selintas pikiran timbul di benak orang tua ini. Dadanya bergebar. Disentakannya tali ke kang kudanya. Ikramangan memacu binatang itu memutari telaga hingga akhirnya sampai di depan pondok. Laki-laki ini melompat turun dari kudanya dan lari ke pintu pondok. Pintu itu tidak dikunci. Ketika didorong segera terpentang lebar dengan menimbulkan suara berkerat yang membuat suasana tambah merita rasanya oleh ikramangan. Begitu pintu terbuka bau busuk menerpah hidung menyesakkan pernafasan laki-laki itu. Sambil menutup hidung ikramangan masuk ke dalam dan langkahnya terpaku ke lantai pondok sewaktu matanya membentur sesosok tubuh perempuan yang menggeletak di atas lantai. Hanya seketika ikramangan terpaku ke lantai laksana patung. Bila ditelitinya paras yang rusak itu terpekiklah dia. Dewa Agung Ikramangan melompat dan berlutut di samping sosok tubuh itu. Beberapa orang anggota rombongan kemudian memasuki pula pondok kecil itu dan semua mereka terkesiap ngeri melihat pemandangan di depan mati mereka. Sosok tubuh yang terhampar di lantai pondok bukan lain adalah sosok tubuh Niayu Tanri yang telah jadi mayat. Selain tak selembar benang pun yang menutupi auratnya, tubuh itu pun sangat rusak, sudah membusuk bahkan di beberapa bagian sudah ada yang dimakani ulat. Parasnya yang cantik jelita kini hanya merupakan satu benda yang mengerikan untuk dipandang. Keningnya pecah. Seluruh mukanya yang tertutup darah kental beku itu sebagiannya telah pusuk. Metu kiri kanan tempat bersarangnya belatung-belatung yang berjalan kian kemari. Dewa Agung Rintih Ikramangan yang menundukkan kepala dan mencucurkan air metu karena tak sanggup menyaksikan keadaan anak gadisnya, dosa apakah yang aku buat, kesalahan apakah yang dilakukan anakku hingga mengalami nasib begini rupa. Tanda tanya rintih atau jeritan hati itu tentu saja tidak mendapatkan jawaban. Sebaliknya dilubuk hati ikrambangan seolah-olah muncul sebuah titik merah yang makin lama makin besar, makin besar, makin besar dan akhirnya berubah menjadi satu kobaran api yang membakar hati dan mendidihkan darah di sekujur tubuhnya. Kemarahan yang menyelimuti dirinya membuat tubuh laki-laki itu bergetar hebat. Rahang-rahangnya terkatuk. Geraham-gerahamnya mengeluarkan suara bergemeletukan. Tiba-tiba berteriaklah ikrambangan laksana geledek dasyatnya, membuat semua orang yang ada di situ menjadi kaget sekali. Cokorda Gede Anyer. Ini semua gara-garamu. Ini pasti anakmu yang punya perbuatan. Demi Dewa Agung aku bersumpah untuk membunuh seluruh keluargamu. Akanku hirup darah anakmu yang jahanam itu bersarnaan dengan berakhirnya teriakan itu, di luar pondok udara tiba-tiba menjadi gelap. Langit mendung. Angin menderu keras. Guntur menggelegar, kilat menyambar dan hujan lebat pun turunlah. Keadaan seperti itu seolah-olah delapan penjuru jagad dan Dewa-Dewa di kahyangan telah mendengar teriak sumpahi kerambangan tadi saat itu memang musim hujan. Dalam keadaan basah kuyuk, ikrambangan memasuki Den Pasar. Di belakangnya kelihatan empat orang laki-laki memacu kuda masing-masing. Sejak dari Kelungkung keempat laki-laki itu telah coba menjernihkan hati serta pikiran ikrambangan yaitu agar laki-laki itu mencari penyelesaian menurut jalan wajar. Mereka telah menasiharkan agar perkara tersebut diserahkan saja pada kepala keamanan kota Kelungkung yaitu Igusti Wardana yang sampai saat itu belum kembali dalam memimpin rombongan mencari niayu tantri. Tapi dalam keadaan kalap, dalam keadaan darah mendidih amarah bergejolak mana mungkin untuk memberi nasihat pada ikrambangan yang sudah seperti manusia kemasukan setan itu. Sambil menyisipkan sebilah keris pusaka almarhum kakeknya ikrambangan berkata pada tetangga-tetangga yang ada di hadapannya, nyawa dan kehormatan anak gadisku harus dibayar oleh seluruh keluarga Cokorda GDEA nyeri keparat itu. Aku belum puas kalau tidak dapat menghirup darah anaknya yang durjana. Kalian tak usah ikut campur. Ini adalah urusan pribadiku semua orang segera maklum pasti akan terjadi peristiwa besar. Maka untuk berusaha agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan itu, empat orang tetangga telah berangkat pula sengaja mengikuti ikrambangan ke Denpasar. Pintu gerbang besar rumah gedung Cokorda GDEA nyeri terkunci. Tanpa turun dari kudanya ikrambangan menggedor pintu itu. Tak berapa lama kemudian pintu besar pun terbuka. Seorang pelayan laki-laki memunculkan kepalanya. Bangsat yang bernama Cokorda GDEA nyer dan anaknya yang bernama Keparat Cokorda GDEA jantra itu ada di dalam bentak ikrambangan. Bentakan itu mungkin tak membuat si pelayan kaget. Tapi ucapan ikrambanganlah yang menjadi terkejut. Pelayan ini ingat pada pesan majikannya, maka dia pun berkata, Sayang sekali, majikanku dan keluarganya pagi tadi telah berangkat ke tabanan. Beliau berpesan kalau ada tamu agar kembali saja minggu depan, hem begitu pesannya ujar ikrambangan. Pelayan itu menganggukan kepalanya. Justru saat itu ikrambangan menggerakkan kaki kanannya, menendang dengan sekuat tenaga ke arah kepala pelayan itu. Didahului oleh satu jeritan kesakitan yang luar biasa, si pelayan terpelanting dan roboh tak sadarkan diri lagi. Dengan kaki kirinya ikrambangan menendang pintu hingga pintu itu terpentang lebar. Di depan tangga langkan gedung kediaman Cokorda GDE Anyer, laki-laki ini melompat turun. Empat orang laki-laki lainnya melakukan hal yang sama dan berdiri di belakang ikrambangan. Setelah memandang berkeliling dengan metu yang merah laksana dikobari nyala api, maka berteriaklah ikrambangan. Anjin busuk yang bernama Cokorda GDE Anyer keluarlah untuk menerima mampus. Tak ada jawaban ikrambangan berteriak lagi, lagi dan lagi sampai berulang-ulang. Sewaktu masih tetap tak ada jawaban maka menggelegaklah kemarahan laki-laki ini. Kakinya bergerak. Pot bunga buatan Cina yang besar dan terletak di langkan itu pecah berantakan dengan mengeluarkan suara berisik. Apapun perabotan yang ada di ruangan muka itu hancur musnah dirusak ikrambangan sementara empat orang kawannya tak bisa berbuat apa-apa, apalagi melarang. Mereka hanya memperhatikan saja dengan hati cemas. Satu-satunya benda yang masih utuh di ruang depan gedung mewah itu ialah lampu minyak besar yang tergantung di langit-langit. Ikrambangan mengambil sebuah kursi yang telah patah-patah dan melemparkan ke arah lampu. Tak ampun lampu itu pecah berantakan, minyaknya tumpah ke lantai. Dan pada saat itu pulelah pintu di sudut kanan terbuka. Seseorang memunculkan diri. Kemunculan orang ini disambut oleh damperatan ikrambangan, tikus kotor Meitrisna. Mana majikan busi anjing Cokorda Gede Anyer itu paras Meitrisna berubah. Matanya memandang tajam-tajam lalu katanya dengan suara lunak, sahabatku, ikrambangan, tikus kotor. Berlalu dari hadapanku, lekas panggil kau punya majikan kalau tidak ingin mempus. Apa-apaan ini sebenarnya ikrambangan? Tak ada pasal lantaran kenapa kau mengamuk di rumah orang tanda seru keparat laknat. Anakku diculik. Dirusak kehormatannya lalu dibunuh oleh anjing kurap bernama Cokorda Gede Echantra. Dan kau masih bisa bilang tak ada pasal tak ada lantaran kerambangan. Kau jangan menuduh yang bukan-bukan manusia berdebah. Kau cukup pantas untuk mampus lebih dulu teriak ikrambangan. Sambil melompat ke muka keris pusaka di pinggangnya dicabut. Sesaat kemudian secarik sinar putih menerul itulah satu tusukan cepat yang dilancarkan oleh ikrambangan dengan keris peraknya ke arah leher Meitrisna. Melihat orang benar-benar meminta nyawanya, Meitrisna cepat-cepat melompat. Serangannya yang mengenai tempat kosong membuat ikrambangan jadi tambah gelap. Cepat laksana kilat dia membalik. Sewaktu ikrambangan hendak melancarkan serangan maut untuk kedua kalinya, maka menggemalah satu teriakan lantang, tahan ikrambangan hentikan serangannya dan berpaling dengan cepat. Anjing busuk. Akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu seru ikrambangan. Para Cokorda Gede Anjir mengelam. Ikrambangan katanya menegur, apa yang kau perbuat di sini benar-benar membuat aku terkejut. Ikrambangan mendengus keras. Apakah hati anjingmu juga terkejut sewaktu mengetahui anakmu telah menculik dan merusak kehormatan tantri dan membuahunya? Apa seru Cokorda Gede Anjir terkejut? Dan ini adalah satu kepura-puraan. Sesungguhnya dari matrisna dia telah tahu apa yang terjadi atas diri tantri. Anjing! Kau tak perlu berpura-pura. Kalau kau tidak takut atas tanggung jawab yang harus kau pikul perlu apa kau memberikan pesan dusa pada pelayanmu yang terkapar di luar sana aku sedang tak enak badan. Sebab itu ku berikan pesan begitu rupa pada pte, sudahlah. Di hadapanku kau tak perlu bicara berpanjang lebar. Bicaralah nanti di liang kubur habis berkata demikian ikrambangan melompat dan keris perak untuk kesetian kalinya berkiblat mencari maut. Ikrambangan Lebih baik kita bicara dengan tenang dulu seru Cokorda Gede Anjir. Aku sudah bilang bicara lah nanti di liang kubur jawab ikrambangan dan serangannya makin ganas. Diserang bertubi-tubi begitu rupa Cokorda Gede Anjir tak bisa berdiam diri saja. Bangsawan kaya raya ini segera mencabut sebilah keris berluk 12 dari tinggangnya. Maka sesaat kemudian terjadilah pertempuran yang seru. Baik Mait Krishna maupun keempat kawan ikrambangan tak bisa mencegah atau menghentikan pertempuran itu. Akhirnya mereka cuma memperhatikan jalannya pertempuran dengan hati penuh kekhawatiran. Pertempuran yang hebat itu sudah dapat dipastikan akan meminta salah satu korban jiwa. Bagaimanapun hebatnya serangan-serangan kerambangan pada jurus-jurus permulaan pertempuran itu namun sudah dapat dipastikan bahwa Cokorda Gede Anjir bukanlah tandingannya. Bangsawan ini sewaktu terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Bali sekitar 20 tahun yang lalu adalah seorang perwira kerajaan yang memiliki kepandayan tinggi. Berkat bantuannya dan beberapa perwira lainlah kaum pemberontak berhasil ditumpas, tahta kerajaan berhasil diselamatkan. Ikrambangan sendiri sewaktu pertumpahan darah itu terjadi hanya memegang jabatan sebagai kepala prajurit kerajaan, hingga dengan sendirinya dari kedudukan atau pangkat itu sudah dapat ditaksir ketinggian tingkat ilmu silat masing-masing. Lima jurus berlalu. Serangan-serangan ikrambangan yang laksana hujan mencurah itu mulai ditanan dan dibendung oleh keris berluk 12 di tangan Cokorda Gede Anferven nyatanya bukanlah keris sembarangan pula. Dengan senjata itulah dulu kabarnya Cokorda Gede Anjir menyelamatkan Kerajaan Bali. Pada jurus ke-9, dalam satu serangan yang sangat kalap dan membahayakan dirinya sendiri, ikrambangan berhasil melukai bahu kiri lawannya Cokorda Gede Anjir jadi naik pitam. Kalau tadi dia cuma bertahan dan menunggu kesempatan untuk merampas senjata lawan maka kini dia pun tak mau main-main lagi. Keris di tangannya diputar demikian rupa, gerakan-gerakannya berubah dan dalam satu jurus saja ikrambangan menjadi dibikin sibuk. Berada dalam keadaan terdesak bukan membuat ikrambangan menjadi cemas sebaliknya makin naik darah. Dia sudah bertekad bulat untuk membunuh lawannya itu meskipun apapun yang terjadi. Maka dia pun mengeluarkan segala kepandayan yang ada. Memasuki jurus ke-29 ikrambangan benar-benar kalang kabut. Delapan kali saling benturan senjata dengan lawan telah membuat telapak tangannya pedas dan sakit. Melihat pada keadaannya dalam satu dua jurus di muka atau paling lama tiga jurus lagi, laki-laki ini akan menemui kekalahannya. Ikrambangan, kalau kau menyerah dengan baik-baik, aku bersedia untuk tidak memperpanjang urusan berseru Cokorda Gede Anyer. Seluruh keluarga mu mampus dulu di tanganku baru aku mau menyerah pada mayat-mayat busuk kalian. Jawab ikrambangan. Cokorda Gede Anyer jadi penasaran sekali. Didahului oleh satu bentakan menggeledek dia membuka jurus ke-30 dengan satu serangan yang hebat. Serangan ini dinamakan lengan dewa merangkul awan, mula-mula kerisnya kelihatan menusuk tajam ke arah batok kepala lawan. Ketika lawan menangkis, mendadak lengannya bergerak menghantam ke leher dalam kecepatan yang luar biasa dan sukar diduga. Mana diduga kalau serangan senjata yang dilancarkan oleh tangan kanan, bisa berubah dengan satu pukulan tangan kosong yang lihai. Ikrambangan tahu bahwa dia tak punya daya untuk menangkis, tak punya kesempatan untuk menggelak. Karenanya dengan untung-untungan laki-laki ini tusukan kerisnya ke dada lawan. Tapi posisi Cokorda GDE Anyer terlalu jauh untuk dicapai oleh tusukan itu. Bahkan baru saja tusukan meluncur setengah jalan, lengan kanan Cokorda GDE Anyer membabat deras dan kerak. Patahlah batang leher Ikrambangan. Sebelum tubuhnya mencium lantai langkan, nyawanya sudah lepas. Kalau tadi keempat orang kawan-kawan Ikrambangan hanya berdiam diri menyaksikan pertempuran itu dengan khawatir, kini bagaimanapun juga rasa setia kawan membuat mereka menjadi marah sewaktu melihat Ikrambangan menggeletak di lantai tanpa nyawa, tanpa menunggu lebih lama keempatnya menghunus keris dan menyerbu. Maitrisna tidak tinggal diam pula. Maka kini pecahlah pertempuran 4 lawan 2 yang teramat seru tapi yang juga berjalan 12 jurus. Satu demi satu keempat orang itu roboh mandi darah dan mati. Dalam melarikan kuda hitamnya laksana di buru setan itu, masih terbayang di pelupuk matanya upacara pembakaran jenazah Niayu Tantri. Masih terbayang olehnya upacara pembakaran jenazah Ikrambangan. Lalu terbayang olehnya upacara pembakaran jenazah Ikrambangan. Lalu terbayang pula bagaimana Niwarda, istri Ikrambangan dengan segala ketabahan dan keberanian yang luar biasa mencebur masuk ke dalam gejolak api di mana jenazah suaminya dibakar. Berhenti di puncak bukit itu dikeluarkannya sebuah kotak kayu jati yang berukir-ukir dari balik pakaiannya. Sebelum abu pembakaran jenazah Tantri dibuang ke laut, pemuda ini telah memisahkan sebagian abu suci itu dan menyimpannya di dalam kotak yang indah itu. Diciumnya kotak itu dan dibisikannya kata, Tantri, aku bersumpah untuk membalas sakit hatimu dan keluargamu. Bila manusia-manusia keji itu berhasil ku tumpas, aku pun rela untuk menyusulmu perlahan-lahan dimasukannya kotak itu kebalik pakaiannya kembali. Ketika tali kekang kuda hitam hendak disentakannya, matanya melihat seorang penunggang kuda keluar dari hutan, memasuki jalan kecil di kaki bukit lalu memacu kudanya ke arah timur. Entah karena apa timbul kesyakwa sangkaan di hati pemuda di atas puncak bukit terhadap penunggang kuda di bawah sana. Dia memandang ke timur. Jika dia bergerak cepat, sekurang-kurangnya dia akan berhasil menyusul orang itu dan menunggunya di tikungan dekat jurang di sebelah timur sana. Setelah mempertimbangkan sebentar niatnya itu akhirnya diletakannya tali kekang dan larilah kudanya menuju ke timur. Kira-kira setengah jam kemudian pemuda berkuda hitam itu sudah berada di tikungan jalan. Tikungan itu selain patah tajam juga berbahaya karena di sebelah kirinya terdapat jurang batu yang sangat dalam. Di balik sebuah tebin batu di tepi kanan jalan pemuda ini menunggu dengan sabar sampai penunggang kuda yang tadi dilihatnya lalu. Kira-kira lewat sepeminum teh telinga pemuda ini mulai menangkap suara derap kaki-kaki kuda di kejauhan. Makin lama suara itu makin jelas dan keras tanda kuda dan penunggangnya sudah tambah dekat. Ketika orang yang dihadangnya itu tinggal beberapa tombak saja, pemuda berkuda hitam keluar dari balik tebin batu. Orang yang dihadang, seorang pemuda berpakaian bagus, mula-mula tidak menaruh curiga akan kemunculan seorang penunggang kuda di hadapannya. Jalan yang ditempuhnya satu-satu jalan yang menghubungkan Denpasar dengan daerah luar kota. Jadi adalah biasa saja kalau berpapasan dengan orang lain. Namun sewaktu melihat pemuda berkuda hitam itu sengaja berhenti di tengah jalan maka syakwasang kalah hatinya. Pemuda berpakaian bagus itu menghentikan kudanya dalam jarak 15 langkah. Keduanya saling pandang sejurus. Pemuda yang berpakaian bagus akhirnya membuka mulut, saudara, harapkah suka memberi jalan, saudara? Apakah kau tak dengar orang minta jalan ujar pemuda berpakaian bagus, berbadan tinggi kurus dan berwajah pucat pasi? Suaranya mulai keras tanda gusar. Jalan ini bukan milikku. Silahkan lewat kata pemuda berkuda hitam tapi dia sama sekali tidak menepikan kuda tunggangannya. Melihat ini pemuda berpakaian bagus jadi penasaran dan membentak, siapa kau? Apa maksudmu menghadang perjalanan orang Sabtu seringai tersungging di mulut pemuda berkuda hitam? Akui terus terang manusia muka pucat. Kau tentu bangsatnya yang bernama Cokorda Gede Jantra dari Denpasar. Ucapan ini membuat pemuda berpakaian bagus menjadi kaget. Nalurinya memperingatkan agar mulai detik itu dia harus berhati-hati karena memang dia adalah Cokorda Gede Jantra. Katakan dulu kau siapa, baru aku menerangkan tentang diriku. Sebagai jawaban pemuda berkuda hitam mencabut sebilah keris bereluk tuju berwarna coklat tua. Sinar matahari yang terik membuat senjata ini berkilau memancarkan sinar kehitaman. Silahkan cabut keris di pinggangmu. Aku yakin kau adalah manusia keji yang bernama Cokorda Gede Jantra. Aku nyaman wipa kekasih nih ayu tantri. Kau harus serahkan jiwamu saat ini juga sebagai pertanggungan jawab atas apa yang telah kau lakukan terhadap gadisku. Juga atas apa yang telah dialami oleh ikrembangan serta empat orang kawan-kawannya kejut. Cokorda Gede Jantra bukan alang kepalang. Tapi dia tidak gentar. Dia tertawa gelap-gelap kemudian berkata, Jadi ini tampang manusia yang mengaku kekasih nih ayu tantri. Hahaha, tampangmu boleh juga sobat. Tapi kalau kau punya rencana untuk membunuhku, kau harus berpikir tiga kali sebelum melakukannya. Apakah kau punya kepandayan yang bisa diandalkan? Hidungku membauimu masih bau pupuk. Sebaiknya pulang saja kembali ke desamu, cuci kaki dan tidur. Kalau tidak pasti terlambat sobat dan Cokorda Gede Jantra tertawa lagi terbahak-bahak. Nyoman duipa kertakan rahang-rahangnya dan majukan kudanya beberapa langkah. Tertawalah sepuasmu manusia keji. Kalau kau sudah mampus hanya setan iblislah yang akan tertawa menyambutmu di liang kubur. Cokorda Gede Jantra mendengus lalu berkata, Aku yakin tentu kau berpikir bahwa akulah yang telah menculik dan membunuh kekasihmu itu semua orang berpikir begitu. Alangkah telurnya. Sungguh kurang ajar sekali menuduh orang lain berbuat jahat tanpa punya bukti-bukti kuat dan nyata pemuda keji. Lamaranmu ditolak. Adalah cukup alasan bagimu untuk menculikni Ayu Tanteri Cokorda Gede Jantra kembali mendengus dan menjawab, Kau kira cuma gadis itu saja yang ada di pulau Bali ini. Sepuluh gadis-gadis lebih cantik bisa kuambil sekaligus untuk jadi istriku, Perlu apa aku sampai menculik perempuan tak berguna dan hina jeni itu jadi kau tidak mau mengaku bahwa kau manusia biar racun yang telah melakukan kejahatan kotor terkutuk itu aku katakan padamu sobat. Jangan menuduh sebarangan bentak Cokorda Gede Jantra. Nyoman Dwi Pa menggerakkan tangan kirinya ke saku pakaian. Ketika tangan itu keluar lagi kelihatan memegang sebuah benda-bundar yang ternyata adalah sebuah kancing baju yang terbuat dari perak. Manusia laknat pengecutlek kancing baju ini ditemukan di pondok di tepi telaga. Kancing ini sama bentuknya dengan kancing pakaian yang kau kenakan saat ini. Apakah mulut busukmu masih mau mungkir Cokorda Gede Jantra terdiam? Kancing perak itu memang kancing pakaiannya yang telah direngut putus oleh Niayu Tantri sewaktu dia hendak merusak kehormatan gadis itu. Kau terdiam dan tampangmu tambah pucat sekarang bersiaplah untuk mampus teriak Nyoman Dwi Pa. Tali kekang disentakannya. Kuda melompat ke muka dan keris berluk tuju di tangan kanannya berkelebat dengan ganas, mengirimkan satu tusukan ke arah dada kanan Cokorda Gede Jantra. Terang terdengar suara beradunya senjata sewaktu Cokorda Gede Jantra menangkis serangan lawan dengan keris beraja loka berluk tujuh belas. Bunga api memercik. Di atas punggung kudanya Nyoman Dwi Pa terkejut bukan main. Daya tangkis lawan kuat luar biasa hingga bukan saja tangan kanannya tergetar hebat tapi tubuhnya pun terhuyung-huyung. Kalau saja tangan kirinya tidak berpegang pada tali kekang kudam mungkin sekali dia terpelanting jatuh. Dan yang lebih mengejutkan serta membuat pemuda ini mengeluh dalam hati ialah sewaktu melihat bagaimana bagian yang tajam dari kerisnya yang cuma berluk tuju telah gompal dihantam keris lawan dalam bentrokan senjata tadi. Mengetahui sampai di mana tingkat kepandayan lawan maka tertawalah Cokorda Gede Jantra berkakakan seraya melontarkan ejekan manusia yang ilmunya cuma sedangkal comberan hendak jual lagak besar dihadapanku. Iblis bermuka manusia pucat jawab Nyoman Dwi Pa, percuma aku menghadangmu kalau tidak dapat mencincang seluruh tubuhmu. Cokorda Gede Jantra gada tertawa. Dia hendak menangkis lagi sewaktu Nyoman untuk kedua kalinya melancarkan serangan dari depan. Tapi kali ini dia tertipu. Serangan lawannya hanya pancingan belaka. Begitu Cokorda Gede Jantra menggerakkan tangan untuk menangkis, keris di tangan Nyoman Dwi Pa berkelebar turun dan membabat ke arah perut. Keparat Naki Cokorda Gede Jantra disentakannya tali kekang kudanya hingga binatang itu melompat ke depan dan dengari memiringkan tubuhnya pemuda ini berhasil mengelakkan sambaran keris lawannya. Namun Nyoman Dwi Pa rupanya tidak kepalang tangguh. Dengan amat cepat pemuda ini susulkan satu tendangan kaki kanan. Masih untung Cokorda Gede Jantra sempat berkelit. Tapi kuda tunggangannya bernasib sial. Tendangan Nyoman Dwi Pa mendarat tepat di leher binatang itu. Kuda ini meringkik keras, mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi ke atas dan membuat penunggangnya terpelanting jatuh ke tanah. Cokorda Gede Jantra seorang pemuda turunan bangsawan yang telah menuntut ilmu silat dan kebatinan serta kesaktian pada seorang sakti di puncak Gunung Agung bernama Sorablumbung. Di Pulau Bali pada masa itu terdapat tiga orang tokoh silat kawakan yang sangat tinggi ilmu silat dan kesaktiannya. Salah seorang di antaranya ialah Sorablumbung, kemudian walalang carda yang diam di danau batur. Karena dia sering mengembara maka jarang sekali dia berada di danau tersebut. Tokoh silat ketiga bernama Menak Putuwangi. Sejak 10 tahun belakangan ini dua persilatan di Pulau Bali tidak mengetahui kemana perginya Menak Putuwangi karena tokoh silat yang berumur 70 tahun ini lenyap begitu saja dari dunia persilatan, entah mengundurkan diri entah telah menemui ajalnya. Di antara ketiga tokoh silat itu Menak Putuwangi lah yang paling tinggi ilmu kepandainya. Senjatanya segala benda apa saja yang berbentuk tongkat, baik beberapa helai lidi atau daun bambu ataupun ranting kering atau besi, bila berada di tangannya pasti akan menjadi senjata yang dasyat. Karena itulah Menak Putuwangi mendapat julukan Raja Tongkat Empat Penjuru Angin. Pernah sekitar 15 tahun yang lalu ketiga tokoh itu bertemu di puncak Gunung Tabanan untuk mengadakan pertandingan persahabatan, menguji ilmu kepandain masing-masing. Dalam pertandingan yang sangat hebat dan dihadiri oleh tokoh-tokoh silat di Pulau Bali maka Menak Putuwangi keluar sebagai jago nomor satu setelah berturut-turut mengalahkan sorab lumbung dan walalang carda. Setelah 15 tahun berlalu tak dapat lagi dipastikan siapa sesungguhnya yang lebih hebat karena di samping ketiga orang tokoh itu tak pernah lagi mengadakan pertandingan juga kabarnya sorab lumbung serta walalang carda telah memperdalam ilmu masing-masing hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sebaliknya Manak Putuwangi lenyap begitu saja tak diketahui kemana perginya. Sebagai salah seorang murid sorab lumbung yang pernah digembleng selama 4 tahun, dengan sendirinya Cokorda Gde Jantra memiliki kepandain yang tinggi. Dan dibandingkan dengan Nyoman Dwi Pa yang cuma berguru pada seorang pertapa yang tingkat kepandainnya jauh berada di bawah sorab lumbung dengan sendirinya Nyoman Dwi Pa bukan apa-apa bagi Cokorda Gde Jantra. Tapi karena kurang hati-hati meski tingkat kepandainya jauh lebih tinggi Cokorda Gde Jantra kena juga dihantam melawan meski kudanya yang menjadi korban. Cokorda Gde Jantra terpelanting ke tanah tapi berkat ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi dia jatuh dengan kaki lebih dulu dan tetap berdiri. Kemarahan membuat darahnya seperti mendidih. Setan alas. Kematianmu tak dapat ditawar-tawar lagi Cokorda Gde Jantra melompat ke muka, tangan kiri kanan berkelebat cepat dalam satu jurus yang hebat. Nyoman Dwi Pa terkejut ketika melihat bagaimana kecepatan gerak lawannya membuat tubuh Cokorda Gde Jantra laksana lenyap. Dia cuma merasakan sambaran angin yang deras dari kiri kanan maka cepat-cepat pemuda ini melompat turun dari kudanya. Berat buuk dua suara itu terdengar hampir bersamaan. Yang pertama suara robeknya pakaian Nyoman Dwi Pa disambar ujung keris Beraja Loka sedang suara kedua ialah suara pukulan dasyat yang menghantam kepala kuda hitam milik Nyoman Dwi Pa. Binatang ini rubuh dengan kepala pecah, melejang-lejang beberapa ketika lalu tak bergerak lagi. Kudamu sudah duluan, Nyoman Dwi Pa. Dia akan menunggumu untuk membawa tuannya ke neraka ejek Cokorda Gde Jantra. Sebenarnya sejak bentrokan senjata pertama kali tadi Nyoman Dwi Pa telah memaklumi bahwa tingkat kepandaya ilmu silat dan tenaga dalam Cokorda Gde Jantra bukanlah lawannya. Tapi untuk membatalkan niatnya menuntut balas tentu saja pemuda itu tidak sudi. Lebih baik mati secara jantan daripada lari atau menyerah secara pengecut. Dengan mengeluarkan bentakan yang keras Cokorda Gde Jantra berkelebat ganas. Seperti tadi kedua tangannya bergerak cepat. Nyoman Dwi Pa bertahan mati-matian. Dalam jurus itu dia berhasil mengelakkan seluruh serangan lawan namun pada jurus berikutnya, satu sampokan yang bertenaga besar sekali membuat dia tak dapat lagi mempertahankan kerisnya. Senjata itu terlepas mental dihantam senjata lawan. Sambil tertawa gelak-gelak dan sambil melangkah mendekati Nyoman Dwi Pa yang kepepet ke tepi jurang, Cokorda Gde Jantra berkata, Kau akan segera mampu sobat. Dan kau tahu betapa mengerikannya kematian itu. Kau lihat keris beraja loka yang terbuat dari emas di tanganku ini. Hi, hi, sebentar lagi sobat. Beberapa detik lagi kau akan segera pergi ke neraka. Ke neraka. H. H. Tanda seru Cokorda Gde Jantra mengangkat tangan kanannya yang memegang keris tinggi-tinggi sementara dalam keadaan kepepet ke tepi jurang itu Nyoman Dwi Pa berusaha mencari jalan agar dapat menyelamatkan diri. Kalau lawan menyerang dia sudah nekat untuk menyerbu ke muka dengan tangan kosong, menarik tubuh Cokorda Gde Jantra dan sama-sama menghambur masuk jurang. Itu adalah care yang paling baik menurut Nyoman Dwi Pa asal saja dia benar-benar bisa melakukannya. Jarak kedua orang itu semakin pendek dan kini cuma tinggal empat langkah saja lagi. Antara Nyoman dengan tepi jurang getikungan jalan itu hanya satu setengah langkah saja. Nyoman Dwi Pa memutuskan untuk tidak mundur lebih jauh. Dia menunggu dengan kedua tangan terpentang dan Matt memandang tajam-tajam ke muka, menunggu kesempatan yang ada. Mendadak Cokorda Gde Jantra hentikan langkahnya dan kembali dia tertawa gelap-gelap. Bila suara tertawa itu dihentikannya maka berkatalah dia, tidak. Aku tak akan membunuhmu dengan keris ini. Kau harus mati dalam kengerian yang luar biasa sobat. Hi, 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 pernahkah kau memikirkan bagaimana ngerinya bila jatuh ke dalam jurang di belakangmu itu? Kematian menunggumu di batu-batu cadas di bawah sana, tapi selagi tubuhmu melayang menuju detik-detik kemampusan itu kau akan dikungkung. Kematian menunggu dengan kengerian yang luar biasa Nyoman Wipa menggeram mendengar ucapan dan maksud Cokorda Gde Jantra yang ganas itu. Dia tak bisa menunggu lebih lama. Saat itu juga dia harus bertindak. Harus menyerbu merangkul tubuh lawannya walau apapun yang terjadi. Maka tanpa menunggu lebih lama Nyoman Wipa segera melompat ke hadapan lawannya. Cokorda Gde Jantra mendengus. Dengan seringai maut tersungging di mulutnya pemuda ini memukulkan tangan kirinya ke depan. Nyoman Wipa merasakan satu sambaran angin yang laksana badai hebatnya. Bagaimanapun dia berusaha untuk tidak tersapu angin dasyat itu tapi sia-sia belaka. Tubuhnya mencelat mental sampai enam tombak untuk kemudian jatuh ke dalam jurang diiringi suara kumandang tertawa Cokorda Gde Jantra. Dalam tubuhnya melayang jatuh ke jurang batu itu Nyoman Wipa pada mulanya memang merasa ngeri sekali. Siapa yang tak akan ngeri menemui ajal apalagi mengetahui bahwa ajalnya akan sampai begitu tubuhnya menghantam batu-batu cadas besar di dasar jurang. Namun bila dia ingat bahwa kematian yang bakal dihadapinya itu adalah kematian secara jantan, ditabahkannya hatinya. Dia percaya pula bahwa rohnya akan berjumpa di alam akhirat dengan rohni Ayu Tantri. Kalau di dunia mereka tak punya kesempatan untuk hidup berdampingan, moga-moga di alam akhirat hal itu akan kesampaian. Makin jauh ke bawah makin cepat jatuhnya tubuh pemuda itu. Di atas jurang masih mengumandang suara tertawa Cokorda Gde Jantra. Betapapun tabahnya hati Nyoman Wipa namun ketika sekilas matanya memandang ke bawah jurang, pada batu-batu besar yang cuma tinggal beberapa tombak lagi untuk menghancurkan kepala dan tulang-tulang di tubuhnya, Nyoman Wipa jatuh pingsan. Tapi dalam kehidupan ini kerap kali kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan bahwa sebelum ajal berpantang mati. Hal itu pula lah yang terjadi dengan diri Nyoman Wipa. Sewaktu tubuh pemuda itu hanya tinggal enam tombak saja lagi dari permukaan sebuah batu cadas yang sangat besar berkelebatlah satu bayangan putih yang dibarengi dengan suara seruan. Dewa Agung yang berseru ini adalah seorang kakek-kakek tua renta berpakaian putih. Rambutnya yang panjang terurai macam rambut perempuan, jangrutnya yang menjela dada serta kumis bahkan kedua alisnya berwarna putih bersih macam kapas. Meski umurnya sudah lebih dari 70 tahun tapi kakek-kakek ini memiliki tubuh yang masih kekar dan kegesitan yang luar biasa. Sewaktu dia melingat sesosok tubuh melayang jatuh ke dalam jurang kejutnya bukan alang kepalang. Dia tidak tahu apakah manusia yang jatuh itu masih hidup atau sudah mati. Meski demikian kakek-kakek ini segera mengangkat kedua tangannya dan mendorong ke atas. Satu gelombang angin padat bertiup memapasi tubuh Nyoman Wipa. Untuk beberapa detik tubuh pemuda itu tertahan di awang-awang. Untuk mengurangi kekuatan jatuh tubuh pemuda itu si orang tua menggerakkan kedua tangannya ke kanan. Tubuh Nyoman Wipa terpelanting ke kanan lalu didorong lagi ke atas dan ketika jatuh kembali ke bawah orang tua itu menyambutnya dengan kedua tangan. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan orang tua ini. Tubuh Nyoman Wipa dipanggul di atas bahu kanan dan sekali berkelebat orang tua itu sudah lenyap dari pemandangan. Si orang tua membawa Nyoman Wipa ke dalam sebuah goa batu dan setelah diperiksa ternyata pemuda itu masih bernafas. Kakek-kakek ini mengurut dada dan kening Nyoman Wipa beberapa kali hingga akhirnya pemuda itu sadar dari pingsannya. Setelah membuka kedua matanya Nyoman Wipa kemudian memandang berkeliling. Sekelilingnya ruangan batu yang bersih. Apakah aku sudah berada di alam baka, pikir pemuda ini. Tapi bila matanya membentur tubuh dan paras seorang tua berpakaian putih-putih, berkumis dan berjanggut putih heranlah pemuda ini. Orang tua itu duduk di sebuah batu bundar di tengah ruangan. Kedua telapak tangannya saling dirapatkan di muka dada sedang kedua matanya terpejam. Nyatalah orang tua ini tengah bersemedi. Tapi anehnya begitu Nyoman Wipa menyalangkan matu dan memandang terheran-heran berkeliling, tanpa membuka matanya si orang tua berkata, Orang muda, kau tak usah heran. Kau berada di tempat taman, dimanakah saya, Bapak? Apa yang telah terjadi dan siapakah Bapak ini? Tanda tanya-tanya Nyoman Wipa seraya bangun dari tempat tidur yang terbuat dari batu. Tanpa membuka kedua matanya kembali si orang tua berkata, Kau berada di tempat yang aman orang muda. Ketika aku berada di dalam goa ku dengar suara bentakan-bentakan yang diseling suara tertawa serta suara beradunya senjata di atas. Aku keluar dari goa tepat pada saat kulihat sosok tubuhmu melayan jatuh ke dasar jurang. Selanjutnya Dewa Yang Agung telah menyelamatkan kau dari kematian titik. Kini ingatlah Nyoman Wipa akan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Dia bertempur dengan Cokorda Gedei Jantra kemudian didorong dengan satu pukulan dasyat hingga mencelat mental dan jatuh masuk jurang. Dari ucapan si orang tua berambut putih meski dia tadi mengatakan bahwa Dewa Yang Agunglah yang telah menyelamatkan jiwanya. Tapi Nyoman Wipa sadar bahwa orang tua inilah yang telah menolongnya dari renggutan maut. Segera Nyoman Wipa turun dari tempat tidur batu, melangkah ke hadapan kakek-kakek itu dan berlutut seraya berkata, Orang tua, aku Nyoman Wipa mengaturkan terima kasih yang tak terhingga atas budi pertolonganmu. Semoga aku kelak bisa membalas hutang nyawa ini dan semoga Dewa Agung merahmatimu. Sudilah kau memberitahu namamu agar sewaktu-waktu aku tidak sukar mencarimu. Si orang tua tertawa dan menjawab, apalah artinya nama? Kita dilahirkan tanpa nama. Apa gunanya menyebut-nyebut segala hutang nyawa karena memang kita manusia ditugaskan yang kuasa untuk menolong sesama manusia? Orang muda, cobalah kau seterangkan apa yang telah terjadi atas dirimu hingga kau jatuh dari tepi jurang, Nyoman Wipa lalu menuturkan pertempurannya dengan Cokorda Gede Ejantra bahkan diterangkannya juga pangkal sebab pertempuran itu termasuk kematian ikrambangan dan empat orang penduduk telungkung. Si orang tua menghela nafas dalam dan untuk pertama kalinya dia membuka kedua matanya. Metu itu sipit sekali macam mata orang Tiongkok tapi menyorotkan sinar yang tajam penuh ngibawa. Cinta itu pada dasarnya adalah sesuatu yang suci. Tapi nafsu selalu membuatnya menjadi hal yang kotor. Seringkali manusia buta karena cinta, karena kecantikan paras perempuan. Kalau sudah begitu segala sesuatunya yang keji dan kotor bisa terjadi hingga tidaklah aneh lagi kalau manusia tega membunuh manusia lain bahkan sah darah kandungnya sendiri hanya karena cinta, Nyoman Dwi Pa termangu diam beberapa lamanya. Kemudian katanya, orang tua beritahulah namamu. Sebelum meninggalkan tempat ini ku harap kau suka memberi petunjuk-petunjuk padaku, kau hendak pergi dan kemudian melampiaskan lagi sakit hati dendam kesumatmu itu, Nyoman benar, orang tua, jawab Nyoman Dwi Pa terus terang. Kau tak akan kuat menghadapi Cokorda Gede Jantra, kata kakek-kakek itu pula secara terus terang. Buktinya pukulan tangan kosongnya saja sanggup mengirimkan kau ke liang maut jika saja Dewa Agung tidak menghendaki agar kau tetap hidup. Kau mungkin tidak tahu siapa adanya Cokorda Gede Jantra. Dia salah seorang murid Sora Blonggung, orang tua sakti yang diam di puncak Gunung Agung, terkejutlah Nyoman Dwi Pa mendengar keterangan itu. Pantas saja dia tak sanggup melawan Cokorda Gede Jantra. Maka kalau diteruskannya niat untuk membalas dendam dengan tingkat kepandayan yang jauh lebih rendah pastilah akan sia-sia belaka dan diam-diam pemuda ini mengeluh dalam hati. Di angkatnya kepalanya yang ditundukan dan berkata dengan sungguh-sungguh pada si orang tua. Aku yang bodoh ini mohon petunjukmu orang tua, kakek-kakek itu tertawa. Sampai saat itu Nyoman Dwi Pa tidak tahu dengan siapa sesungguhnya dia berhadapan. Kakek-kakek berambut dan berjanggut putih itu bukan lain menak putuongi itu tokoh silat yang paling tinggi ilmu kesaktiannya di antara tokoh-tokoh silat lainnya sekitar belasan tahun yang silam. Aku tak bisa memberi petunjuk apa-apa pada Munyoman, kata menak putuongi pula. Pemuda itu merasa kecewa tapi juga heran ketika melihat dalam berkata itu si orang tua tersenyum. Dan menak putuongi lantas berkata, aku cuma bisa mengajukan satu tawaran. Sudikah kau mempelajari permainan silat ilmu tungkat? Bukan aku sombong, dalam tempo dua-tiga bulan saja pasti kau dapat mengalahkan murid sorab lumbung itu, bukan alang kepala gembiranya hati Nyoman Dwi Pa. Dia menjura dalam-dalam, dan menjawab, tentu saja mau. Kalau kau tak keberatan mulai saat ini aku akan memanggilmu guru. Sekali lagi aku mohon agar kasudi memberi tahu namamu, orang tua, ah, soal namaku, kata menak putuongi, sudah sejak belasan tahun dilupakan dunia perselatan di pulau Bali ini. Biarlah nanti saja ku beritahu padamu. Nah sekarang mari kita berangkat, berangkat kemana guru tanya Nyoman tak mengerti. Goa ini terlalu sempit dan kurang baik untuk belajar ilmu silat. Kau lihat pedataran tinggi di sebelah timur sana tanda tanya ujar menak putuongi seraya menunduk keluar goa. Di situ lebih cocok tempatnya, baiklah guru, jawab Nyoman Dwi Pa Seraya bangkit dan mengikuti gurunya keluar goa. Ternyata bagian lanting kiri dari jurang tersebut menuju ke sebuah daerah pesawangan yang banyak ditumbuhi lalang lebat. Menak putuongi kelihatannya berjalan lenggang konkung senaknya. Tapi bagaimanapun Nyoman Dwi Pa mengerahkan ilmu larinya, tetap saja dia ketinggalan belasan tombak di belakang. Sesampainya di pedataran tinggi itu, Nyoman Dwi Pa tercengang-cengang melihat indahnya pemandangan di sekelilingnya. Kita mulai saja pelajaran permulaan, kata menak putuongi. Coba keluarkan dan perlihatkan padaku jurus-jurus ilmu silat yang kau miliki, atas perintah gurunya itu. Maka Nyoman Dwi Pa mulai bersilat sampai 20 jurus. Sudah-sudah cukup seru menak putuongi. Ilmu silatmu jauh daripada lumayan. Tapi permulaan yang cukup baik habis berkata begitu menak putuongi lantas mematahkan dua buah ranting pohon. Salah satu diberikannya kepada Nyoman Dwi Pa seraya berkata, Pertama kali ini ku berikan kau dasar-dasar ilmu tongkat. Kemudian kau harus melatih diri dalam tenaga dalam dan meringankan tubuh. Demikianlah, mulai saat itu Nyoman Dwi Pa digembleng oleh tokoh silat kelas 1 menak putuongi. Berdiri di tepi danau yang dikeilingi pohon-pohon besar pada siang hari yang panas terik itu membuat pemuda pengelana itu ingin sekali mandi merasakan kesejukan air danau. Sambil bersiul-siul pemuda ini lalu membuka pakaiannya. Sesaat kemudian dia pun sudah mencebur masuk ke dalam air danau. Sengaja dia menyelam dalam-dalam lalu muncul lagi di permukaan air danau untuk bernafas lalu menyelam lagi. Gemikian sampai beberapa kali. Pada kali yang kenar dia memunculkan kepala di permukaan air danau mendadak sontak berubahlah parasnya oleh rasa kaget yang bukan alang kepalang. Dari seluruh tepi danau dilihatnya meluncur ular hitam berbelang-belang kuning sebesar betis dan rata-rata panjangnya 1 sampai 1,5 meter. Binatang-binatang itu dengan sangat cepat berenang ke tengah danau di mana pemuda berada. Gila seru pemuda itu lalu kedua kakinya dihentakan ke bawah. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat dari dalam air pemuda ini sanggup melesatkan tubuhnya sampai beberapa tombak. Ketika dia berhasil melompat ke daratan cepat-cepat dia hendak mengambil pakaiannya. Tapi untuk kedua kalinya pemuda ini menjadi melengap kaget karena dari balik semak belukar, puluhan ekor ular jenis yang sama telah menyerbunya pula hingga dia tak punya kesempatan untuk mencapai pakaiannya. Dengan memaki dalam hati pemuda ini melompat ke sebuah pohon. Tapi au, kakinya menginjak sesuatu yang bulat dan licin hingga kalau saja ilmu meringankan tubuhnya tidak sempurna pastilah dia akan jatuh. Ketika dia memandang ke bawah, pemuda ini kertakan rahang karena benda bulat licin yang tadi dipijaknya nyatanya adalah seekor ular hitam berbelang-belang kining. Dan ketika dia memandang berkeliling, seluruh pohon serta pohon-pohon di sekitar tempat itu penuh dengan ular-ular tersebut. Kemanapun dia memandang, ke pohon-pohon, ke tanah dan ke danau seluruhnya penuh dengan ular. Betul-betul dia tak bisa mengerti dari mana datangnya puluhan bahkan ratusan binatang itu. Dari lidahnya yang bercabang dan berwarna hijau nyatalah bahwa ular-ular itu mengindap racun yang amat jahat. Meskipun dia kebal segala macam racun namun menyaksikan itu mau tak mau merinding juga bulu tengkuknya. Dan menyadari dirinya tanpa pakaian begitu rupa pemuda ini merutuk habis-habisan dalam hati. Sementara itu dia tak dapat berdiri lebih lama di cabang pohon karena sebentar saja belasan ekor ular telah menyerbunya pula. Tak ada tempat yang kosong lagi untuk tempat berpindah. Sambil melompat turun pemuda ini pukulkan kedua tangannya ke bawah. Angin deras meneru. Puluhan ular mental dan si pemuda berhasil turun di tanah yang kini kosong dari ular-ular itu. Tapi anehnya binatang-binatang yang kena dihantam dan dibuatnya mental tadi sama sekali tidak cedera ataru mati dan dalam waktu yang singkat bersama kawan-kawannya segera menyerbu pemuda itu kembali. Kini pemuda tersebut segera maklum bahwa binatang-binatang yang dihadapinya itu bukan ular-ular biasa. Mungkin binatang jadi-jadian. Dan binatang apapun ular itu adanya dia mesti bisa menyelamatkan diri. Tiga ekor ular hitam berbelang kuning berhasil melilit kakinya. Seekor di antaranya mematuk betis pemuda itu hingga meneluarkan darah kehitaman bercampur racun yang tertekan keluar akibat hawa tenaga dalam yang ada di tubuh si pemuda. Sekali dia menggerakkan tubuh naka ketiga ular itu berpelantingan. Tapi puluhan lainnya menyerbu lagi dengan dasyat laksana air bah. Tidak main-main lagi kini pemuda itu pergunakan ilmu pukulan sakti yang sangat diandalkannya. Sepasang tangannya kelihatan putih memerah, sepuluh kuku jarinya mengeluarkan sinar yang menyilaukan. Muus. Muus dua larik sinar putih yang panas menderu dasyat. Itulah pukulan sinar matahari yang hebat luar biasa. Puluhan ekor ular menemui ajalnya mati terkuntung-kuntung dalam keadaan hangus. Yang masih hidup agaknya marah sekali melihat kematian kawan-kawan mereka. Binatang-binatang ini dengan mengeluarkan suara mendesis menyerbu si pemuda dan si pemuda menyambutinya dengan pukulan-pukulannya yang dasyat. Binatang-binatang yang masih hidup bukannya takut tapi malah terus menyerbu dengan kalap sehingga pemuda yang berada dalam keadaan bertelanjang bulat itu menjadi sibuk sekali. Meski suasana mengerikan sekali di tempat itu, tapi melihat si pemuda mencak-mencak kelanjang begitu rupa ada juga kelucuannya. Menurut dugaan si pemuda sudah lebih dari seratus ular yang dibunuhnya tapi yang datang menyerangnya seperti tak ada kurang-kurangnya malah makin lama makin banyak. Dalam pada itu ular-ular yang berjalaran di pohon dengan melilitkan ekor-ekor mereka dicabang atau diranting-ranting pohon, bergelantungan menyambar si pemuda hingga si pemuda bukan saja diserang dari bawah tapi juga dari atas. Benar-benar ya dan maki pemuda itu seraya percepat melancarkan pukulan-pukulan sinar matahari ke atas dan ke bawah. Dalam seru-serunya pertempuran antara ular lawan manusia itu tiba-tiba terdengarlah seruan, Sobat, bertahanlah terus. Aku akan membantu baru saja seruan itu berakhir maka di situ muncullah seorang pemuda berpakaian biru. Di tangan kanannya ada seikatan jerami tebal yang ujungnya dibakar. Kobaran api jerami ini membuat puluhan ular hitam berbelang kuning menjadi terbirit-birit ketakutan. Tapi tidak semua binatang itu lari. Puluhan lainnya menyerbu pemuda baju biru ini. Si pemuda menghadapinya dengan tenang-tenang saja. Di tangan kiri pemuda ini ada sebatang tongkat kecil terbuat dari bambu kuning. Dengan memutar-mutar tongkat kecil itu maka setiap pular yang berani mendekatinya pasti akan mati dalam keadaan tubuh terkuntung-kuntung. Hebat sekali permainan tongkat bambu kuning si pemuda hingga dalam tempo yang singkat puluhan ular hitam berhasil dimusnahkannya. Hebat kata pemuda yang pertama dalam hati lalu menyambar pakaiannya, dengan cepat mengenakannya kemudian bersama-sama pemuda baju biru terus memusnahkan ular-ular yang mengamuk itu. Lebih dari separoh ular hitam berbelang kuning yang es di tempat itu telah musnah menemui kematiannya. Sementara itu dalam berlangsungnya pemusnahan binatang-binatang tersebut terjadilah perkenalan antara kedua pemuda. Nama kunyoman duipa kata pemuda pakaian biru seraya sabatkan tongkat bambu kuningnya. Dua ekor ular rebuh dengan kepala pecah. Dari mana ular sebanyak ini? Bagaimana kau sampai diserang mereka aku sedang asik-asikan mant menerangkan pemuda berpakaian putih? Ketika menyelam dan muncul di atas air danau ku lihat puluhan ekor ular, entah dari mans datangnya berenang menyerangku. Sewaktu aku naik ke daratan ternyata puluhan binatang itu telah menungguku pula di sana. Gila betul hai kau belum menerangkan namamu sobat seru pemuda bayu biru. Nama ku Wiro Sableng kau bukan penduduk sini agaknya betul sahut pemuda baju putih yang bukan lain dari pendekar 212 Wiro Sableng adanya. Terima kasih atas pertolonganmu. Nyoman ular-ular ini benar-benar gila betul seru nyoman duipa yang melihat bagaimana binatang itu masih terus menyerbu mereka dengan beraninya. Sebaiknya mari kita tinggalkan tempat ini bagaimana nyoman duipa sampai berada di tempat itu baiklah kita tuturkan sedikit. Sebagaimana yang telah diceritakan, sewaktu jatuh ke dalam jurang nyoman duipa telah diselamatkan oleh seorang kakek-kakek sakti bernama Menak Putuwangi. Orang tua ini kemudian mengambil pernuda itu menjadi muridnya. Setelah 3 bulan lebih mengembeleng nyoman duipa maka boleh dikatakan pemuda itu sudah menguasai pelajaran silat ilmu tongkat si kakek cuma tentu saja dia mesti banyak berlatih agar mencapai tingkat kesempurnaan. Memasuki pertengahan bulan yang keempat Menak Putuwangi mengizinkan muridnya untuk pergi mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian kekasihnya dan ikrambangan serta beberapa penduduk lungkung lainnya. Menak Putuwangi juga memberi nasihat agar pemuda itu jangan terlalu mengikuti nafsu dendam kesumat dan kalau bisa jangan menurunkan tangan maut terhadap siapapun selagi masih ada jalan penyelesaian yang baik. Demikianlah makanya man duipa dengan bekal ilmu kepandayan yang dipelajarinya dari Menak Putuwangi meninggalkan tempat kediaman si orang sakti yang nyatanya masih hidup, jadi tidak benar seperti yang diduga dunia luaran bahwa kakek-kakek sakti itu telah meninggal dunia. Menak Putuwangi sebenarnya sudah jemuh dengan persoalan-persoalan duniawi karena itulah dia mengundurkan diri dari dunia persilatan, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan-kesalahan di masa mudanya serta memperdalam ilmu silat, ilmu kesaktian dan kebatinan di dalam goa di dasar jurang itu. Dalam perjalanannya menuju den pasar pemuda itu sengaja melewati hutan belantara mengambil jalan singkat agar lebih lekas sampai ke tempat tujuan. Karena melewati rimba belantara itulah maka dia sampai bertemu dengan pendekar 212 Wiro Sableng. Mulanya dia merasa heran dan kaget sewaktu menyaksikan seorang pemuda berambut gondrong basah kuyuk dalam keadaan bertelanjang bulat bertempur melawan ratusan ekor ular yang sebesar-besar betis. Dilihat pada gerakan-gerakan serta pukulan-pukulan yang dilancarkannya dalam memusnahkan binatang-binatang itu nyatalah dia memiliki kepandayan tinggi. Tapi mengapa sampai bertempur telanjang bulat begitu rupa? Nyoman tidak tahu bahwa sewaktu diserang, Wiro tengah mandi dalam danau. Sebenarnya nyoman duipa maklum bahwa tanpa dibantupun pemuda yang bertelanjang itu pasti akan sanggup memusnahkan semua ular yang menyerbunya. Tapi bukankah lebih baik dia turun tangan menolong saya memperaktekan ilmu tongkat yang dipelajarinya dari menak putungangi? Maka setelah mengumpulkan lalang serta jerami kering dan membakarnya dengan tongkat bambu kuning di tangan kiri nyoman duipa menyerbu ke dalam pertempuran binatang lawan manusia itu. Wiro, ayo kita tinggalkan tempat ini kata nyoman duipa kembali. Tunggu dulu sobat sahut Wiro Sableng, aku mempunyai firasat bahwa ular-ular ini bukan binatang biasa. Mungkin binatang jadi-jadian, mungkin pula ada pemiliknya. Bagaimana kalau kita selidiki sama-sama baru saja Wiro berkata begitu maka dari dalam hutan mengumandanglah suara bentakan menggeledek. Manusia-manusia kotor dari mana yang berani membunuh binatang peliharaan Wiro mengeluarkan suara bersiul dan berpaling padanyoman duipa. Nah, apa kata kuujarnya? Begitu bentakan lenyap maka dari dalam hutan belantara keluarlah seorang laki-laki yang memiliki tampang dasyat. Kepalanya panjang, kening menjorok ke depan sedang leher kecil singkat. Rambutnya hitam legam tapi cuma sedikit tumbuh di atas batok kepalanya. Kulit mukanya berwarna hitam dan berminyak hingga bila disorot sinar matahari mukanya itu jadi berkilat-kilat. Jika dibandingkan dengan ular, tampang manusia ini memang hampir tidak beda. Dia mengenakan pakaian berbentuk jubah yang terbuat keseluruhannya dari kulit uar. Yang dasyatnya di lehernya melilit dua ekor ular besar yang sudah mati dan dikeringkan. Begitu sampai di hadapan Wiro Sableng serta Nyoman Wipa dan melihat puluhan ekor ular musnah berkaparan di mana-mana marahlah manusia yang punya tampang macam ular itu. Keparat-keparat laknat. Tentu kalian sudah bosan hidup berani membunuh binatang peliharaanku. Sementara Wiro dan Nyoman masih sibuk menghadapi ular-ular hitam berbelang kuning maka manusia aneh itu telah menyerbu dan membagi serangan pada kedua pemuda itu. Wiro dan Nyoman kaget bukan main karena serangan si orang aneh sebelum sampai sudah didahului oleh sambaran angin yang sekaligus mengarah 12 jalan darah kematian di tubuh pemuda-pemuda itu. Baik Wirlar maupun Nyoman Wipa cepat-cepat melompat menyelamatkan diri. Siapakah manusia aneh yang baru muncul dari rimba belantara dan mengaku sebagai pemelihara ular-ular yang menyerang kedua pemuda itu? Di Bali namanya belum dikenal karena dia seorang pendatang dari Pulau Jawa yang diam-diam menyelusup ke pulau untuk maksud tertentu. Kisawur Balang Wipa, demikian nama orang ini selain memiliki ilmu silat yang tinggi, juga telah memelihara 300 ekor ular hitam berlang-belang kuning yang sangat berbisa. Tentu saja dia menjadi marah setengah mati ketika menyaksikan bagaimana dua orang pemuda tak dikenal berani membunuh binatang-binatang peliharaannya. Maka dengan serta merta dia melancarkan satu jurus serangan yang dasyat yaitu yang bernama dua raja ular menyerbu ke langit. Kehebatan jurus serangan ini sudah kita ketahui di muka yaitu sebelum pukulan sampai, sambaran angin telah mendahului menggempur dua bela, Jalan darah kematian di tubuh kedua pemuda dengan melancarkan serangan hebat itu Kisawur Balang Wipa bermaksud untuk membuat pemuda-pemuda itu konyol sekaligus detik itu juga. Tapi betapa terkejutnya dia sewaktu menyaksikan bagaimana Wiro dan Nyoman berhasil mengelakkan dua serangannya itu. Kisawur Balang Wipa mengeluarkan suara suitan keras yang menyakitkan telinga. Anehnya ular-ular yang ada di situ, mendengar suara suitan itu segera berserabutan lari ke dalam hutan. Kisawur Balang Wipa berdiri dengan bertolak pinggang. Kunyuk-kunyuk bermuka manusia. Nyatanya kalian memiliki ilmu yang diandalkan hingga aku tahu sampai di mana kelebatan kunyuk-kunyuk yang berasal dari pulau Bali ini Nyoman Wipa marah sekali mendengar hinaan itu. Tapi Wiro ganda tertawa dan menjawab, kawanku ini memang berasal dari pulau Bali, tapi aku bukan. Soal asal tak perlu dipidatokan di sini tapi kalau kau memaki kami kunyuk-kunyuk bermuka manusia, berarti kau sama saja dengan monyet-monyet bermuka setan. Habis berkata begitu Wiro tertawa berkakan hingga menggetarkan seantro tempat. Sekaligus dia hendak memperlihatkan bahwa suitan yang menyakitkan telinga dari Kisawur Balang Wipa itu cukup bisa ditandinginya dengan suara tertawanya. Diambi yang Kisawur Balang Wipa sendiri terkejut melihat kehebatan tenaga dalam si pemuda, tapi dia sama sekali jauh dari gentar. 60 tahun hidup baru hari ini ada tikus busuk yang berani menghinaki Kisawur Balang Wipa ah, nyatanya kau juga bukan orang sini ujar Wiro dengan menyengir senaknya. Sekarang kau katakan aku tikus busuk, betul-betul keterlaluan. Tapi supaya kau tahu diri memang namamu sesuai dengan tampangmu macam merajak lar penyakitan, Kisawur sama dengan ular, BHS, Jawa, Pen, bangsa terendah. Kau benar-benar minta ku bikin lumat tubuh Kisawur Balang Wipa berkelebat dalam satu gerakan yang hampir tak kelihatan dan tahu-tahu sepuluh jari tangannya sudah mencengkeram ke perut dan ke muka pendekar 212 Wiro Sableng. Ini adalah jurus serangan yang bernama sepasang cengkeram kewancuran. Sekali cengkeram itu bersarang di muka Wiro pasti muka pemuda itu akan hancur mengerikan. Jika perutnya kena direnggut lima jari tangan lainnya pasti akan robek dan ususnya berserabutan keluar. Begitulah kehebatan jurus sepasang cengkeram kewancuran. Pendekar 212 Wiro Sableng memang masih muda dalam usia tapi sudah cukup punya pengalaman dalam berbagai pertempuran menghadapi tokoh-tokoh silat kelas 1 di pelbagai penjuru rimba persilatan. Sewaktu menerima serangan pertama kali dari Kisawur Balang Wipa tadi dia sudah maklum bahwa orang tua ini bukan seorang yang bisa dibuat main. Maka dengan cepat pendekar kita berkelit ke samping seraya lancarkan satu tendangan kaki kanan ke arah rusuk lawan. Melihat dua cengkeramannya yang hebat sanggup dikelit oleh lawan Kisawur Balang Wipa penasaran bukan main. Di lain pihak Wiro Sableng merasakan adanya satu ancaman yang tersembunyi sewaktu menyaksikan bagaimana tendangannya yang hampir menemui sasarannya itu sama sekali tidak diperdulikan oleh lawan. Mustahil manusia itu tidak mengetahui bahaya yang mengancam dirinya. Satu detik lagi kaki kanan pendekar 212 akan mendarat dan menghancurkan tulang-tulang rusuk lawan. Pendekar 212 Wiro Sableng yang punya firasat tidak enak mendadak sontak segera menarik pulang kakinya dan melancarkan satu pukulan tangan kosong yang dinamakan pukulan kunyuk melempar buah. Satu hal yang hebat pun terjadilah adalah satu keuntungan besar bagi Wiro Sableng menarik pulang tendangannya tadi karena di saat yang hampir bersamaan Kisawur Balang Wipa membab atkan tepi telapak tangan kanannya ke bawah dengan deras. Bukan saja ini satu pukulan tangan yang amat dasyat tapi juga diisi dengan kekuatan sakti yang sanggup membuat batu karang paling atas pun bisa hancur lebur. Dapat dibayangkan bagaimana kalau pukulan itu mengenai kaki kanan Wiro Sableng. Karena pukulannya mengenai tempat kosong dengan dendirinya angin pukulan itu terus melanda tanah. Pasir dan batu-batu berhamburan sampai beberapa tombak ke samping dan ke atas. Bumi bergetar dan Etika Wiro memandang ke depan dilihatnya bagaimana tanah yang kena angin pukulan lawan berlombetang besar dan berwarna kehitaman. Diam-diam pendekar 212 kaget juga karena sebelumnya tak pernah ia melihat ilmu pukulan yang begitu hebatnya. Mulai saat itu diakerahkan 3 per 4 tenaga dalamnya untuk menghadapi lawan. Dari mulutnya terdegar suara suitan keras dan pada detik itu juga tubuh ia lenyap. Kalau tadi Wiro yang dibikin terkejut oleh serangan hebat lawan maka kini Kisawar Balang Nipa lah yang terkejut bukan main. Didengah ia suitan pemuda itu, lalu tubuh si pemuda lenyap dari hadapannya dan sesaat kemudian dirasakannya sambaran angin serangan yang tajam dari kiri kanan. Kisawar Balang Nipa melompat mundur sampai lima langkah membentak keras dan maju lagi dalam satu kelebatan cepat menyambuti serangan pendekar 212 Wiro Sableng. Neloman Dwi Payang menyaksikan pertempuran Dambiam memuji kehebatan kedua belah pihak yang bertempur. Kalau saja dia tidak mendapat gemblengan dari menak putungi pastilah matanya akan sakit dan kepalanya akan pusing melihat kelebatan-kelebatan mereka yang bertempur yang hanya merupakan bayang-bayang hitam dari jubah yang dikenakan Kisawar Balang Nipa dan bayangan putih pakaian pendekar 212 Wiro Sableng. Kini semakin terbuka matu Nyo Man Dwi Payang bahwa di atas jagad ini banyak sekali terdapat tokoh-tokoh silat berkepandayan tinggi seperti kedua orang itu. Dandam diam Nyo Man Dwi Payang membatin apakah tingkat kepandayan Cokorda GDI Jantra setingkat dengan kedua orang itu. Kalau betul tentu masih bukan suatu hal yang mudah baginya untuk bisa mengalahkan musuh besar yaitu dalam tempoh 10-20 jurus. Nyoman Dwi Payang kembali memperhatikan kedua orang yang bertempur. Sementara itu telinganya mendengar lengking siulan yang nyaring luar biasa. Sesudah mengerahkan tenaga dalam dan menutup pendengarannya barulah rasa sakit yang menyamaki gendang-gendang telinganya akibat suara siutan aneh itu menjadi lenyap. Dan di muka sana dilihatnya bagaimana kisawar Balangnipa mulai terdesak oleh serangan-serangan gencar pendekar 212. Dalam jurus ke-40 kisawar Balangnipa mulai menyadari bahwa jika dia terus bertahan dalam posisi demikian rupa naga-naganya paling lama 10 jurus lagi pasti tidak akan kena dihantam lawannya. Keringat telah membasahi tubuh laki-laki ini, apalagi karena dia mengenakan jubah yang terbuat dari kulit ular yang tak tembus air. Pemuda geluh. Jika kau sayang nyawa cepat cabut senjata mulai tiba-tiba kisawar Balangnipa berseru dan habis berseru demikian dia lepaskan dua ekor ular yang telah dikeringkan dari leharnya. Sepasang binatang yang sudah mati itu, di tangan kisawar Balangnipa tak ubahnya kembali menjadi hidup, menyambar dan meliuk, mematuk dan menjabat ke arah pendekar 212. Dari tubuh ular-ular yang sudah dikeringkan itu menghampar bawah nyir yang menyesakan rongga pernafasan sedangkan mulutnya yang membuka menyambar sinar hijau menggidikan. Itulah sinar racun yang jahat sekali. Menghadapi ini Wiro segera tutup jalan pernafasannya dan berkelebat lebih cepat untuk menghindarkan serangan-serangan sepasang ular kering di tangan lawannya. Sepuluh jurus lagi berlalu. Agaknya kisawar Balangnipa mulai mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat simpanannya karena kelihatan sekali bagaimana permainan silatnya berubah. Tubuhnya bergerak gesit laksana seekor ular besar, meliuk kesana meliuk kesini. Pendekar 212 Wiro Sableng mulai berada di bawah angin. Jurus demi jurus dia semakin terdesak ke tepi danau membuat pemuda ini memaki dalam hati. Dia tengah berpikir-pikir untuk mulai mengeluarkan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila ketika salah satu dari senjata di tangan kisawar Balangnipa menghantam dadanya. Pendekar 212 menjerit keras. Tubuhnya terjerongkang ke belakang dan kecebur masuk danau. Dadanya sakit bukan main dan laksana hancur remuk. Pemandangannya berkunang-kunang. Untuk beberapa lamanya dia apungkan diri di permukaan air danau sambil mengerahkan tenaga dalamnya ke bagian yang kena dihantam lawan. Bilain pihak kisawar Balangnipa adalah hampir tidak percaya akan apa yang disaksikannya. Seorang yang kena digebuk ular kering yang menjadi senjatanya, tak ampun lagi pasti akan menemui kematian dengan tubuh remuk. Tapi kenyataannya pemuda itu masih hidup dan mengapungkan diri di atas air danau. Kisawar Balangnipa hadapi aku satu suara membentak dari samping dan nyoman wipa dengan tongkat bambu kuningnya sudah melompat ke hadapan kisawar Balangnipa. Manusia yang punya tampang seperti ular itu menyeringai mengejek. Bagus katanya, kau pun minta digebuk. Ayo majulah nyoman wipa bolang balingkan tongkat bambu kuningnya. Meski tongkat itu kecil saja tapi deru angin yang keluar akibat putarannya dras bukan main. Sinar kuning menjulang panjang hingga dianggian kisawar Balangnipa segera maklum bahwa lawannya yang kedua ini pun bukan orang sembelarangan pula. Silahkan mulai, kisawar Balangnipa kata nyoman wipa pula. Dia sudah siap dengan kuda-kuda pertahanan sambil membolang balingkan tongkat kecilnya. Sialan! Disuruh mulai menyerang lebih dulu malah menantang sombong dan perat kisawar Balangnipa. Dia meju sarul langkah untuk melancarkan sebuah serangan yang dasyat. Di saat pertempuran antara nyoman wipa dan kisawar Balangnipa hendak pecah tiba-tiba dari arah danau terdengar seruan keras, nyoman. Biar aku teruskan pertempuranku dengan manusia bermuka ular penyakitan itu seruan itu disertai dengan melayangnya kira-kira selusin ular-ular yang telah mati ke arah kisawar Balangnipa. Jika saja laki-laki itu tak lekas menyingkir pasti kepala dan tubuhnya akan dihantam binatang-binatang peliharaannya itu sendiri. Kisawar Balangnipa menjadi lupa terhadap nyoman wipa dan membalikan tubuh dengan cepat melompat ke tepi danau. Tenaga dalam dikerahkan seluruhnya ke tangan kanannya dan sekali dia menyapukan ular di tangan kanannya itu, maka menderulah satu gelombang angin yang deras ke arah pendekar 212 Wiro Sableng yang mengapung di tengah danau. Air danau munkerat sampai setinggi 8 tombak dilanda derasnya pukulan tangan kosong tersebut tapi Wiro sendiri saat itu sudah melesatkan tubuhnya ke tepi danau sebelah kiri. Dadanya sebenarnya masih sakit tapi karena yakin bahwa dirinya tak mengalami luka di dalam maka begitu sampai di daratan pemuda itu berseru lantai. Tentang, Muka Ular Terima pukulanku ini terlalu cepat bagi Kibalangnipa untuk bisa melihat pukulan apa yang dilepaskan lawan tahu-tahu usat ularik sinar putih yang panas dan menyilaukan matanya menerpa dasyat ke arahnya manusia yang mukanya seperti ular itu berseru keras lalu melompat cepat-cepat ke samping kanan. Tapi taurung ular kering yang di tangan kirinya masih tempat disambar pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro Sableng hingga senjata itu hancur lebur dan hanya bagian ekornya saja yang masih tergenggam dalam tangan kiri Kisawar Balangnipa. Keparat rendah maki Kisawar Balangnipa marah luar biasa hingga sepasang matanya laksana api berkobar. Selagi pendekar 212 Wiro Sableng belum menjejakan kedua kakinya di tanah, dia segera melancarkan serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Tangan kiri dipukulkan ke depan. Satu gelombang angin menggembul laksana topan, siap untuk menyapu dan menghancur leburkan tubuh pendekar 212. Yang dilepaskan Kisawar Balangnipa adalah pukulan sakti yang sangat diandalkannya dan yang jarang sekali dikeluarkannya jika tidak menghadapi lawan yang teramat tangguh. Itulah pukulan yang bernama Sejagat Baju. Jangan kata manusia, batu karang pun jika dihantam pasti akan hancur jadi debu. Serangan yang dilancarkan Kisawar Balangnipa tak kepalang tanggung karena sehabis memukul itu tubuhnya melesat ke depan dan menyusul serangan pertama tadi dengan serangan ular kering di tangan kanannya yang meneru ke arah batok kepala pendekar 212 Wiro Sableng. Pukulan Sejagat Baju membuat tubuh Wiro Sableng tak dapat melayang turun menjejak tanah betapapun dia mengerahkan tenaga dalamnya serta memukul ke muka dengan ilmu pukulan dinding angin berhembus tindih menindih tetap saja tubuhnya tersapu sampai 8 tombak. Jika dia tak cepat membuang diri ke samping dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, pastilah ia akan menghantar pohon besar di belakang sana. Pukulan Sejagat Baju melanda pohon besar itu dan pohon-pohon serta semak tak belukar di sekitarnya, membuat semuanya itu tumbang dan tersapu sampai 10 tombak lebih dengan mengeluarkan suara berisik luar biasa. Air danau yang turut terserempet pukulan tersebut munkerat setinggi 2 tombak. Setelah jungkir balik 2 kali berturut, turut Wiro Sableng berhasil mencapai tanah dengan kedua kaki lebih dahulu. Nafasnya sesak, tulang-tulang di sekujir tubuhnya serasa tanggal sedang dari selah bibirnya kelihatan darah kental. Pemuda ini ternyata telah terluka di dalam. Cepat-cepat Wiro menelan butir pil merah lalu duduk tak bergerak, meramkan match mengatur jalan nafas dan tenaga dalam serta mengalirkan hawa sejuk dari pusarnya ke dada. Kisawar Balang Lipa tertawa gelak-gelak sambil mendekati Wiro Sableng. Haha, sekarang kau baru tahu kehebatan kisawar Balang Lipa. Nah selamat jalan ke neraka, budak hinajeni kisawar Balang Lipa mengangkat tongkat tularnya tinggi-tinggi lalu dihantamkan secepat kilat ke arah batok kepala pendekar 212 Wiro Sableng. Pengecut. Beraninya menyerang lawan yang sudah tak berdaya. Satu bentakan menggeledek dan selarik sinar kuing menderu menangkis ular kering di tangan kisawar Balang Lipa. Itulah tongkat bambu kuningnya Nyoman Lipa. Pemuda ini ketika menyaksikan bagaimana kisawar Balang Lipa hendak menamatkan riwayat Wiro Sableng dalam keadaan pemuda itu tak berdaya, menjadi sangat geram dan menyerbu ke muka. Namun sebelum tongkat bambu kuning di tangan Nyoman Lipa saling beradu dengan ular kering di tangan kanan kisawar Balang Lipa, terdengar suara mengembor yang disusul dengan bentakan lantang. Siapa bilang aku tak berdaya, Nyoman dan Wuut. Selarik sinar putih yang amat menyilaukan serta panas berkelebat diiringi suara mengaung macam ratusan tawon mengamuk. Dan keras. Terdengar kemudian pekek setinggi langit keluar dari mulut kisawar Balang Lipa. Tangan kanannya sebatas pergelangan lengan buntung dan memunkratkan darah. Telapak dan jari-jari tangan yang masih memegang ular kering tadi, kelihatan mental ke udara lalu jatuh ke dalam danau, membuat air danau di tempat jatun berurna kemerah-merahan oleh darah. Apakah yang telah terjadi? Sewaktu kisawar Balang Lipa siap untuk menamatkan riwayat Wiro Sableng, sebelum Nyoman Duipa sempat menangkis senjata kisawar Balang Lipa maka Wiro Sableng yang duduk diam mematung itu tiba-tiba membuat gerakan cepat luar biasa, mencabut kapak maut naga geni 212 dan membabat ke depan. Maksudnya cuma hendak menabas senjata lawan tapi tak terduga serangannya itu justru membuat buntung pergelangan kisawar Balang Lipa. Laki-laki ini menotok jalan darah di bahu kanan hingga darah berhenti memancur. Pemuda keparat. Kali ini kau menang. Tapi lain ketika jangan harap kau bisa hidup jika aku muncul kembali di depan hidungmu habis berkata begitu kisawar Balang Lipa berkelebat dan lenyap di jurusan timur danau. Wiro Sableng masukkan kapak naga geni 212 kebalik pakaiannya lalu berdiri dengan perlahan-lahan. Nyoman Lipa memegang bahunya. Kau tak apa-apa, Wiro aku terluka di dalam, jawab Wiro mengaku terus terang, tapi tak begitu berbahaya. Manusia itu hebat sekali ilmu pukulannya tapi kau jauh lebih hebat kata Nyoman Lipa pula. Dan dalam hati pemuda Bali ini menyadari sepenuhnya kalau saja dia yang berhadapan dengan kisawar Balang Lipa pasti akan lebih cepat dirobohkan, bahkan mungkin akan memenuhi ajal secara mengenaskan. Aku kebetulan lewat di sini dan mendengar suara ribut-ribut. Ketika ku selidiki ku temui kau mencak-mencak telanjang bulat melawan puluhan ular Wiro tertawa sambil garuk-garuk kepalanya yang berambut nasah. Kedua orang pemuda itu lalu menuturkan riwayat masing-masing. Wiro sableng-geleng-gelengkan kepala mendengar cerita Nyoman dan berkata, hebat sekali riwayatmu, Nyoman. Juga menyedihkan. Manusia macam Cokorda GDI Jantra itu memang patut dihajar sayang aku ada urusan yang perlu diselesaikan dengan cepat kalau tidak pasti aku akan seiring denganmu. Tapi begitu urusanku selesai aku segera akan menyusulmu, Nyoman. Ingin sekali aku melihat tampangnya itu pemuda yang bernama Cokorda GDI Jantra. Terima kasih yang kau ada perhatian terhadap urusanku, Wiro, kata Nyoman Dwi Papula. Wiro sableng sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kedua sahabat baru itu saling menjura lalu berpisah. Seperti telah dituturkan untuk mempercepat sampai ke Denpasar, Nyoman Dwi pas sengaja menempuh rimba belantara. Menjelang tengah hari dia sampai ke kaki sebuah bukit. Bukit itu jarang didatangi manusia bahkan lewat di sana pun boleh dikatakan tak ada yang berani karena di bukit itulah bersarangnya gerombolan rampok yang dipimpin oleh seorang bernama Warok GDI Jantra. Sebenarnya nama asli orang itu adalah Warok Jenga saja. Namun kemudian ditambah di tengah-tengah dengan kata GDE. Bagi Nyoman Dwi Pa, bila dia mengelakan bukit itu berarti memperpanjang perjalanannya selama setengah hari. Meskipun dia sendiri tahu bagaimana besarnya bahaya jika mendaki bukit tersebut namun karena ingin cepat-cepat sampai ke Denpasar dan ingin cepat-cepat melunaskan sakit hati dendam kesumat yang telah diinggapnya selama beberapa bulan dilubuk hatinya, maka pemuda itu dengan tekat bulat sengaja menempuh bukit tersebut. Beberapa jam kemudian dia sudah sampai ke Lereng Bukit sebelah selatan. Sekurang-kurangnya menjelang maghrib dia pasti sudah sampai ke kota tujuannya. Dia harus memasuki satu rimba belantara sebelum mencapai kaki bukit di mana membujur jalan yang menuju ke Denpasar. Hatinya gembira karena sampai saat itu nyatanya dia tak mengalami kesukaran apa-apa dalam menempuh bukit jaratan yaitu bukit tempat bersarangnya gerombolan rampok warok GDE Jingga. Sewaktu Nyoman Dwi Pa telah menempuh tiga perempat bagian dari rimba belantara itu, mendadak di sebelah muka di dengan dia suara bentakan-bentakan dan suara beradunya senjata. Tak dapat tidak itu pastilah suara orang yang tengah bertempur. Pemuda ini percepat larinya. Tak diperdulikannya lagi bagaiman baju birunya dikait semak melukar. Tepat di kaki bukit, di tepi jalan besar kelihatanlah satu pemandangan yang hebat. Empat orang laki-laki berpakaian prajurit-prajurit kelas satu tengah bertempur mengeroyok seorang perempuan berpakaian dan berkerudung kain hitam. Di tepi jalan sebelah sana berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh mengigil sedang di belakangnya. Di tepi jalan berhenti sebuah kereta. Di bagian depan kereta, seorang kusir tua duduk dengan paras pucat pasi. Perempuan yang parasnya ditutup dengan kain hitam itu gerakannya gesit sekali. Pedang parak di tangan kanannya berkelebat kian kemari, menangkis serangan-serangan golok panjang keempat pengenyok bahkan juga sekaligus balas menyerang dengan gencarnya. Namun betapapun hebatnya ilmu pedang perempuan itu, lawan-lawan yang dihadapinya adalah prajurit-prajurit kelas satu yang berkepandaian tinggi. Ketika Nyoman Dwi Pa datang mereka telah bertempur lebih dari sepuluh jurus dan si baju hitam berada dalam keadaan terdesak yang cukup membahayakan keselamatannya. Bereet! Tiba-tiba salah satu ujung golok panjang berhasil nembabat putus buhul kain hitam yang menjadi kerudung si baju hitam. Kini kelihatanlah paras di balik kerudung itu. Jangankan Nyoman Dwi Pa, keempat prajurit yang bertempur pun terkesiap saking tidak menyangka kalau paras di balik kerudung itu nyatanya adalah paras seorang darah yang jelita dan paras itu kelihatan pucat akibat sambaran senajata lawan yang hampir saja membelah batok kepalanya. Salah seorang prajurit melompat ke muka dan berseru, darah hina-dina. Kalau kau tak segera mengembalikan patung itu, jangan harap kau akan melihat matahari tenggelam sore nanti darah jelita berpakaian hitam mendengus dan meludah ke tanah. Sebagai jawaban diakiblatkan pedang peraknya hingga pertempuran kembali berkecamuk. Tapi kali ini seperti tadi, lagi-lagi si baju hitam berhasil didesak, bahkan kini agaknya keempat prajurit itu tak mau memberi hati lagi sehingga nyawa seng darah benar-benar terancam. Meski dia tak ada sangkut paut dengan pertempuran yang berkecamuk itu, tapi Nyoman Dwi Pa merasa kasihan dan tidak tega kalau seng darah berbaju hitam sampai mendapat selaka di ujung golok-golok empat lawannya. Dari balik semak-semak di mana dia bersembunyi mengintai pertempuran itu, Nyoman melompat ke tengah kalangan pertempuran Fraya berseru, hentikan pertempuran karena suara itu disertai aliran tenaga dalam maka kerasnya mengumandang ke seantara rimba. Keempat prajurit berpaling terkejut dan kemudian menjadi marah melihat seorang pemuda tak dikenal mengganggu serta mencampuri jalannya pertempuran. Salah seorang dari mereka memberi isyarat agar tak usah memperdulikan Nyoman Dwi Pa. Maka keempatnya kemudian kembali hendak menyerbu si gadis baju hitam. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat kenyataan bahwa darah itu tak ada lagi di hadapan mereka, sudah lenyap melarikan diri tak kalah perhatian mereka tertumpah pada Nyoman Dwi Pa. Dengan sendirinya kemarahan keempat prajurit itu tertuju pada diri Nyoman Dwi Pa kini. Maka langsung saja tanpa banyak bicara mereka kiblatkan golok panjang menyerang pemuda itu. Karena sudah menyaksikan kehebatan permainan golok keempat orang prajurit itu Nyoman segera pula bertindak cepat. Golok pertama yang datang menusuk kedadanya dikelit sigap dan tau-tau lima jari tangan kirinya yang dilipat sudah menyelingap kemuka prajurit itu berseru kesakitan. Goloknya terlepas sedang sambungan sikunya putus dihantam pukulan Nyoman Dwi Pa. Sementara tiga orang prajurit lainnya terkesiap melihat peristiwa itu, Nyoman Dwi Pa dengan cepat menyambuti golok yang jatuh. Lalu dengan golok itu Nyoman membabat golok-golok di tangan ketiga lawannya hingga satu demi satu bermentalan di udara. Keempat prajurit itu kagetnya bukan alang kepalang. Tapi dalam hati mereka memaki habis-habisan. Bahkan salah seorang dari mereka secara belak-belakan berkata dengan suara keras penuh hamarah. Pemuda tak tahu diri. Ada sangkut praut apakah kau dengan gadis berdebah itu hingga mencampuri urusan orang lain prajurit yang kedua membuka mulut pula. Tahukah kau siapa kami dan siapa gadis berbaju hitam tadi aku memang tak ada sangkut praut apa-apa, jawab Nyoman Dwi Pa tenang. Juga tidak tahu siapa kalian, apalagi gadis yang kabur itu tindakanmu ceroboh lancang. Tak tahu diri. Akibatnya berdebah itu berhasil merampas dan melarikan patung emas yang kami bawa patung emas ujar Nyoman. Ya, patung emas. Dan kau mesti menggantinya. Kalau tidak kau kami tangkap dan kelihadapkan pada Adipati Surabaya untuk menerima hukuman kata prajurit yang lain. Jadi kalian adalah prajurit-prajurit Kadipaten Surabaya tanya Nyoman. Tak usah banyak tanya. Lekas serahkan dirimu sobat, sebaiknya kau terangkan dulu asal musabab sampai kalian mengeroyok gadis itu. Jika memang dari keteranganmu nanti aku telah melakukan kesalahan, percayalah aku akan menebus kesalahanku itu, salah seorang dari keempat prajurit lalu memberikan keterangan. Mereka adalah utusan dari Kadipaten Surabaya yang berangkat menuju ke Bali untuk melamar seorang gadis anak bangsawan yang tinggal di Denpasar. Sebagai bawaan, Adipati Surabaya telah memberikan sebuah patung emas untuk diserahkan pada keluarga si gadis sebagai tanda penghormatan. Setelah menyeberangi lautan, sesampainya di Bali mereka melanjutkan perjalanan dengan kereta. Perempuan tua yang ikut bersama keempat prajurit itu adalah orang yang bakal menyampaikan lamaran Adipati Surabaya kepada si gadis. Sebagai orang asing tentu saja mereka tidak mengetahui bahwa Bukit Jaraptan dan daerah sekitarnya adalah tempat malang melintangnya gerombolan rampok yang dikepalai oleh Warok Gede Eijingga. Ketika mereka lewat di kaki bukit di sepanjang tepi hutan, mereka telah dicegat oleh seorang perempuan berkerudung kain hitam. Kusir kereta yang pernah mendengar tentang ciri-ciri perempuan itu segera memberitahu bahwa dia adalah Luh Bayan Sarti, adik kandung kepala rampok Warok Gede Eijingga yang sangat ditakuti. Luh Bayan Sarti masih gadis. Karena memiliki ilmu silat yang tinggi maka dia selalu melakukan kejahatan seorang diri. Rupanya rampok betina ini sudah mencium bahwa rombongan utusan Adipati Surabaya itu ada membawa benda berharga. Maka begitu dia melakukan penghadangan dengan cepat dia menerobos masuk ke dalam kereta dan berhasil merampas patung emas. Keempat prajurit kadipatan Surabaya tentu saja tidak tinggal diam. Justru mereka telah diberi kepercayaan untuk melindungi barang berharga itu. Maka tanpa banyak cerita lagi segera mereka mengeroyok Luh Bayan Sarti. Ketika mereka sudah hampir berhasil menghajar rampok betina itu tahu-tahu munculah Nyoman Wipa memberikan pertolongan hingga buntut-buntutnya Luh Bayan Sarti berhasil kabur dengan membawa serta patung emas. Kini taulah Nyoman Wipa akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Tapi memang siapa yang bisa menduga kalau gadis secantik Luh Bayan Sarti itu adalah seorang perampok? Dan pemuda manakah yang tega membiarkan seorang darah jelita terancam bahaya maut? Setelah merenung sejenak makanya Mampun berkata. Memang besar salahku. Ku rasa sebelum gadis itu berlalu jauh, sebaiknya kita lakukan pengejaran. Kalau perlu kita datangi sarangnya keempat prajurit kadipatan Surabaya saling berpandangan. Kusir kereta yang sejak tadi berdiam diri karena ketakutan untuk pertama kalinya buka suara, mendatangi sarang warok GDI jangga berarti mencari mati. Kalau begitu kalian tidak menginginkan patung emas itu kembali tentu saja menginginkan lejawab seorang prajurit. Tapi pergi ke sarangnya gerombolan rampok itu besar sekali bahayanya. Karena itu kau yang punya gara-gara makakah sendiri yang harus pergi ke sana. Kami menunggu di sini. Kami tak peduli apakah untuk mendapatkan patung emas itu kau harus menyerahkan kepalamu kalau aku pergi seorang diri dan berhasil mengambil kembali patung itu. Jangan harap aku akan membawanya ke sini, kata Nyoman Dwi Pah dengan menyeringai. Kalau begitu, kata seorang prajurit sesudah berpikir-pikir beberapa lamanya, aku, kau dan dua orang kawanku berangkat ke sana. Yang lain tetap tinggal di sini, Nyoman menyetujui pendapat itu, lalu tanpa menunggu lebih lama mengajak keempat orang itu untuk segera berangkat. Kusir kereta mendadak membuka mulut, Saudara-saudara dengar nasihatku. Adalah sia-sia kalian pergi mengambil kembali patung emas itu. Warok Gede Ejingga memiliki ilmu silat tinggi sekali. Di samping itu dia memiliki anak buah yang banyak. Ditambah dengan luh bayan sarti maka sekalipun kalian berjumlah lima kali lebih besar, jangan harap kalian akan berhasil. Kataku kalian cuma mengantar nyawa. Sebaiknya kembali dan seret pemuda bilang runyam itu kehadapan Adipati Surabaya. Bagiku kemarahan Adipati Surabaya bukan apa-apa. Kalaupun aku dihukum, ku rasa kalian semua juga tak luput dari hukuman. Kalau tak ada yang mau ikut, tak apa. Jangan menyesal kalau patung emas itu jatuh ke tanganku sedang kalian mendapat hukuman dari Adipati. Kalian Nyoman Wipa cepat berlalu dari situ. Tiga orang prajurit saling berpandangan. Akhirnya setelah mengambil senjata masing-masing yang tadi jatuh di tanah, ketiganya segera menyusul Nyoman Wipa. Mereka akan mati percuma. Mati percuma desis kusir kereta sambil memperhatikan kepergian orang-orang itu. Seorang anggota rampok yang berada di puncak sebuah pohon tinggi telah melihat kedatangan keempat orang itu. Cepat-cepat dia turun dari atas pohon dan memberikan laporan pada pemimpinnya yaitu Warok Gede Eijingga. Kebetulan saat itu Luh Bayan Sarti ada pula di situ. Coba terangkan ciri-ciri mereka kata Luh Bayan Sarti. Yang tiga orang berpakaian seragam, seperti pakaian prajurit. Yang seorang lagi pemuda berpakaian biru, hem, gadis itu mengguman lalu berpaling pada kakaknya. Bagaimana pendapatmu tanyanya? Biarkan saja mereka datang kemari. Tak ada teng harus ditakutkan lo sahut si kepala rampok. Memang pendapatku pun demikian, kata Luh Bayan Sarti lalu menganggukan kepala pada anggota rampok yang melapor. Setelah anggota rampok itu pergi berkatalah Warok Gede Eijingga. Kau akan berhadapan kembali dengan cuan penolongmu yang gagah itu. Bukankah itu yang kau inginkan, Sarti Luh Bayan Sarti menjadi merah parasnya. Sebaiknya kita keluar saja menyambut kedatangan mereka Warok Gede Eijingga tertawa lalu mengikuti diknya keluar rumah besar. Mereka menunggu dilangkan. Karena telah dipesankan agar keempat pendatang itu dibiarkan saja, maka ketika memasuki perkampungan, tak ada seorang rampok pun yang mengalangi. Nyoman Dwi Padan ketiga prajurit-prajurit Kadipaton itu. Di halaman rumah besar keempatnya berhenti. Nyoman melirik sekilas pada Luh Bayan Sarti lalu berpaling pada laki-laki bertubuh tinggi besar yang hanya mengenakan celana panjang hitam. Dadanya yang bidang tertutup oleh bulu sedang wajahnya diranggasi cambang bawuk yang lebat kaku. Apakah kami berhadapan dengan Warok Gede Eijingga tanya Nyoman Dwi Pase sudah terlebih dahulu menjura. Orang muda, kata Warok Gede Eijingga sungguhnya limu besar sekali untuk datang kemari. Sesudah menolong adikku dari bahaya dikeroyok oleh prajurit-prajurit Hinadine itu, apakah kedatanganmu ke sini hendak minta hadiah imbalan Nyoman Dwi Pater Tawa, lalu menjawab, jauh dari itu, Warok. Justru aku datang ke sini untuk menebus kesalahanku terhadap prajurit-prajurit Kadipatan Surabaya ini. Satu-satunya jalan untuk dapat menebus kesalahanku itu ialah meminta kesudianmu untuk mau menyerahkan kembali patung emas yang telah dirampas oleh adikmu ini, Nyoman lalu menggoyangkan kepalanya ke arah Luh Bayan Sarti. Gadis itu tertawa cekikikan. Bola matanya sejak tadi tidak lepas dari memandangi para Nyoman Dwi Pater yang gagah cakap itu. Enak betul bicaramu. Sudah lancang jetting kemari, sekarang berani bertingkah. Apakah kau bersedia menyerahkan selembar nyawamu sebagai pengganti patung emas itu Nyoman tertawa lebar. Dalam tertawa itu dia harus mengakui bahwa paras Luh Bayan Sarti sungguh jelita. Kulitnya halus mulus. Sungguh sangat disayangkan darah sejelita ini hidup menjadi perampok, berbuat kejahatan dan diam di tengah-tengah manusia-manusia kasar. Sementara itu Warok Gede Eijinga mengusap-usap dagunya yang penuh dengan berwok. Selembar nyawaku bukan apa-apa, terdengar suara Nyoman Dwi Pah menjawab pertanyaan Luh Bayan Sarti tadi. Yang penting patung emas itu harus diserahkan pada ketiga prajurit ini, kalau begitu biar ku tabas dulu batang leharmu. Kalau sudah kelak patung emas itu akan ku berikan pada manusia-manusia jelek ini serahkan dulu patung emas itu pada mereka ujar Nyoman Dwi Pah. Luh Bayan Sarti mendelikan kedua matanya. Seret. Gadis ini mencabut pedang peraknya. Tahan dulu, Sarti kata Warok Gede Eijinga sambil memegang bahu adiknya ketika gadis itu hendak melompat ke hadapan Nyoman Dwi Pah. Sebaiknya kita atur begini saja orang muda. Karena patung emas itu boleh dibilang milik ketiga kunyuk-kunyuk kadipatan Surabaya ini maka ku persilahkan mereka turun tangan sendiri. Jika mereka bertiga berhasil mengalahkanku, ku serahkan patung itu kembali pada mereka. Tapi kalau mereka kalah, patung emas itu tetap milikku dan mereka ku bebaskan. Untuk itu kau harus mempertaruhkan batang leharmu ketiga prajurit kadipatan Surabaya terkejut bukan main. Jangankan mereka bertiga, sepuluh orang pun mereka belum tentu sanggup mengalahkan Warok Gede Eijinga yang kesaktian dan ilmu silatnya sangat tinggi itu. Nyoman Dwi Pah berbatuk-batuk. Warok Gede Eijinga, kata pemuda ini, karena aku yang punya gara-gara maka biarlah aku mewakili ketiga prajurit itu untuk memenuhi permintaanmu tadi, Warok Gede Eijinga tertawa gelap-gelap. Ku hargakannya limu sobat dan ku beri kelonggaran padamu. Kau boleh maju bersama-sama prajurit-prajurit tak berguna itu walau ilmu ku sangat dangkal, sahut Nyoman Dwi Pah, tapi mengingat kesalahanku biarlah aku menghadapi mu seorang diri, baik, baik, baik. Jika itu kehendakmu. Mari kita mulai kata Warok Gede Eijinga seraya melompat ke halaman. Tubuhnya yang tirdi besar dengan berat lebih dari 70 kilo itu tak sedikit pun menimbulkan suara ketika kedua kakinya menjejak tanah halaman. Satu pertanda bahwa ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat yang tinggi. Nyoman Dwi Pah tak mau kalah siap. Sekali dia berkelebat maka bayangannya lenyap dan sedetik kemudian sudah berdiri enam langkah di hadapan kepala rampok itu. Warok Gede Eijinga terkejut bukan main. Tiada diduganya pemuda yang dianggapnya sepele itu memiliki gerakan gesit serta ilmu meringankan tubuh yang tidak berada di bawahnya. Melihat kedua orang itu sudah siap untuk bertempur. Luh Bayan Sarti tiba-tiba melompat dan berseru. Kak Gede Eijinga. Biar aku yang menghadapi pemuda sombong ini. Kau lihat sajalah bagaimana adikmu akan memberi pelajaran padanya tanpa menunggu jawaban kakaknya. Luh Bayan Sarti sudah menghadapi Nyoman Dwi Pah. Tersenyum sekilas lalu berkata sambil mengerling dan mencabut pedang peraknya. Silahkan kau mulai lebih dulu. Ah, cuan rumahlah yang lebih pantas memulai. Sahut Nyoman Dwi Pah pula. Kuharap kau benar-benar memberi pelajaran berguna pada orang bodoh macamku ini. Saudari Luh Bayan Sarti tertawa ke genit-genitan. Kau hati-hati lah orang muda karena pedangku ini tidak bermata. Ucapan itu dibarengi si gadis dengan satu serangan setengah melompat. Ketika menabas pedang peraknya hanya merupakan selarik sinar putih yang mengeluarkan suara bersyur karena saking cepatnya. Sebelumnya Nyoman Dwi Pah telah melihat ilmu pedang gadis itu yakni sewaktu Luh Bayan Sarti bertempur melawan prajurit-prajurit. Kadip Paten Surabaya. Namun sekali ini dilihatnya si gadis mengeluarkan jurus serangan yang lain dari iang lain hingga Nyoman Dwi Pah tak mau bersikap memandang enteng, cepat mencabut tongkat bambu kuningnya yang kecil dan dengan gesit berkelebat mengelakan tabasan yang mengincar pinggangnya. Setengah jalan tiba-tiba sekali tabasan yang dilakukan Luh Bayan Sarti berubah menjadi satu tusukan tajam ke arah dada. Tusukan ini sebelum sampai memecah laksana kilat keempat bagian tubuh Nyoman Dwi Pah yaitu kepala, leher, dada dan perut. Ketiga prajurit Kadip Paten Surabaya menahan nafas. Serangan yang dilancarkan si gadis adalah serangan hebat luar biasa. Melihat dekatnya tusukan-tusukan pedang itu dari tubuh Nyoman Dwi Pah, ketiganya merasa cemas kalau-kalau si pemuda kali ini tak sanggup menfelamatkan dirinya. Hebat justru dalam suasana yang tegang itu Nyoman Dwi Pah mengeluarkan seruan memuji. Tubuhnya lenyap menjadi bayang-bayang biru. Dan di antara bayangan biru itu berkelebatlah selarik sinar kuning. Itulah sinarnya bambu kuning di tangan Nyoman Dwi Pah. Melihat lawan memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat makaluh bayan sarti kerahkan pula ilmu meringankan tubuhnya hingga dalam jurus pertama itu keduanya sudah merupakan baying-bayang saja. Nyoman tersenyum melihat kecerdikan si gadis. Segera pemuda ini menggerakkan bambu kuningnya dalam jurus gendawa sakti membentur gunung. Jurus ini mengandalkan tenaga dalam yang dialirkan ke tongkat bambu kuning. Dalam jurus kedua terjadilah hal yang sangat mengejutkan warok Gede Eijingka. Sewaktu dalam jurus kedua luh bayan sarti kembali melancarkan serangan yang hebat, bambu kuning di tangan Nyoman sudah bergerak dalam jurus gendawa sakti membentur gunung itu. Luh bayan sarti heran ketika merasakan bagaimana tetakan pedangnya yang semula meluncur pesat tau-tau dengan tiba-tiba sekali tersendat laksana diterpah oleh satu angin yang luar biasa dasyatnya. Belum habis rasa herannya itu, bambu kuning di tangan Nyoman tiba-tiba dilihatnya sudah berada dekat sekali di samping pedang peraknya. Luh bayan sarti seorang berpikiran cerdik. Dari gerakan bambu kuning itu dan mengetahui bahwa tenaga dalam lawan tinggi sekali, tahulah dia bahwa Nyoman Dwi Pa hendak memukul badan pedangnya dalam satu pukulan yang hebat dan memungkinkan pedang perak itu terlepas dari tangannya. Karenanya dengan segap gadis ini menaikan tangannya ke atas lalu membabat ke samping, menaabas ke arah batang leher Nyoman Dwi Pa. Di lain pihak Nyoman Dwi Pa tidak terlalu bodoh untuk menunggu lebih lama. Kedudukan tangan dan senjata lawan yang berada lebih tinggi di atas senjatanya sendiri justru itulah yang dikehendakinya. Bambu kuning di tangan pemuda ini menerpa ke atas dan tau-tau luh bayan sarti merasakan tangannya yang memegang pedang menjadi kesemutan. Dia melompat mundur tapi tak bisa karena pada saat itu bambu kuning di tangan lawan laksana seekor ular seakan-akan telah membelit pedangnya. Ketika Nyoman Dwi Pa memutar-mutar bambu kuningnya, pedang perak di tangan gadis itu pun ikut berputar melintir. Luh bayan sarti tak bisa mempertahankan senjata itu kecuali kalau tangannya mau ikut-ikutan terpuntir dan tanggal dari persendiannya. Warok Gede Ejangga bukan olah-olah kejutnya menyaksikan bagaimana adiknya yang berkepandayan tinggi itu hanya mampu menghadapi pemuda itu dalam tempo dua jurus saja. Bahkan dalam dua jurus itu bukan saja dia dikalahkan tapi senjatanya sekaligus kena dirampas. Luh bayan sarti sendiri sesudah pedangnya tertarik dan berada di genggaman Nyoman Dwi Pa bukan main marahnya. Tapi dia juga malu sekali. Dengan paras merah sambil banting-banting kaki gadis ini memutar tubuh dan meninggalkan tempat itu. Eh, saudari tunggu dulu. Ini ku kembalikan pedangmu seru Nyoman Dwi Pa. Luh bayan sarti tak mau berpaling apalagi hentikan langkahnya. Dia terus nyelonong ke langkan rumah karena orang tak mau menerima kembali senjatanya. Maka Nyoman Dwi Pa menggerakkan tangan kirinya yang memegang pedang. Senjata itu lepas dan mendesing di udara lalu menancap di tiang langkan rumah, tepat pada saat Luh bayan sarti berada di samping tiang itu. Luh bayan sarti berbalik dan mendelikan kedua matanya pada Nyoman Dwi Pa. Sebaliknya pemuda itu hanya tersenyum saja, membuat si gadis benar-benar penasaran setengah mati. Dicabutnya pedang itu dari tiang langkan lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Nyoman berpaling pada Warok Gde Jenga dan berkata, Adikmu telah ku percundang. Karena dia bertindak sebagai wakilmu dan dia kalah maka kau harus menepati janjimu Warok. Harapkah segera mengembalikan patung emas itu pada ketiga prajurit ini. Warok Gde Jenga mengusap-usap dadanya yang berbulu lebat lalu tertawa gelap-gelap. Ingatanmu selalu pada patung emas itu saja. Dan kau terlalu bangga dengan kemenanganmu. Terangkan dulu namamu dan siapa kau sebenarnya. Kalau sudah ku terangkan lantas kau akan mengembalikan patung itu kembali kepala rampok itu tertawa. Dia melirik pada anak-anak buahnya yang berdiri mengeliling halaman lalu menggelengkan kepalanya. Sesudah aku tahu nama dan siapa kau adanya, kita main-main sebentar titik. Nyoman tahu apa yang dimaksudkan Warok Gde Jenga dengan kata main-main itu. Maka dia berkata, dan kalau dalam main-main itu kau mengalami nasib sama dengan adikmu, apakah kau juga mencari dalih lain untuk tidak menyerahkan patung emas itu merahlah paras Warok Gde Jenga. Aku tidak serendah yang kau kirakan, pemuda Sontoloyo katanya keras. Ah kalau begitu baiklah. Namaku Nyoman Dwi Pa dan aku orang kampung. Nah, apakah kini kita bisa memulai permainan yang kau maksudkan itu Warok Gde Jenga menggeram? Tangannya ditepukan. Maka dari dalam rumah besar keluarlah seorang pelayan membawa sebuah senjata milik Warok Gde Jenga yang bentuknya aneh dan dasyat. Belum pernah Nyoman Dwi Pa melihat senjata semacam itu. Anak-anak buah Warok Gde Jenga sendiri kelihatan saling berbisik karena setahu mereka, Warok Gde Jenga jarang sekali mempergunakan senjata itu kalau tidak dalam keadaan terpaksa atau ketika menkehadapi lawan yang tangguh luar biasa. Senjata di tangah Warok Gde Jenga adalah sebuah toya besi hitam yang pada kedua ujungnya digantungi masing-masing tiga buah kaitan besi yang juga berwarna hitam. Setiap ujung kaitan besi itu mempunyai tiga anak kaitan lagi dan masing-masing ujungnya tetap diceluk dengan racun yang amat jahat selama tiga tahun. Sekali manusia yang tidak memiliki kekebalan racun, meskipun memiliki tenaga dalam bagaimanapun tingginya pasti akan menemui kematian bila sampai kena tertusuk oleh ujung-ujung kaitan itu. Di samping itu kaitan-kaitan tersebut merupakan senjata yang berbahaya karena sanggup membetot daging atau urat seorang lawan. Menurut taksiran keseluruhan senjata itu beratnya lebih dari lima puluh kati. Tapi Warok Gde Jenga memegangnya tak ubahnya seperti memegang sebuah ranting kering belaka. Nyoman Dwi Patau benar kehebatan ilmu sut lawan yang dihadapannya itu. Jauh lebih tinggi dari ilmu silat Luh Bayan Sarti yang tadi telah dikalahkannya. Dan melihat kepada senjata di tangan Warok Gde Jenga, pemuda ini sudah maklum bahwa senjata itu amat berbahaya, maka tanpa menunggu lebih lama segera nyoman Dwi Patau sang kuda-kuda pertahanan yang bernama Alang Menukik Laut. Kedua kaki merenggang agak menekuk di bagian lutut. Tangan kiri agak mengembang ke samping sedang tangan kanan yang memegang tongkat bambu kuning dipalangkan di muka dada. Ayo majulah kata Warok Gde Jenga. Silahkan cuor rumah memulai lebih dulu, sahut nyoman Dwi Patau. Kepala rampok dari bukit jaratan itu mendengus. Sementara itu anggota-anggota rampok yang mengelilingi tempat tersebut membuka mati masing-masing selebar mungkin untuk menyaksikan pertempuran yang bakal berlangsung yang tidak bisa tidak pasti sangat hebat. Awas perut teriak Warok Gde Jenga tiba-tiba. Teriakannya ini dibarengi dengan berkelebatnya tubuh pemimpin rampok itu. Ujung toya sebelah kanan meneru ke arah perut nyoman Dwi Patau. Ujung-ujung kaitan berdesing siap untuk membetot dan membusaikan isi perut pemuda itu. Nyoman Dwi Patau melompat ke belakang untuk mengelak. Di saat itu pula dengan tak terduga, cepat sekali ujung toya besi yang sebelah kiri menyambar ke arah leher pemuda itu. Kejut nyoman Dwi Patau bukan alang kepalang. Sambil membentak keras pemuda gemblengan menak putuung itu miringkan tubuhnya ke samping dan menggerakkan tongkat bambu kuningnya, memukul bagian tengah toya besi di tangan Gde Jenga. Melihat lawan hendak memukul senjatanya, kepala rampok itu sengaja tidak mengelak. Dia beranggapan bahwa sekali tongkat bambu kuning itu membentur toya besinya pastilah akan patah dua. Tapi betapa terkejutnya Warok Gde Jenga sewaktu melihat bukan saja tongkat lawan tidak patah bahkan sewaktu bentrokan terjadi, toya besinya terpukul keras hampir saja terlepas dari genggamannya. Dengan menggertakan rahang Warok Gde Jenga menerjang ke muka. Toya besinya laksana titiran, menderu dan mengurung nyoman Dwi Patau dari seluruh penjuru. Sementara itu dari satu tempat yang terlindung di balik jendela rumah besar, sepasang macam menyaksikan pertempuran itu dengan hati cemas. Kecemasan itu tertuju pada diri nyoman Dwi Patau. Kecemasan itu adalah kalau-kalau si pemuda akan menjadi korban mendapat celaka di tangan Warok Gde Jenga. Tapi cetika menyaksikan bagaimana nyoman Dwi Patau dengan tenang melayani lawannya, orang yang menghentai itu merasa lega sedikit. Dan orang ini bukanain luh bayan serti, adik Warok Gde Jenga yang telah dikalahkan oleh nyoman Dwi Patau tadi. Dua puluh jurus telah berlalu. Gerakan-gerakan Warok Gde Jenga semakin gesit dan ganas. Toyanya lenyap dalam sambaran-sambaran sinar hitam yang mengeluarkan angin dingin serta bersihutan. Debu dan pasir berterbangan di sekeliling orang-orang yang bertempur itu. Semakin bertambah jurus demi jurus, semakin meluap kemarahan Warok Gde Jenga. Sebagai kepala rampok yang ditakuti dan punya nama besar di kalangan rimba perselatan di Pulau Bali, baru kali ini dia menghadapi lawan yang demikian tangguhnya. Karena pertempuran itu disaksikan oleh anak-anak buahnya pula maka tentu saja rasa malu membuat amarahnya tambah menggelegak. Amarah yang menggelegak ini tak bisa lagi dikendalikan karena bagaimanapun dia menggempur lawan dengan toya besi serta dibarungi dengan pukulan-pukulan tangan kosong yang hebat tetap saja menemui kesiasaan. Akibatnya saat itu semua orang menyaksikan bagaimana Warok Gde Jenga bertempur macam kerbau gila atau celeng kemasukan setan, serada sana seruduk sini, melompat sini melompat sana. Keringat membasahi tubuhnya yang tidak mengenakan pakaian. Gerakan-gerakannya yang gerabak gerubuk itu tambah tak karuan lagi sewaktu di adegan kalap terus menggempur marah karena ujung tongkat bambu kuning Nyoman Wipa berhasil memukul ikatan kaitan di ujung toya sebelah kanan hingga kaitan-kaitan itu terlepas dan mental. 35 jurus telah berlalu kini. Warok Gde Jenga apakah masih akan diteruskan pertempuran ini atau cukup sampai di sini saja berseru Nyoman Wipa. Seruan ini membuat darah kepala rampok itu tambah mendidih. Dia balas berteriak, aku belum kalah. Kalau kepalamu sudah pecah terpukul toyaku baru pertempuran berhenti Nyoman Wipa tertawa kecil. Tiga perempat tenaga dalamnya dialirkan ke tongkat bambu kuning. Dan ketika tongkat itu membuat satu sambaran tajam ke bagian tengah toya besi di tangan Warok Gde Jenga, ketika benturan keras terjadi, Warok Gde Jenga merasa tangannya pedas dan sakit bukan main. Dia tak sanggup lagi mempertahankan toya itu hingga terlepas dari tangannya dan mental ke udara. Sewaktu toya itu menggeletak jatuh di tanah terbeliaklah mat Warok Gde Jenga. Badan toya yang kena dihantam bambu kuning temyata telah menjadi bengkok dan genting hampir putus. Nyoman Wipa tersenyum kecil lalu memasukkan tongkat bambu kuningnya kebalik pinggang kembali. Permainan sudah selesai, Warok. Kuharap kau memenuhi janjimu, menyerahkan kembali patung emas yang telah dirampok oleh adikmu meskipun saat itu Warok Gde Jenga malu dan marah bukan main, meskipun dia seorang yang sudah terkenal kejahatannya namun dalam satu hal kepala rampok ini patut dipuji. Hal itu ialah sifatnya yang memegang teguh segala janji yang diucapkannya. Maka dia memerintah seorang anak buahnya untuk mengambil patung emas dari dalam rumah. Benda itu kemudian diserahkannya pada Nyoman Wipa dan Nyoman Wipa selanjutnya menyerahkan pada prajurit-prajurit Kadipatan Surabaya. Bukan main gembira prajurit-prajurit itu. Di hadapan Warok Gde Jenga Nyoman Wipa menjura dan berkata, Terima kasih atas segala pelayanan yang kau berikan. Juga terima kasih yang kau sudah suka mengembalikan patung emas itu. Aku dan prajurit-prajurit ini hendak minta diri sekarang, prajurit-prajurit itu boleh pergi, tapi kau tetap di sini, Nyoman sahut Warok Gde Jenga. Eh, kenapa begitu Warok tanya Nyoman Wipa heran? Aku mau bicara denganmu, sahut kepala perampok dari bukit jaratan itu. Setelah berpikir dengan cepat, Nyoman Wipa kemudian menganggukan kepala dan berpaling pada prajurit-prajurit di sampingnya. Kalian pergilah, biar aku tetap di sini dulu. Setelah mengucapkan terima kasih pada si pemuda maka prajurit-prajurit itu kemudian meninggalkan sarang perampok tersebut dengan cepat. Mereka khawatir kalau-kalau mendapat kesulitan baru pula di tempat itu. Nah, mereka sudah pergi. Apa yang hendak kau bicarakan, Warok tanya Nyoman Wipa. Kita bicara di dalam, Nyoman jawab kepala rampok itu lalu dibawanya Nyoman Wipa masuk ke dalam rumah besar. Sampai di dalam Nyoman dipersilahkan duduk di satu ruangan yang berperabotan serba mewah. Warok Gede Ejengga memerintahkan bujang-bujangnya untuk menghidangkan makanan dan minuman yang tezat-lezat. Setelah menyantap hidangan itu barulah Warok Gede Ejengga menerangkan maksudnya menahan Nyoman Wipa. Ilmu silatmu tinggi sekali. Permainan tongkatmu lihai. Melihat kepada jurus dan gerak yang kau keluarkan, dan mengetahui bahwa di Pulau Bali ini cuma ada seorang tokoh sakti yang memiliki ilmu tongkat yang hebat luar biasa, apakah kau bukannya murid orang sakti itu, Nyoman-Nyoman Wipa tertawa. Orang sakti manakah maksudmu tanyanya? Ah, kau pura-pura bertanya pula. Orang tua gagah yang bernama Menak Putwongi itu tentunya kembali Nyoman Wipa tertawa. Guruku cuma guru silat biasa, Warok. Tokoh temama seperti Menak Putwongi itu mana mau mengangkat aku jadi muridnya Warok Gede Ejengga meneguk tuaknya habis-habis lalu berkata, Baiklah Nyoman, soal siapa gurumu tak perlu kita bicarakan. Yang penting adalah kenyataan bahwa ilmu silatmu amat tinggi dan membuat aku benar-benar kagum. Bagaimana kalau kita bekerja sama memimpin orang-orangku yang ada di seluruh bukit jaratan ini? Segala hasil yang kita dapat menjadi milik bersama, kita bagi dua. Bahkan harta kekayaanku yang ada sekarang akan kuberikan separohnya padamu. Rupanya inilah maksud kepala rampok ini menahanku, kata Nyoman Wipa pula dalam hati. Terima kasih atas tawaran dan kepercayaanmu itu, Warok. Tapi menyesal aku tak dapat menerimanya, ah. Mari, kau lihatlah dulu gudang penyimpanan harta kekayaanku. Kalau kau sudah melihat, pasti kau tak akan mau menampik lagi tawaranku, kata Warok Gede Ejengga seraya hendak berbangkit dari duduknya. Nyoman melambaikan tangannya dan berkata, Aku percaya harta kekayaanmu banyak sekali dan tak ternilai harganya, kata pemuda ini, namun sebenarnya ada banyak urusan yang harusku selesaikan. Untuk saat ini aku benar-benar tak bisa menerima tawaranmu, entah di lain ketika, lalu pemuda ini pun berdiri dari kursinya. Warok Gede Ejengga kecewa sekali. Kalau saja Nyoman Dwi Pa mau ikut bersamanya, pasti seluruh Bali akan berada dalam genggamannya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa memaksa. Dan pemimpin rampok ini pun lantas berdiri, mengantarkan tamunya ke ujung halaman. Belum lewat sepeminuman teh lamanya Nyoman Dwi Pa meninggalkan bukit jaratan telinganya dan perasaannya yang tajam menyatakan bahwa seseorang saat itu tengah menguntitnya. Di satu tikungan jalan pemuda ini menghentikan larinya dan menyelingap bersembunyi di balik sebatang pohon besar yang bagian bawahnya ditumbuhi semak tak belukat lebat. Dia menunggu dan selang beberapa ketika lamanya penguntik itu pun muncul di tikungan jalan. Betapa terkejutnya Nyoman ketika melihat bahwa orang itu ternyata bukan lain dari Luh Bayan Serti, adik kandung Warok Gede Ejengga adanya. Maka dengan penuh heran pemuda ini pun keluar dari persembunyiannya. Selamat berjumpa kembali saudari, kata Nyoman. Luh Bayan Serti terkejut. Parasnya merah seketika kemudian dicobanya tersenyum dan berkata, Aku tengah menuju ke Denpasar. Tak diduga bertemu denganmu di sini, Nyoman berpikir apakah ucapan gadis itu bukan kedusaan doaka? Aku sendiri juga tengah menuju ke sana, kata Nyoman. Betul? Kalau kau tak keberatan titik. Nyoman duipas sudah tahu kelanjutan kata-kata gadis itu maka dia pun memotong. Tentu saja aku tak keberatan pergi sama-sama denganmu ke Denpasar. Namun dalam hatinya Nyoman merasa menyesal mengeluarkan ucapan itu. Maksudnya ke Denpasar adalah untuk mencari musuh debuyutannya. Dan kini dia ke sana bersama gadis itu, tentu akan mencari tambanan pekerjaan saja dan salah-salah bisa cari urusan baru. Dipandanginya paras gadis itu. Cantik memang. Dan sungguh disayangkan kalau darah secantik ini menjadi adik kandung kepala rampok dan ikut-ikutan pula menjadi perampok. Agaknya kau menyesal mengeluarkan ucapan tadi tanya Luh Bayan Sarti tiba-tiba seraya mengerling pada si pemuda. Nyoman tertawa lebar-lebar. Seiring dengan darah secantikmu dalam perjalanan adalah satu hal yang menyenangkan, katanya. Apakah maksudmu pergi ke Denpasar hendak mengunjungi seorang sahabat lama? Jawab Luh Bayan Sarti. Kawan atau kekasih tanya Nyoman pula. Para seng darah kembali menjadi kemerah-merahan. Aku tak punya kekasih, katanya kemudian. Oh dan kau sendiri perlu apakah ke Denpasar? Kau tinggal di situ ganti menanya Luh Bayan Sarti. Ada urusan penting, jawab Nyoman. Dia memandang ke langit lalu berkata. Kita harus berangkat cepat-cepat. Sebelum malam musti sudah sampai di Denpasar, mereka memasuki Denpasar ketika seng suria baru saja tenggelam di ufuk barat. Untuk tidak menarik perhatian orang keduanya memasuki kota dengan jalan kaki biasa. Aku akan mencari penginapan, kata Nyoman Dwi Pa. Bagaimana dengan kau? Apakah akan terus ke tempat sahabatmu itu tubuhku letih sekali? Sahut Luh Bayan Sarti. Rumah sahabatku terletak di sebelah barat luar kota. Karena kita datang dari jurusan timur cukup jauh juga untuk mencapai tempatnya itu. Kurasa sebaiknya aku juga mencari penginapan. Besok baru meneruskan perjalanan ke rumahnya, Nyoman menganggukan kepala. Kini semakin yakin pemuda ini bahwa kepergian Luh Bayan Sarti yang katanya hendak menguniungi sahabat lamanya itu adalah satu kedusaan belaka. Sepanjang jalan dari Bukit Jaratan sampai ke Denpasar banyak sekali sikap gadis itu yang dirasakannya aneh. Berulang kali dilihatnya Luh Bayan Sarti memperhatikannya secara diam-diam. Bila sekali-sekali mereka saling berbentur pandangan, paras gadis itu berubah kemerah-merahan dan kepalanya ditundukan atau dipalingkan ke jurusan lain. Nyoman sendiri jadi merasa aneh lama-lama mempunyai perasaan lain yang membuat hatinya jadi bergebar. Tapi perasaan itu dibuangnya jauh-jauh bila dia ingat pada amarhum kekasih yang dicintainya yaitu Niayu Tantri. Kepergiannya ke Denpasar justru untuk menuntut balas kematian gadis itu, juga kematian ayah dan kawan-kawannya. Dan kini hati yang mendendam kesumat itu dibayangi oleh perasaan lain tersebut membuat Nyoman merasa bahwa seolah-olah dia telah melakukan pengkhianatan terhadap Niayu Tantri. Di sebuah rumah penginapan yang tol letak di pusat kota Nyoman menyewa dua buah kamar. Satu untuknya sendiri dan yang lain untuk Luh Bayan Sarti. Kalau Seng Darab begitu masuk ke kamar terus berbaring dan tertidur pulas maka Nyoman Wipa terlebih dulu pergi mandi membersihkan diri. Habis mandi rasa letihnya agak hilang berganti dengan kesegaran. Dia memanggil pelayan dan memesan dua porsi nasi. Yang satu porsi disuruhnya mengantarkan ke kamar Luh Bayan Sarti. Sambil menyantap makanannya Nyoman berpikir-pikir apakah malam itu juga akan dilakukannya penyelidikan di mana letak tempat kediaman musuh besam ya yang bemama Cokorda GDE Jantra itu dan sekaligus melakukan pembalasan melampiaskan dendam kesumat yang dipendamnya selama hampir lima bulan. Atau ditunggunya sampai besok, tengah dia menyantap makanan dan berpikir-pikir itu mendadak pintu kamar diketuk orang. Nyoman Wipa meletakkan piringnya di atas meja lalu membuka pintu. Pelayan penginapan berdiri di muka pintu itu dan menerangkan bahwa ketika dia mengantarkan hidangan ke kamar Luh Bayan Sarti. Ternyata kamar itu kosong melompong, si gadis tak ada di dalamnya. Saya rasa terjadi hal yang tidak beres, menerangkan pelayan itu. Mulanya Nyoman Wipa menyangka Luh Bayan Sarti sedang pergi mandi. Tapi mendengar keterangan pelayan itu dia jadi terkejut. Bagaimana kau bisa tahu ada yang tak beres jendela terpentang lebar, engsunya rusak tanpa menunggu lebih lama Nyoman Wipa segera lari ke kamar Luh Bayan Sarti. Apa yang diterangkan oleh pelayan temiata betul. Kamar itu kosong, jendela terbuka lebar dan sebuah engselnya rusak. Buntalan pakaian milik Luh Bayan Sarti masih tergeletak di atas pembah ringan. Tak ada tanda-tanda bekas terjadinya perkelahian di kamar itu. Apakah sesungguhnya yang telah terjadi? Kemana perginya Luh Bayan Sarti? Nyoman keluar dari rumah penginapan. Di luar hari telah malam. Udara dingin oleh hembusan angin. Gumpalan-gumpalan awan hitam menggantung di langit. Setelah melakukan penyelidikan di sekitar penginapan dan tak berhasil menemui Luh Bayan Sarti, Nyoman Wipa kembali menemui pelayan tadi dan berpesan agar tidak menerangkan peristiwa itu kepada siapapun. Lalu Nyoman sendiri kemudian meninggalkan rumah penginapan itu untuk menyelidiki kemana lenyapnya gadis itu. Dalam hati kecilnya dia mengeluh. Jika betul terjadi apa-apa dengan gadis itu sedikit banyaknya dia harus bertanggung jawab. Ini berarti datangnya satu urusan baru padahal urusannya yang lebih penting yaitu melakukan pembalasan terhadap Cokorda GDI Jantra sampai saat itu masih belum dilaksanakan. Hampir dua jam lamanya Nyoman Wipa meiakukan penyelidikan di seluruh denpasar bahkan sampai ke pelosok-pelosok dan daerah luar kota. Penyelidikannya sia-sia belaka. Jangankan orangnya, jejak Luh Bayan Sarti pun tak dapat dicarinya. Bayan Sarti pun tak dapat dicarinya. Berabe kalau begini, keluh Nyoman Wipa. Dengan putus asa dan juga mengkau pemuda ini kembali ke penginapan apakah sebenarnya yang telah terjadi dengan Luh Bayan Sarti? Ketika petang itu Nyoman dan Luh Bayan Sarti memasuki denpasar dari jurusan barat, seorang penunggang kuda yang tangan kanannya buntung memapasi mereka. Karena jalan yang ditempu memang banyak dilewati orang dan lagi pula saat itu hari sudah agak gelap maka baik Nyoman maupun Sarti sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang mereka papasi, termasuk penunggang kuda tadi. Namun penunggang kuda ini bukanlah orang yang lalu lalang biasa saja. Dia bukan lain dari kisah warbalang lipa, si manusia yang tampangnya macam ular yang telah pemah bertempur melawan Nyoman Wipa dan Wiro Sableng beberapa waktu yang lalu. Karena manusia pemelihara ular ini seorang hidung belang bermata keranjang maka setiap melihat perempuan pasti tak akan luput dari pandangan matanya. Begitu juga ketika dia berpapasan dengan Luh Bayan Sarti. Melihat para Sarti yang jetita, timbulah niat terkutuk dalam hati dan benaknya. Namun sewaktu dia memperhatikan pemuda yang berjalan di samping sengdara, kagetlah kisah warbalang nipa. Cepat dia mengenali Nyoman Wipa sebagai pemuda yang telah bertempur dengan dia di tepi danau beberapa waktu yang lalu. Jika gadis itu ada hubungan apa-apa dengan si pemuda tentu saja dia tak punya nyali untuk melaksanakan maksud terkutuknya itu. Tapi sebagai seorang yang licik, kisah warbalang nipa punya seribu satu macam akal. Sengaja dia melewati kedua orang itu sampai beberapa jauhnya kemudian berbalik kembali dan mengikuti Nyoman serta Sarti secara diam-diam. Dia sudah menyusun rencana sebagai berikut. Mula-mula akan diculiknya gadis berpakaian hitam yang sangat menarik hati dan merangsang nafsu bejatnya itu. Bila dia sudah dapatkan itu gadis akan dihubunginya beberapa tokoh-tokoh silatnya berada di Denpasar lalu bersama-sama mereka akan mendatangi pemuda itu untuk melakukan pembalasan atas kekalahannya tempoh hari dalam pertempuran di tepi danau. Sewaktu melihat kedua orang itu memasuki sebuah penginapan, kisah warbalang nipa berpendapat inilah kesempatan yang baik baginya untuk segera melaksanakan niat busuknya itu. Dengan mengandalkan kepandainya yang tinggi kisah warbalang nipa berhasil memasuki kamar penginapan di mana Luh Bayan Sarti terbaring tidur keletihan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Karena gadis itu sedang tidur nyenyak mudah sekali bagi manusia yang punya tampang seperti ular itu untuk menotok urat di tubuh Luh Bayan Sarti. Dalam keadaan masih tertidur gadis itu kemudian dilarikannya keluar kota. Kuda yang ditunggangi kisah warbalang nipa laksana anak panah lepas dari busurnya dalam gelapan malam. Menjauhi kota dia berpikir-pikir ke mana akan dibawanya gadis itu. Akhirnya dia ingat sebuah kudil tua yang terletak di sebelah barat dan pasar. Kudil itu sudah sejak lama tidak dipergunakan. Orang yang lalu lintas memakainya sebagai tempat betuduh di kalah hujan dan panas terik. Segera laki-laki ini memutar kudanya ke jurusan barat. Di langit buan sabit muncul setelah beberapa lamanya bersembunyi di balik awan hitam tebal. Sinar bulan sabit ini tak sanggup mengalahkan gelapnya malam di saat itu. Selewatnya sebuah kesawangan kisah warbalang nipa membelok memasuki sebuah jalan berbatu dan mendaki. Kira-kira sepeminuman teh dia sampai satu persimpangan. Kisah warbalang nipa menghentikan kudanya karena di antara persimpangan itulah letak kudil tua yang ditujunya. Pada siang hari dua mulut jalan yang mengapit kudil tua itu ramai dilewati orang-orang yang lalu lintas terutama para pedagang. Tapi pada malam hari suasana di situ sunyi senyap. Tak satu orang pun yang berani lewat kecuali prajurit-prajurit kerajaan yang meronda. Daerah sekitar situ seringkali menjadi tempat beroperasinya gerombolan rampok warok GDI jingga dari bukit jaratan yaitu kepala rampok yang telah dikalahkan Nyoman Wipa beberapa hari yang lalu. Dengan memanggulubayan sarti laki-laki itu melangkah memasuki halaman kuil. Semula dia hendak menurunkan tubuh gadis itu di bagian depan, tapi setelah berpikir sejenak akhirnya dia masuk ke bagian dalam kuil. Di sini keadaan lebih gelap, tapi dibandingkan dengan di luar keadaan lantai jauh lebih bersih. Kisawar Balang Nipah menyandarkan luh bayan sarti di dinding kuil. Seringai setan tertampang di wajahnya yang bermuka binatang itu. Disekanya peluh yang mencicir dikening, kemudian dua jari tangan kirinya bergerak melepaskan totokan di tubuh gadis itu. Luh bayan sarti membuka kedua matanya. Kegelapan menghambar di hadapannya. Kemudian ketika sepasang matanya menjadi biasa dengan kegelapan itu heranlah gadis ini. Dimanakah aku berada, pikirnya. Dia memandang sekali lagi berteliling. Tiba-tiba tersentaklah dia karena tidak dinyananya kalau saat itu dekat sekali di hadapannya duduk mencangkung sesosok tubuh yang hitam pekat di telan kegelapan. Tak dapat dipastikan oleh gadis ini apakah yang di hadapannya itu manusia atau setan tapi yang jelas para sosok tubuh itu mengerikan sekali, macam kepala dan para seekor ular. Mungkin aku bermimpi, pikir luh bayan sarti. Di gigitnya bibirnya. Terasa sakit. Dan pada saat itu makhluk di hadapannya datang mendekat, mengulurkan tangannya hendak menjamah tubuhnya. Di mulutnya tersungging seringai buruk yang menggidikan dan dari selah bibirnya terdengar suara seperti mengekeh yang amat pelahan sedang dari hidungnya menghembus nafas panas. Siapa kau bentak luh bayan sarti seraya melompat. Orang di hadapannya berdiri perlahan-lahan seraya keluarkan suara tertawa mengekeh. Jangan bertanya segalak itu, gadis cantik. Kau berhadapan dengan kisawar balang nipah aku tak kenal kau. Lekas angkat kaki dari depanku kisawar balang nipah tertawa gelak-gelak. Gadis galak biasanya juga galak di atas tempat tidur. Sayang di sini tak ada tempat tidur. Bangsa terendah. Kau kira berhadapan dengan siapakah bentak luh bayan sarti. Sereat gadis itu cabut pedangnya dari balik pakaian. Sedetik kemudian tubuhnya sudah berkelebat dan pedang di tangan kanannya menderu dalam satu bacokan yang laksana kilat cepatnya ke batok kepala sawar balang nipah. Terang pedang luh bayan sarti menghantam tembok kuil hingga hancur berguguran. Entah bagaimana mendadak sekali kisawar balang nipah tau-tau lenyap dari hadapan gadis itu hingga serangan luh bayan sarti mengenai tempat kosong dan terus melanda tembok kuil. Gadis itu mengutuk habisi bisan dalam hati. Sewaktu dirasakannya sambaran angin datang di samping kanannya, gadis ini cepat membalik seraya kiblatkan pedangnya. Tapi lagi-lagi dia menghantam tempat kosong dan sebelum dia bisa berbuat suatu apa, sebuah totokan bersarang di dadanya membuat sekujur tubuhnya mendadak sontak menjadi kaku tegang dalam keadaan masih memegangi pedang. Didahului oleh suara tertawa mengekeh maka anusia bermuka ular itu kembali muncul di hadapan luh bayan sarti dengan cengar-cengir senaknya. Senjata ini tak boleh dibuat men, kata kiri war balang nipah dengan tertawa-tawa lalu diambilnya pedang dari tangan gadis itu dan dilemparkannya sudut kuil. Bangsat kau lepaskah totokanku atau tidak, bentak luh bayan sarti. Siapa yang mau ambil risiko, nona manis sahut kisawar balang nipah. Sudahlah, kau tak usah bicara keras-keras yang hanya mengejutkan setan-setan penghuni kuil tua ini saja. Di samping itu tak baik berdiri terus-terusan. Mari ku tolong kau berbaring di lantai sini, setan alas. Kau mau bikin apa mau bikin apa tanda tanya kisawar balang nipah mengulang sambil tertawa mengekeh. Kau lihat saja nanti. Yang pasti kau akan merasakan bagaimana pandainya aku merubah malam yang dingin ini menjadi malam yang hangat bagi kita habis berkata begitu dengan tangan kirinya kisawar balang nipah meraih pinggang si gadis dan membaringkannya di lantai kuil. Keparat kalau kau tidak lekas melepaskan aku, miscaya kau akan menyesal seumur hidup bahkan menyesal sampai ke hangkubur. Ha, ha, siapa yang akan menyesal merasakan kemulusan dan kepadatan tubuhmu? Siapa yang menyesal merasakan kenikmatan dirimu sebagai seorang perempuan, seorang perawan? Ha, ha, tanda seru. Matipun aku tidak menyesal nonaku sehabis berkata begitu kisawar balang nipah menyelinapkan tangan kirinya ke bawah baju si gadis. Luh Bafan Sartilaksana disengat kalajengking sewaktu merasakan bagaimana jari-jari tangan laki-laki itu menyentuh buah dadanya. Manusia dajal. Rupanya kau belum tahu siapa aku ah sudahlah jangan mengoceh juga, desis kisawar balang nipah. Lalu dengan penuh geram nafsu dibetotnya baju gadis itu hingga kancing-kancingnya berputusan. Keparat. Nyawamu tak akan berampun. Aku adalah adik warok Gede Ejinga dari bukit jaratan kisawar balang nipah terkejut juga mendengar ucapan gadis itu. Sesaat kemudian kemheli terdengar suara tertawanya. Oh, jadi kau adiknya kepala rampok hinadina itu? Siapa takutkan dia? Sepuluh manusia macam dia dijejer di hadapan kisawar balang nipah pasti akan kulabrak musnah. Lalu tangan laki-laki itu berjerak mengelus perut luh bayan sarti untuk kemudian dengan sangat terkutuknya meluncur ke bawah. Keparat. Kalau tidak kakakku, kawanku pasti akan datang menabas batang leher muhem. Siapakah kawanmu itu Nyoman Owipah? Dia murid menak putuongi jangan menipuku. Menak putuongi sudah sejak lama lenyap. Sudah mampus dan gerakan tangan kisawar balang nipah yang tadi terhenti kini kembali meluncur. Namun sebelum tangan terkutuk itu dapat meluncur lebih jauh, satu bentakan menggeledek dari ruang depan. Terkutuk. Di tempat suci berani bikin kotor terdengar satu suara siulan melengking langit dan berbarengan denjan itu selarik angin keras dan dingin menggidikan menyambar ke arah batok kepala kisawar balang nipah. Kagetnya kisawar balang nipah laksana melihat dan mendengar petir menyambar di puncak hidungnya. Kalau saja dia tidak cepat menjatuhkan diri dan bergulingan di lantai kuil pastilah kepalanya tak bisa diselamatkan dari hantaman angin dasyat tadi. Begitu berdiri begitu dia membentak. Bangsat rendah yang menyerang secara gelap, coba unjukkan tampangmu. Tiba-tiba kisawar balang nipah melengak karena baru saja dia habis membentak di belakangnya terdengar suara tertawa mengekeh. Silahkan putar tubuh dan kau akan melihat tampangku manusia muka ular kisawar balang nipah membalikan tubuhnya dengan cepat. Heran, hebat sekali gerakan manusia itu hingga dia tak sempat melihat bayangannya pun dan tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Ketika berhadap-hadapan dengan manusia itu mendadak menciutlah nyali kisawar balang nipah. Betapakan tidak, orang yang kini berdiri di depannya bukan lain pemuda yang tempoh hari telah membunuh puluhan ekor ularnya di tepi danau. Tapi rasa ngerinya itu tidak diperlihatkannya. Malah ia menyembunyikan dengan membentak garang. Kau rupanya bangsat haram jadah. Dicari-cari tak ketemu kini datang sendiri mengantar nyawa orang di hadapannya mengeluarkan suara bersiul. Apakah tangan kananmu yang buntung sudah disambung hingga kau bernyali besar sekali kisawar balang nipah marah sekali. Keparat. Apa yang kau lakukan tempoh hari kini kau bakal terima balasannya bangsa tuwiro sableng. Yang habis berkata begitu kisawar balang nipah menggerakkan tangan kirinya dan sesaat kemudian sebuah senjata yang dibuat dari ular kering meneru ganas ke depan. Pendekar 212 wiro sableng yang tahu kelihayan lawan meskipun saat itu tangannya cuma tinggal satu, dengan tidak ayal segera bergerak menyelamatkan kepalanya. Di lain pihak kisawar balang nipah yang sudah pernah berhadapan dengan si pemuda dan suklah tahu betapa tingginya ilmu silat serta kesaktian wiro sableng, segera mengeluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silatnya. Ular kering di tangan kirinya laksana hidup menjadi puluhan banyaknya dan menyerbu ke seluruh bagian tubuh pendekar 212 wiro sableng. Yang lebih hebatnya lagi karena dari mulut ular itu setiap saat menyambar racun hijau yang amat berbahaya. Meskipun kebal segala macam racun namun wiro menutup penciumannya. Pertempuran berjalan demikian serunya hingga luh bayan sarti yang menyaksikan sampai-sampai lupa diri di mana dia berada dan apa sesungguhnya yang telah terjadi sebelumnya atas dirinya. Juga lupa nasib apa yang bakal menimpa dirinya jika pemuda berambut gondrong berpakaian putih itu tidak muncul di saat yang sangat kritis itu. Untuk menghadapi serangan-serangan ganas yang bertubi-tubi serta jurus-jurus aneh yang dilancarkan lawan, wiro sableng sengaja keluarkan jurus-jurus pertahanan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila. Jurus-jurus pertahanan tersebut diselinya dengan jurus-jurus serangan warisan gurunya Yang Sinto Gendeng. Hingga walau bagaimanapun hebatnya kisah warbalang nipah untuk merobohkan pemuda itu sampai seribu jurus pun dia belum tentu bisa melakukannya. Di lain pihak wiro sableng sendiri maklum pula yang dia tidak pula akan bisa mempecundangi lawannya dengan mudah. Karena itu kedua tangannya kiri kanan mulai melancarkan pukulan-pukulan sakti yang mengandung tenaga dalam teramat tinggi. Kisah warbalang nipah mulai kewalahan. Jika saja gerakannya tidak gesit sudah tiga kali kepalanya hampir dilanda pukulan lawan. Jurus ke-20 ke atas kisah warbalang nipah sudah terdesak hebat. Ketika lengan kirinya kena terpukul dan ular kering yang menjadi senjatanya mental jauh, nyali manusia ini benar-benar meleleh. Didahului dengan bentakan dasyat laki-laki ini hartamkan tangan kirinya ke depan. Satu gelombang angin yang amat keras menuruh menyambar ke arah pendekar 212 wiro sableng. Itulah pukulan sejagat bayu. Sewaktu wiro sableng berdiri limbung di terpa angin pukulan, kesempatan itu dipergunakan oleh kisah warbalang nipah untuk melesat ke ruangan luar dan sebelum wiro sempat mengejar, laki-laki itu sudah lenyap di kegelapan malam. Pendekar 212 wiro sableng merutuk habis-habisan. Bagainya manusia semacam kisah warbalang nipah tukang rusak kehormatan perempuan itu tak ada pengampunan, apalagi mengingat pertempuran tempoh hari di tepi danau. Tapi saat itu dia tak bisa berbuat suatu apa karena lagi-lagi kisah warbalang nipah berhasil pula melarikan diri. Wiro sableng masuk ke dalam kudil tua kembali dan melangkah ke tempat di mana luh bayan sarti terbujur dengan dada tiada tertutup dan celana panjangnya merorot turun. Meskipun keadaan dalam kudil itu gelap namun sepasang neta pendekar 212 masih sanggup menikmati kebagusan buah dada dan keputihan perut luh bayan sarti. Dengan mempergunakan jari-jari tangan kirinya wiro kemudian melepaskan totokan di tubuh sengdara. Begitu tubuhnya terlepas dari totokan, secepat kilat luh bayan sarti melompat, merapikan baju dan celana hitamnya. Pemuda tak dikenal, terima kasih atas pertolonganmu. Harapkah sudi memberitahukan nama, kata luh bayan sarti bila pakaiannya sudah rapi. Aku wiro sableng. Kau siapa luh bayan sarti, jawab si gadis memberitahukan namanya. Sekali lagi terima kasih. Lalu gadis itu melompat ke pintu kuil. Hai tunggu dulu seru wiro sableng mengejar. Sekali lompat saja dia sudah berada di hadapan gadis itu. Ada apa tanya luh bayan sarti? Mohon dimaafkan kalau aku tak bisa bicara lama-lama dengan kau. Itu bukan aku tidak tahu diri dan tak menghargai pertolonganmu, tapi karena aku harus cepat-cepat kembali ke kota, wiro sableng garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Waktu aku sampai ke sini tadi ku dengar kau menyebut-nyebut nama Nyoman Dwi, Pak. Apa sangkut pautmu dengan pemuda itu luh bayan sarti tak segera menjawab. Di tengah perjalanan ke Denpasar, Nyoman Dwi, Pak, menuturkan kepadanya tentang dendam kesumatnya terhadap seorang pemuda yang telah membunuh kekasihnya. Nyoman tidak menerangkan siapa nama pemuda itu. Tak bukan mustahil pemuda yang berdiri di hadapannya saat ini adalah musuh besar Nyoman Dwi, Pak. Kalau tidak mengapa dia bertanya apa sangkut pautnya dengan Nyoman Dwi, Pak? Katakan dulu apa hubunganmu dengan Nyoman Dwi, Pak, ujar luh bayan sarti. Wiro kerenyitkan kening dan kembali menggaru kepalanya. Dia tadi bertanya, tapi malah dijawab dengan balik bertanya. Dia sahabatku, jawab wiro. Betul. Wiro tertawa dan berkata, ada alasan yang membuat kau tak percaya ucapanku walau bagaimanapun baru kali ini aku kenal kau, meski kau adalah cuan penolongku ah, jangan sebut-sebut soal pertolongan itu. Yang penting terangkan di mana Nyoman Dwi, Pak, berada saat ini. Aku ingin bertemu dengan dia, kenapa ingin bertemu eh, kau sangat curiga terhadapku. Dua sahabat ingin berternut apakah ada larangan? Kalau aku seorang gadis cukup pantas kau tidak menyukai pertemuanku dengan pemuda itu. Tapi toh aku ini laki-laki, sama seperti Nyoman kau tahu. Sahabatku itu datang ke Denpasar untuk mencari musuh besarnya. Seorang pemuda yang telah membunuh kekasihnya. Dan kau menduga aku orangnya yang menjadi musuh besar Nyoman Dwi, Pak, itu Wiro Sableng lantas tertawa gelak-gelak. Lalu diceritakannya pada Luh Bayan Sarti bagaimana pertama kali dia bertemu dengan Nyoman dan sama-sama bertempur melawan Kisawar Balang Nipah. Justru aku dalam perjalanan ke Denpasar mencari dia untuk menanyakan bagaimana penyelesaian persoalannya itu, kalau begitu kita sama-sama saja ke Denpasar, kata Luh Bayan Sarti. Wiro menyetujui. Kedua orang itu kemudian berangkat ke Denpasar mereka sampai di Denpasar menjelang tengah malam. Penginapan sunyi senyap, hanya di beberapa bagian saja kelihatan lampu masih menyala. Seorang pelayan membukakan pintu depan sewaktu diketuk oleh Luh Bayan Sarti. Setengah mengantuk, pelayan itu berkata. Semua kamar terisi. Harap cari saja penginapan lain, aku memang menginap di sini sebelumnya, jawab Luh Bayan Sarti. Diterangkannya bahwa dia dari luar kota menemui seorang kawan. Dan saudara ini tanda tanya-tanya pelayan seraya menunjuk pada Wiro Sableng. Dia bisa tidur sekamar dengan kawanku yang juga sama-sama menginap di sini, sahut Luh Bayan Sarti. Pelayan penginapan kemudian membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan kedua orang itu masuk. Nyoman Dwi pas saat itu belum tidur. Dia duduk di tepi pembaringan dalam kamarnya penuh gelisah memikirkan Luh Bayan Sarti yang lenyap tak tahu kemana perginya. Dalam kegelisahan itu pemuda ini mendengar suara langkah-langkah kaki mendekati kamarnya. Dia menyangka itu adalah langkah tamu yang menginap di penginapan itu dan hendak pergi ke belakang. Tapi dia jadi terkejut sewaktu pintu kamarnya diketuk orang dari luar. Begitu pintu dibuka kejut Nyoman Dwi pas lebih lagi karena yang berdiri di ambang pintu adalah Luh Bayan Sarti sendiri dan di belakang gadis itu dilihatnya berdiri Wiro Sableng. Rasa terkejut Nyoman Dwi pas saat kemudian berubah menjadi kegembiraan. Karena kurang baik bicara bertiga-tigaan di dalam kamar maka Nyoman mengajak kedua orang itu ke tempat penerimaan tamu dan di sini dia minta agar Luh Bayan Sarti menceritakan apa sesungguhnya yang telah terjadi. Bukan main geram dan marahnya Nyoman Dwi pas waktu mendengar bahwa kisah warbalang nipalah yang telah membuat gara-gara menculik Luh Bayan Sarti dan hampir berhasil merusak kehormatan gadis itu jika sekiranya Wiro Sableng tidak kebetulan lewat di depan kuil tua dalam perjalanannya ke Denpasar. Bangsat bermuka ular itu tidak sukar untuk mencarinya, kata Wiro. Tapi bagaimanakah persoalanmu dengan orang yang bernama Cokorda Gede Ejantra itu tanda tanya sebenarnya aku bermaksud mengadakan penyelidikan malam ini jika saja tidak terjadi peristiwa yang menimpa Luh Bayan Sarti. Besok pagi akan segera ku cari keterangan di mana tempat kediamannya. Bagaimanapun nyawa busuk manusia yang satu itu tak bakal lepas dari kematian karena hari sudah jauh malam ketiga orang itu meninggalkan ruang tamu. Luh Bayan Sarti kembali ke kamarnya sedang Wiro menumpang tidur di kamarnya Nyoman Dwi pas. Menjelang dini hari hujan rintik-rintik turun membasai Denpasar. Dinginnya udara bukan alang kepalang membuat setiap orang yang seharusnya sudah bangun saat itu menyelimuti tubuhnya kembali dan meneruskan tidur. Beberapa saat kemudian Fajar pun menyingsing. Bersamaan dengan munculnya Seng Surya di sebelah timur hujan rintik-rintik pun berhenti. Udara kini kelihatan cerah terang benderang. Suasana dingin diganti dengan kehangatan sinar Seng Surya yang segar. Di jalan-jalan dalam kota Denpasar mulai kelihatan kesibukan orang-orang dan kendaraan-kendaraan yang lalu lintas. Di bagian barat kota dua orang pemuda dan seorang gadis kelihatan melangkah cepat menuju ke pusat Denpasar yang ramai. Gadis berpakaian hitam bukan lain adalah Luh Bayan Sarti. Pemuda yang berpakaian putih ialah pendekar 212 Wiro Sableng. Kecantikan para seluh Bayan Sarti, kecakapan wajah Yomandwipa serta kegondrongan rambut yang menjela bahu dari pendekar 212 Wiro Sableng menjadi perhatian setiap orang yang memapasi mereka. Kebanyakan orang segera memaklumi bahwa ketiga orang muda itu adalah orang-orang dari dunia persilatan. Menyaksikan orang-orang persilatan di dalam kota Denpasar bukan soal baru lagi karena memang banyak dari mereka yang memasuki kota untuk mengurus keperluan. Bahkan di Denpasar sendiri terdapat beberapa perguruan silat sedang di luar kota terletak sebuah gedung besar tempat berkumpul tokoh-tokoh silat yang terkenal di kota itu dan dari lain-lain kota di Pulau Bali. Yomandwipa telah mendapatkan keterangan di mana letak rumah kediaman musuh besarnya yang bernama Cokorda GDE Jantra. Kesanalah ketiga orang menuju di pagi hari itu. Pintu halaman yang merupakan sebuah pintu gerbang besar dari gedung kediaman Cokorda GDE Jantra masih dikunci. Kita dobrak saja kata Nyoman Wipasraya siap hendak menemdang pintu gerbang besar itu dengan kaki kanannya. Jangan kata Wiro cepat. Itu akan menarik perhatian orang. Jangan lupa bahwa di Denpasar ini terdapat juga tokoh-tokoh silat kelas 1, siapa takutkan mereka sahut Nyoman beringas karena dia sudah tak sabaran untuk segera melampiaskan dendam kesumatnya. Bukan itu soalnya, Nyoman. Jika tokoh-tokoh itu ikut campur sebelum kau berhasil membalaskan sakit hatimu, berarti cukup besar juga halangan bagaimu. Sebaiknya selagi tak ada orang sekitar sini kita melompat saja. Tembok itu tak seberapa tinggi, Nyoman menyetujui pendapat Wiro. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh masing-masing ketiga orang itu pun melompati tembok dan sampai di halaman dalam tanpa kaki-kaki mereka menimbulkan suara sedikit pun sewaktu menyentuh tanah. Gedung besar tempat kediaman Cokorda GDE Jantra berada dalam keadaan sunyi senyap. Mungkin penghuninya masih tidur. Namun saat itu pintu samping tiba-tiba terbuka dan seorang laki-laki separuh baya berpakaian bagus muncul membawa dua ekor ayam jago yang dikempit di ketiak kiri kanan. Orang ini menghentikan langkah dan memandang heran campur kaget pada Nyoman Wipa dan dua orang lainnya. Dia mengerling sekilas pada pintu gerbang dan jelas dilihatnya pintu itu masih dipalang dari dalam. Tak dapat tidak ketiga manusia tak dikenal itu pasti memasuki halaman gedung dengan jalan melompat. Orang-orang muda, kalian siapa orang ini bertanya? Katakan dulu dengan siapa kami berhadapan jawab Nyoman Wipa. Aku Cokorda GDE Anjer, pemilik gedung ini, rahang Nyoman Wipa terkatu perapat-rapat lalu mulutnya terbuka. Jadi kau bangsawan yang bernama Cokorda GDE Anjer itu tanda tanya ucapan ini disertai dengan suara mendengus. Harap kalian menerangkan siapa kalian adanya dan punya maksud apa memasuki rumah orang pagi-pagi begini secara tidak terhormat Nyoman Wipa menyeringai. Rupanya kau masih memandang tinggi nilai-nilai kehormatan, GDE Anjer paras Cokorda GDE Anjer berubah. Apa maksudmu, orang muda? Dia bertanya. Masih ingat pembunuhan yang kau lakukan atas diri kerambangan dan beberapa orang kawan-kawannya sekitar lima bulan yang lewat Cokorda GDE Anjer terkejut? Betul-betul terkejut diakini karena pertanyaan itu sama sekali tak diduganya. Sesudah peristiwa itu terjadi sebenarnya bangsawan ini merasa menyesal sekali. Dan hari ini muncul seorang pemuda dengan dua orang kawannya mengungkap kembali persoalan yang sebenarnya sudah dilupakannya, sekurang-kurangnya diusahakannya untuk melupakan. Apa sangkut pautmu dengan peristiwa itu orang muda? Tanya bangsawan tersebut. Matanya mengawasi ketiga orang itu terutama Nyoman Wipa. Apakah kau anaknya Ikerambangan yang datang untuk menuntut balas jadi kau siapa pembalasan juga bisa dilakukan oleh apa yang dinamakan kebenaran? Kau dengar Cokorda GDE Anjer. Hari ini kebenaran datang untuk minta tanggung jawab atas nyawa-nyawa manusia yang pernah kau bunuh lima bulan yang lalu itu. Kalau kau tak ada sangkut pautnya, dengan peristiwa itu mengapa kini kau muncul lu untuk minta pertanggungan jawab segala ujar Cokorda GDE Anjer. Setiap kebenaran selalu mempunyai sangkut paut dengan kejahatan jawab Nyoman Wipasraya melontarkan senyum mengejek. Cokorda GDE Anjer tertawa. Tapi tertawa pahit. Setelah menarik nafas panjang dia pun berkata, sebenarnya aku menyesal terjadinya hal itu. Tapi keadaan memaksaku untuk berbuat begitu, penyesalan selalu datang terlambat, Cokorda GDE Anjer. Kalau tidak terlambat namanya bukan penyesalan kata Nyoman Wipa pula. Ucapan-ucapan yang dilontarkan Nyoman Wipa sejak tadi tak ubahnya seperti pukulan-pukulan berat yang menghunjam batin bangsawan itu. Sekarang apa mau mu orang muda apakah kah sebagai seorang laki-laki masih mempunyai hati jantan untuk bertempur sampai beberapa puluh jurus guna mempertanggung jawabkan perbuatan mu tempoh hari Cokorda GDE Anjer tertawa getir. Sebagai jawaban bangsawan itu melepaskan dua ekor ayam jantan yang sejak tadi dikempitnya. Sebelum kita bertempur katakan dulu siapa kau adanya namaku Nyoman Wipa. Ikrembangan adalah calon mertuaku. Cuma baru calon ejek Cokorda GDE Anjer yang membuat wajah Nyoman Wipa menjadi merah. Kedatanganku kesini juga untuk mencari anakmu yang bernama Cokorda GDE Jantra. Karena dialah kekasihku menemui kematian setelah sebelumnya dirusak kehormatannya. Di mana anakmu itu sekarang Cokorda GDE Anjer memutar otaknya dengan cepat lalu menjawab. Anakku berada di gedung putih. Jika kau punya nyali silahkan datang ke situ. Tapi itupun jika seandainya kau masih punya nyawa setelah bertempur dengan kunyoman Wipa tertawa menggeram lalu mencabut tongkat bambu kuningnya. Cokorda GDE Anjer sendiri segera pula mencabut senjatanya yaitu sebilah keris kuning bereluk 12. Apakah kau akan maju bertiga tanya bangsawan itu? Aku tidak sepengecut yang kau kirakan, GDE Anjer. Dulu ku dengar kau menghadapi ikrembangan bersama seorang kaki tanganmu. Kalau dia ada di sini cepat panggil biar dapat ku bereskan sekaligus jangan terlalu congkak orang muda. Aku sendiri pun mungkin cuma 10 jurus bisa kau hadapi. Mulailah kau yang hendak mampu silahkan mulai lebih dulu katanya man Wipa penuh penasaran karena ucapan ayah musuh besam yaitu. Senyum mengejek lenyap dari bibir Cokorda GDE Anjer pada saat laki-laki ini menerjang ke muka. Keris di tangan kanan berkelebat dan meneru ke arah dadanya man Wipa lalu membabat ke tenggorokan dengan teramat cepatnya hingga hanya sinar senjata itu saja yang kelihatan. Sungguh hebat serangan yang dikeluarkan Cokorda GDE Anjer ini. Itu adalah jurus serangan yang bernama menusuk bukit membabat puncak gunung. Dengan mengeluarkan jurus itu dia berharap akan membuat si pemuda keperet demikian rupa hingga dia bisa menyusul dengan serangan kedua yang mematikan. Nyoman Wipa meskipun muda belia dan belum punya pengalaman apa-apa dalam dunia perselatan tapi dia adalah murid gemblengan menak putuangi. Serangan dasyat Cokorda GDE Anjer tidak membuatnya jadi gugup apalagi keperet. Dengan membuat langkah mengelap ke samping dia berhasil membuat serangan lawan mengenai tempat kosong. Dan di saat itu pula dengan kecepatan yang luar biasa pemuda ini balas menyerang. Tongkat bambu kuningnya bersiuran daftau-tau ujungnya menusuk ke perut lawan. Cokorda GDE Anjer terkejut bukan main hingga dia terpaksa membatalkan serangan susulannya yang sudah direncanakan tadi dan meloncat mundur ke belakang seraya menyapukan kerisnya ke muka dengan sebat sengaja memapas jalannya senjata lawan dengan maksud memotongnya jadi dua. Nyoman Wipa tidak ragu-ragu untuk meneruskan tusukannya ke perut lawan hingga sesaat kemudian bambu dan keris itu pun saling bentrokanlah. Tangan kanan Cokorda GDE Anjer tergetar hebat. Bukan saja kerisnya tak sanggup membabat buntung bambu kuning itu tapi senjatanya sendiri hampir terlepas mental karena licinnya bambu dan kerasnya bentrokan. Diam-diam Cokorda GDE Anjer memercikan keringat dingin di tengkutnya. Tiada diduganya anak muda yang menjadi lawannya memiliki tenaga dalam yang ampuh dan tidak dinyananya senjata lawan yang cuma sebilah bambu kuning itu nyatanya sebuah senjata yang tak bisa dibuat main. Menyadari semua itu Cokorda GDE Anjer tanpa menunggu lebih lama segera mengeluarkan ilmu silat simpanannya yang terhebat. Kerisnya mencuit-cuit di udara, tubuhnya lenyap merupakan bayang-bayang. Di lain pihak dengan mengertakan gerahan Nyoman Dwi Pa mempercepat pula gerakannya. Dalam tempo yang singkat belasan jurus telah berlalu. Sinar bambu kuning menderu-deru. Detik demi detik sinar itu semakin rapat mengurung tubuh Cokorda GDE Anjer. Pada jurus ke-25 Nyoman Dwi Pa benar-benar sudah berada di atas angin dan merasa tak ada gunanya lagi dia bertempur lebih lama dengan lawannya itu. Diiringi oleh satu hentakan yang menggeledek dan menyirapkan darah Cokorda GDE Anjer, bambu kuning di tangan Nyoman Dwi Pa membuat gerakan setengah lingkaran lalu laksana kilat menusuk ke perut Cokorda GDE Anjer. Cokorda GDE Anjer terpakai. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Kerisnya lepas sedang kedua tangannya memegangi perutnya yang robek besar dan memancurkan darah. Sekali lagi bangsawan ini menjerit lalu tubuhnya tergelimpang roboh di tanah, ususnya menggelegak membusai keluar. Di saat itu pula di ambang pintu muncul sesosok tubuh. Orang ini adalah istri Cokorda GDE Anjer. Perempuan ini menjerit lalu lari menubruk tubuh suaminya yang saat itu megap-megap menuju sakarat. Pemandangan itu benar-benar menyayat hati. Namun semua itu terpaksa dan harus terjadi karena jalingan hiduplah yang menghendakinya. Kemana kita sekarang? Tanya Luh Bayan Sarti ketika mereka sudah berada jauh dari gedung kediaman Cokorda GDE Anjer. Ke gedung putih sahut Nyoman Dwi Pasraya mempercepat langkahnya. Tunggu dulu Nyoman, kata Luh Bayan Sarti Seraya pegang lengan pemuda itu hingga sesuatu perasaan aneh menyamak di hati Nyoman. Karena di situ ada pendekar 212 Wirosa Bleng, dengan wajah merah Nyoman lantas menarik lengannya. Ada apa tanya Nyoman Dwi Pasraya? Sebaiknya kita jangan pergi ke sana, Nyoman, memangnya kenapa? Justru musuh besarku berada di sana aku mengerti. Kita tunggu saja bila dia meninggalkan gedung itu dan baru membuat perhitungan. Pergi ke sana besar bahayanya Nyoman tertawa. Aku memang pemah mendengar tentang gedung putih itu, berkata Wirosa Bleng. Di situ tempar berhimpunya tokoh-tokoh silat kawakan di seluruh Bali. Jika Cokorda GDE Jantra berada di situ pasti di sana terdapat pula beberapa tokoh silat temama lainnya. Aku tidak takut masuk ke sana, kata Nyoman. Memang, hitung-hitung untuk cari pengalaman baru, sahut Wirosa lalu berpaling pada Luh Bayan Sarti. Aku cuma mengkhawatirkan kalau-kalau terjadi apa-apa dengan diri Nyoman sebelum dia sempat membalaskan sakit hatinya terhadap Cokorda GDE Jantra. Wiro tersenyum kecil. Sepatutnya kau mengkhawatirkan keselamatannya, Sarti kata pendekar ini sehingga baik Nyoman maupun gadis itu menjadi sama-sama kemerahan paras mereka. Tanpa banyak perdebatan lagi akhirnya ketiga orang itu pun meianjutkan perjalanan. Gedung putih adalah sebuah gedung besar yang terletak di luar kota sebelah Tenggara. Seperti yang diketahui oleh Wirosa Bleng, memang gedung itu menjadi pusat pertemuan tokoh-tokoh silat ternama bahkan juga menjadi tempat menguji kepandayan serta tempat memberikan latihan ilmu silat tingkat tinggi kepada orang-orang yang menjadi anggota gedung putih. Salah seorang di antaranya adalah Cokorda GDE Jantra. Meskipun pemuda ini sudah tinggi ilmu silatnya tapi dari beberapa tokoh silat lainnya dia masih memerlukan untuk menambah pelajaran silatnya hingga dibandingkan dengan waktu lima bulan yang lalu kepandayan pemuda ini sudah jauh bertambah. Sudah sejak satu minggu Cokorda GDE Jantra berada di gedung putih menerima latihan-latihan dari beberapa tokoh silat dan kesanalah Nyoman Wipa serta kawan-kawannya menuju. Sesungguhnya keterangan Cokorda GDE Anjer yang mengatakan bahwa anaknya berada di gedung putih adalah mempunyai maksud tertentu. Sengaja hal itu dikatakannya dengan keyakinan bahwa Kelak Nyoman Wipa betul-betul akan pergi ke sana. Dan pergi ke sana berarti sama saja masuk ke dalam perangkap karena di gedung putih banyak sekali tokoh-tokoh silat kelas satu yang menjadi kawan anaknya sehingga dapat dipastikan bahwa Nyoman Wipa akan menemui kematiannya kalau berani masuk ke gedung putih. Di satu pendataran tinggi ketiganya berhenti. Luh Bayan Sarti menunjuk ke bawah pendataran di mana terletak sebuah bangunan besar yang keseluruhannya berwarna putih hingga berkit-tokilau kena sorot sinar matahari. Itulah gedung putih kata gadis itu. Nyoman memandang dengan mati disipitkan dan tangan terkepal. Ayo katanya, makin cepat kita sampai di sana makin baik dengan memergunakan ilmu lari cepat, ketiganya menuruni pendataran tinggi menuju ke gedung putih. Kira-kira setengah peminuman teh mereka pun sampai di hadapan gedung besar itu. Dua orang laki-laki yang berdiri di ambang pintu gedung yang tertutup menyambut kedatangan mereka. Salah seorang di antaranya setelah melirik dulu pada Luh Bayan Sarti bertanya dengan nada keren. Siapa kalian dan mak sudah padat tang kemari nyoman duipa yang sudah berangasan segera membuka mulut tapi pendekar 212 wirosableng yang berotak cerdik cepat mendahului. Kami bertiga mencari sahabat lama yang bernama Cokorda Gede Ejantra, karena di antara mereka terdapat seorang darah berparas cantik. Tentu saja kedua orang penjaga pintu tidak menjadi curiga malah kini menunjukkan sikap hormat. Nyatalah bahwa Cokorda Gede Ejantra disegani di gedung putih itu. Sahabat yang kau cari memang berada di dalam. Tapi harap kau menunggu sampai nanti siang atau kembali saja nanti siang jika ingin bertemu dengan dia, agaknya ada pertemuan penting di dalam gedung tanya wiros. Betul. Di dalam tengah diadakan pemilihan ketua gedung putih yang baru dan Cokorda Gede Ejantra adalah ketua panitia pemilihan. Pemilihan baru selesai siang nanti, jadi kalian bertiga kembali saja nanti siang kalau sekiranya tak bersedia menunggu di sini, karena kami datang dari jauh, baiklah kami sedia menunggu, kata wirosableng seraya menggaruk-garuk kepala dan memandang berkeliling pura-pura mencari tempat duduk. Tapi begitu kedua penjaga pintu lengah, sekali bergerak saja wiros berhasil menotok mereka hingga kaku tegang tak bisa bersuara. Kedua orang itu kemudian dilemparkan kebalik sebuah gundukan tanah yang terdapat tak jauh dari pintu depan tersebut. Dengan mudah pintu besar dibuka. Nyoman Dwi Pah masuk lebih dulu diiringi oleh Luh Bayan Sarti dan pendekar 212 Wirosableng. Mereka sampai di sebuah ruangan yang bagus berperabotan mewah tapi di situ sunyi senyap tak seorang pun yang kelihatan. Di ujung ruangan membentang sebuah tirai biru. Ketiganya melangkah tanpa suara ke dekat tirai ini dan Nyoman menyebabkan ujung tirai sedikit. Memandang keruangan di balik sana. Dilihatnya sebuah tangga batu marmor yang menuju ke sebuah pintu kayu jati yang berukir-ukir bagus sekali. Di kiri kanan pintu itu berdiri dua orang laki-laki berpakaian putih, bersenjatakan masing-masing sebilah pedang. Di samping mereka terdapat sebuah gong besar yang terbuat dari perunggu. Sebuah pemukul tergantung di samping gong. Wiro tengah memikirkan satu akal untuk membuat kedua orang itu tidak berdaya. Dia mempunyai pikiran bahwa gong yang terletak di samping keduanya adalah gong tanda bahaya. Namun sebelum dapat akal, Nyoman sudah menyebabkan tirai dan melangkah cepat ke hadapan kedua orang itu. Terpaksa Wiro dan Luh Bayan Sarti cepat-cepat mengikuti. Hai siapa kalian seru salah seorang dari penjaga itu seraya tangan kanannya cepat bergerak ke hulu pedang. Jangan bertindak ceroboh Nyoman, bisik Wiro, biar aku yang jawab pertanyaannya. Wiro lantas maju ke hadapan kedua penjaga itu dan memberi hormat lalu berkata, Dua orang kawanmu di luar sana telah mengizinkan kami untuk masuk ke dalam menemui Cokorda GDE Jantra. Tak mungkin kata penjaga yang seorang, semua penjaga gedung putih telah diberitahu untuk tidak memberi izin masuk siapapun. Lalu dia melangkah mendekati gong perunggu. Teman-temanmu juga bilang begitu, kata Wiro cepat, Tapi karena kami datang membawa gadis ini mereka telah memberi izin siapa gadis ini kekasih Cokorda GDE Jantra. Dia ada urusan penting sekali. Jika kalian tidak memberi izin menemuinya, Kelah kalian berdua akan kena damprat dari Cokorda GDE Jantra. Kedua penjaga itu saling pandang seakan-akan meminta persetujuan masing-masing apakah memberi izin masuk terhadap ketiga orang itu. Dan ini sudah cukup bagi Wiro Sableng untuk melompat ke muka dan menotok urat besar di dada kedua penjaga tersebut Hingga mereka berubah laksana menjadi patung-patung batu yang kaku tegang di tempatnya masing-masing. Di ruangan di balik pintu kayu jati, 20 orang tokoh-tokoh silat di Pulau Bali duduk mengelilingi sebuah meja besar. Di ujung meja berdiri seorang pemuda yang bukan lain Cokorda GDE Jantra adanya. Di hadapannya terdapat sebuah kotak kayu yang beriobang bagian atasnya. Kedalam kotak itulah nanti akan dimasukkan kertas-kertas pemilih bertuliskan nama calon. Ketua gedung putih yang dipilih. Saat itu Cokorda GDE Jantra baru saja hendak membuka suara ketika di ujung sama dilihatnya pintu besar terbuka dan tiga sosok tubuh masuk ke dalam. Begitu pandangan matanya membentur para senyornan Dwi Pa yang segera dikenalnya, terkejutlah dia. Kemunculan ketiga orang itu tentu saja bukan cuma mengejutkan Nyoman Dwi Pa tapi semua orang yang ada di ruangan pemilihan tersebut. Bagaimana penjaga-penjaga di luar berani-beranian mengizinkan mereka masuk? Atau mungkin ketiga orang ini telah memperteli penjaga-penjaga gedung putih? Dan melihat kepada gerak-gerik ketiganya nyatalah bahwa mereka orang-orang dari dunia perselatan. Para hadirin yang ada di sini, mohon dimaafkan kalau kedatangan kami ini mengganggu acara di sini. Kunyuk-kunyuk kotor. Siapa kalian yang berani mengacau masuk ke gedung putih membentak seorang kakek-kakek berjubah putih bernama Prakata Gandara? Dia adalah ketua gedung putih yang segera akan meletakkan jabatannya bila calon ketua baru terpilih. Wiro berpaling dan menjura pada orang tua ini seraya sunggingkan senyus senaknya. Orang tua, kedatangan kami ke sini bukan untuk mengacau. Kami tidak ada urusan buruk dengan ke orang tua maupun dengan yang lain-lainnya, Kecuali kawanku ini mempunyai silang sengketa dendam kesumat dengan seorang pemuda bemama Cokorda Gde Jantra Yang katanya berada di sini semua mat memandang pada Nyoman Dwi Pa lalu berpaling pada Cokorda Gde Jantra Yang saat itu berdiri tak bergerak di ujung meja besar seraya matanya memandang bulat-bulat pada Nyoman Dwi Pa Dengan penuh tanda tanya bukankah dulu dia telah bertempur melawan pemuda ini dan telah mengirim Nyoman Dwi Pa ke dasar jurang. Tapi kenapa sekarang hidup lagi dan datang bersama dua orang tak dikenal lainnya? Benar-benar dia tak mengerti dan tak bisa percaya. Sementara itu Luh Bayan Sarti yang memandang berkeliling telah melihat pula kisah werbalang nipah di antara para hadirin Sehingga begitu Wiro berhenti bicara dia segera menyambungi Aku sendiri juga mempunyai seorang musuh besar pula di antara para hadirin. Itu manusia yang punya tampang macam ular merahlah para sikisah werbalang nipah mendengar ucapan itu. Dia berdiri kursinya dan membentak. Gadis! Kau mencari mati berani masuk ke sini bersama kawan-kawanmu prakata gandara berdiri dari kursinya dan berpaling pada Nyoman Dwi Pa. Katakanlah dendam kesumat apa yang kau pendam terhadap salah seorang anggota gedung putih Aku tidak mendendam dia sebagai seorang anggota gedung putih Tapi sebagai manusia busuk yang demamah cokor da GDE jantra sahut Nyoman Dwi Pa pula. Baik, katakan urusanmu hingga kami di sini bisa memutuskan langkah selanjutnya ujar prakata gandara. Dia telah menculik calon istriku, merusak kehormatannya hingga gadis itu akhirnya mati bunuh diri secara penasaran jawab Nyoman Dwi Pa tanpa tedeng aling-aling. Betul tanya prakata gandara pada cokor da GDE jantra. Ketua, aku menculik anak gadis orang bukan dengan niat jahat, tapi untuk mengawininya. Dan care itu sudah menjadi adat kebiasaan di pulau Bali ini sahut cokor da GDE jantra. Lidahmu tidak bertulang pemuda busuk hingga kau bisa mencari-cari alasan. Kalau kau demiat baik terhadap gadis itu setelah dia bunuh diri mengapa mayatnya kau tinggalkan busuk di tepi telaga? Dan kau juga punya hutang jiwa yang belum terselesaikan terhadap diriku sendiri semprot Nyoman Dwi Pa. Dan kau gadis cantik, apa urusanmu dengan kisawar balang nipa hingga kau berani datang ke sini dan menghinanya di depan matuh hidung kami? Menghina ular tua itu bukan berarti menghina anggota-anggota gedung putih yang benar-benar berjiwa satria dan berhati polos. Aku datang menginginkan jiwanya karena beberapa hari yang lalu dia menculik dan hendak memperkosa kisawar balang nipa berbatuk-batuk beberapa kali lalu berkata dengan cepat sebelum prakata gandara menanyainya, Ketua, pertama sekali ingin ku beritahukan padamu dan pada semua yang hadir di sini bahwa gadis berbaju hitam ini bukan lain Luh Bayan Serti, adik kandung perampok ganas yang bernama Waroh Gede Ejinga dari Bukit Jaratan. Puluhan manusia tak berdosa telah mati di tangan rampok perempuan ini serta kakaknya. Tak terhingga banyaknya harta kekayaan kerajaan yang dirampoknya. Ku rasa sebaiknya kita cepat-cepat membekuknya dan menyerahkannya pada kerajaan. Bukan saja berarti kita membuat pahala tapi dirinya pun bisa dipakai sebagai alat untuk membekuk batang leher kakaknya soal mencari pahala untuk kerajaan itu baik kita bicarakan setelah urusan-urusan dendam kesemat itu selesai kisawar kata Wiro Sableng mengetengahi. Kisawar Balangnipa mengatupkan mulutnya rapat-rapat penuh geram. Dia sudah tahu kelihayan pendekar kita, karenanya dia saat itu hanya mengutuk dalam hati habis-habisan. Prakata Gandara berpaling pada Wiro Sableng dan bertanya, Kau siapa pemuda rambut gondrong? Apakah juga punya urusan dendam kesumat dengan salah seorang di sini? Ah, aku orang buruk ini cuma jadi pengantar kedua orang ini, sahut Wiro Sableng. Kalau kau cuma kacung pengantar kau tak layak bicara semprot Prakata Gandara. Disemprot begitu Wiro Sableng ganda tertawa dan keluarkan suara bersiulan. Kejut ketua gedung putih dan semua orang di situ bukan main karena suara siulan Wiro Sableng yang cuma terdengar pelahan itu tapi menyakitkan liang pelingan mereka. Maklumlah semua orang kalau pemuda berambut gondrong bertampang tolol itu memiliki ilmu tinggi. Prakata Gandara membuka mulut kembali. Karena nyatanya memang ada anggota-anggota gedung putih yang membuat sedikit kesalahan di luaran maka biarlah aku dan para toa gedung putih yang akan menjatuhkan hukuman setimpal atas diri mereka nyaman tersenyum mendengar ucapan cerdik orang tua itu. Terima kasih ketua gedung putih yang mau turun tangan terhadap orang-orangmu. Tapi kedatangan kami kesini bukan untuk memintamu untuk berbuat begitu, melainkan untuk turun tangan sendiri, baiklah jika memang demikian kehendakmu, kata ketua gedung putih. Tangan kanannya diangkat ke arah sebuah tirai merah di ujung ruangan. Jarak antara tirai dan tempatnya berdiri sekira 20 langkah tapi hebatnya dengan kekuatan tenaga dalamnya. Prakata Gandara berhasil menyebabkan tirai tersebut hingga di seberang sana kelihatanlah sebuah panggung datar yang amat luas. Laki-laki ini memandang seraya tersenyum pada nyaman wipa, dan berkata, Arna telah siap menunggu. Tapi terus terang saja sebagai orang-orang gedung putih, semua kami di sini tentu tak akan berlepas tangan saja, kalau begitu naga-naganya menimpati wirosa bleng saya garuk-garuk kepala, sebagai kacung yang buruk tentu aku tidak pula bisa berpangku tangan. Dan habis berkata begitu pendekar ini melangkah senaknya menuju ke Arna. Dan mengikuti tindakan pemuda itu, semua orang menjadi membeliakan mati mereka. Betapakan tidak. Setiap langkah yang dibuat Wiro, setiap kakinya menginjak batu marmar di ruangan tersebut, lantai batu itu melesak kehitaman dalam bentuk telapak-telapak kakinya. Wiro sableng sampai di atas sarna batu sementara Luh Bayan Sarti dan Nyaman Wipa sudah berada pula di sampingnya. Prakata gandara mau tak mau menjadi tercekat juga hatinya. Pemuda gondrong bertampang tolol itu saja ilmunya tinggi bukan main, apalagi yang bernama Nyaman Wipa pikirnya. Dia tidak tahu bahwa di antara ketiga manusia yang berdiri di Arna itu justru Wiro sableng lah yang paling berbahaya. Bangsat yang bernama Cokorda Gede Ejantra silahkan naik ke sini agar kau bisa menyusui ayahmu lebih cepat seru Nyaman Wipa. Terkejutlah Cokorda Gede Ejantra mendengar ucapan itu. Apa? Apa yang telah kau perbuat terhadap ayahku teriaknya? Bapak moyangmu itu bertanggung jawab atas kematian Ikrambangan dan beberapa orang kawannya. Aku telah mewakili roh-roh mereka untuk merampas jiwa bapakmu, mengerti anjing kurat teriak Cokorda Gede Ejantra dan melompat ke atas Arna. Selarik sinar kuning meneru ke arah Nyaman Wipa. Itulah keris Raja Loka yang bereluk 17 di tangan Cokorda Gede Ejantra. Di saat yang hampir bersamaan, selarik sinar kuning membabat pula ke depan. Yang ini adalah sambaran tongkat bambu kuning milik Nyaman Wipa. Cokorda Gede Ejantra terkejut dan tak menduga bahwa lawannya telah mengalami kemajuan tinggi. Sinar kuning senjata memusnahkan tusukan kerisnya bahkan hampir saja ujung bambu kuning itu menghantam pergelangan tangannya. Segera Gede Ejantra mengerahkan tenaga dalamnya ke tangan kiri untuk melepaskan pukulan Raja Selaksa Angin. Dengan pukulan itulah dia tempo hari telah melemparkan Nyaman Wipa ke dalam jurang. Nyaman Wipa yang pernah diserang oleh pukulan itu segera maklum dan bersiap sedia sewaktu dilihatnya lawan menarik tangan kiri ke belakang. Pada saat Gede Ejantra memukul ke depan, Nyaman menyarut putih dan membalas dengan hantaman tangan kiri. Terdengar suara bersiuran dan dari telapak tangan Nyaman Wipa melesat selarik sinar putih. Itulah pukulan selendang dewa melanglang bumi yang dipeajarinya dari gurunya menak putuangi. Bukan saja pukulan sakti ini memusnahkan pukulan Raja Selaksa Angin tapi sinar putih terus meluncur dan melibat ke arah batang leher Cokorda Gede Ejantra. Yang diserang kaget bukan main dan cepat membuang diri ke samping, justru saat itu tongkat bambu kuning Nyaman Wipa datang meneru ke arah kepalanya. Dalam saat yang kritis ini satu sambaran angin datang dari samping hingga tongkat Nyaman Wipa melenting ke kiri dan selamatlah kepala Cokorda Gede Ejantra. Berbarengan dengan itu terdengar bentakan Wirosa Bleng. Tua bangka curang. Kalau mau men kayu mari hadapi aku prakata Gandara menggeram. Parasnya merah. Memang dialah tadi yang turun tangan menyelamatkan nyawa Cokorda Gede Ejantra. Kini dimaki begitu rupa oleh Wiro marahlah diadan dengan gerakan amat enteng melompat ke atas sarna. Begitu sampai di atas sarna prakata Gandara kebutkan ujung lengan jubah putihnya. Ujung lengan jubah ini sengaja dibuat amat lebar dan merupakan senjata ampuh bagi ketua gedung putih itu. Sambaran ujung lengan keras sekali dan mengarah jalan darah di dada Wirosa Bleng. Sambil tertawa mengejek pendekar 212 berkelit kesarang dan dalam gerakan yang tidak karuan tahu-tahu tangannya nyelonong ke muka. Kalau saja prakata Gandara tidak lekas-lekas menarik tangannya pastilah hujung lengan jubahnya kena direnggut robek Alan Wiro. Di samping geram orang tua itu juga kaget sekali. Serangannya tadi bukan serangan sembarangan. Angin kebutan lengan jubah saja sanggup memukul bobol tembok batu, tapi lafwannya yang bertampang tolol itu bisa mengelak bahkan balas menyerang. Tak ayah lagi ketua gedung putih ini segera mencabut senjatanya yang teramat aneh yaitu sebuah lonceng perak. Begitu lonceng tersebut berada di tangannya maka mengemalah suara berkelenengan yang membekakan dan menyakitkan telinga. Lonceng itu sendiri yang lingkaran luarnya tajam luar biasa, berkelebat kian kemari menggempur Wiro Sableng dari delapan jurus. Menghadapi suara lonceng yang kelanang-keleneng itu Wiro merasa bagaimana satu kekuatan yang tak kelihatan menekannya membuat gerakannya tidak leluasa. Permainan silatnya menjadi kacau sedang teingannya tambah sakit. Di situ, ah kehebatan senjata Prataka Gandara. Menanggapi kenyataan ini Wiro segera tutup jalan pendengarannya. Tapi anehnya suara kelanang-keleneng lonceng perak tersebut semakin keras. Sialan maki Wiro. Dari tenggorokannya menggeledek suara bentakan membuat semua orang yang ada di situ merasakan dada, masing-masing bergebar. Begitu bentakan berakhir tubuh Wiro lenyap dan kini terdengarlah suara siulan yang amat tajam membawakan lagu hiruk pikuk tak menentu. Perang suara antara deru siulan dan gemal lonceng berkecamuk hebat. Namun lambat laun kentara bagaimana suara kelanang-keleneng lonceng perak di tangan Prataka Gandara menjadi sirna ditelan suara siulan pendekar 212 Wiro Sableng. Di bagian yang lain pertempuran antara Nyoman Wipa dan Cokorda Gde Jantra berkecamuk dengan hebatnya. Murid sorablu nohling dan menak putuungi saling keluarkan kepandayan untuk dapat merobohkan lawan masing-masing. Saat itu pertempuran telah berlangsung hampir 50 jurus. Sebenarnya nyali Cokorda Gde Jantra telah menciut sewaktu melihat bagaimana pukulan Raja Selaksa Angin tidak sanggup merobohkan lawannya padahal di samping permainan silatnya yang tinggi, pukulan itu adalah kekuatannya yang sangat diandalkan. Nyalinya tambah meleleh sewaktu jurus 30 ke atas dia mulai mendapat tekanan-tekanan serangan yang hebat dari lawannya. Karena menang pengalamanlah dia masih bisa bertahan sampai jurus yang ke-50. Pada jurus ke-52, Nyoman Wipa mulai mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat Raja Tongkat 4 penjuru angin yang paling hebat hingga Cokorda Gde Jantra semakin kepepet dan mesti bertahan mati-matian. Pertempuran antara Wiro dan Prataka Gandara juga semakin hebat. Sebagai ketua gedung putih, Prataka Gandara merasa telah luntur namanya karena sebegitu jauh jangankan sanggup untuk merobohkan lawannya, bahkan dirinya sendiri mulai sibuk menghadapi serangan lawannya yang sampai saat itu masih bertangan kosong. Tiba-tiba terdenyar seruan kisah werbalang nipa. Saudara-saudara sekalian. Ketua kita bertempur mati-matian. Masakan kita berpangku tangan saja. Mari berebut pahala melenyapkan pengacau-pengacau ini mendengar seruan itu, semua orang yang ada di situ segera cabut senjata dan laksanai rebah menyerbu ke atas sarna. Sebenarnya jika bukan dalam keadaan terdesak tentu saja Prataka Gandara tidak sudimen keroyok begitu rupa. Tapi karena maklum dalam sepuluh jurus di muka belum tentu dia bisa bertahan maka serbuan orang-orang itu malah mengembirakannya. Bangsa terendah, berani men keroyok. Makan pedangku teriak luh bayan sarti. Pedangnya meneru ke arah kisah werbalang nipa. Bergunda perempuan. Sekali kau tertangkap kerajaan akan menggantungmu di tanah lapang luas benpak kisah werbalang nipa. Di tangan kirinya kini tergenggam sebuah ular kering yang rupanya baru saja dibuatnya. Betapapun hebatnya dan besarnya keberanian gadis itu namun tentu saja kisah werbalang nipa bukan lawannya. Apalagi beberapa orang anggota gedung putih yang berkepandaian tinggi ikut pula membantu manusia bermuka ular itu. Wiro Sableng tidak mengira kalau lawan betul-betul mau men keroyok. Ketika didengarnya komando kisah werbalang nipa dan dilihatnya semua orang yang ada di situ menyerbu ke atas sarna, menggelegaklah amarah pendekar 212 Wiro Sableng. Tangan kanannya bergerak ke pinggang. Sesaat kemudian terdengarlah suara menggaung macam ribuan tawon mengamuk. Dua orang pengeroyok berteriak kaget dan melompat mundur. Yang satu tangannya terbabat buntung, seorang lagi memegangi dadaria yang mandi darah. Hawa panas dari luka mereka akibat disambar kapak maut naga geni 212 di tangan Wiro menerobos ke jantung dan sedetik kemudian keduanya roboh di lantai arna tanpa nyawa lagi. Kejut rata kagandara dan semua anggota gedung putih bukan kepalang. Kedua orang yang menemui kematian itu adalah anggota yang tinggi ilmu kepandainya. Namun dalam satu kali gebrakan saja senjata lawan telah membuat mereka meregang nyawa. Kurung yang rapat teriak prataka gandara seraya menghantam dengan lonceng peraknya. Terang ketua gedung putih itu menjerit. Loncengnya terbelah dua sedang tangannya berlumuran darah. Gemparlah semua orang. Selaka pikir mereka. Kalau ketua mereka bisa mendapat sidra begitu rupa adalah gila untuk meneruskan pertempuran. Tapi untuk mengundurkan diri tentu saja mereka tidak berani. Prataka gandara keluar dari kalangan pertempuran dan berdiri di sudut arna sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Dia telah menelan dua butir pil namun hawa panas yang mengalir dari luka di tangan kanannya tak kuasa di bendungnya. Akhirnya sebelum hawa maut itu mencapai bahunya, prataka gandara pergunakan tangan kirinya untuk membetut seluruh lengan kanannya. Krak! Tanggalah lengan kanan ketua gedung putih itu. Di atas sarna wirosableng mengamuk hebat. Dia tahu bahwa dia harus bergerak cepat untuk dapat melindungi kedua kawannya terutama loh bayan sarti dari keroyokan orang-orang itu. Dalam tempoh singkat tokoh-tokoh gedung putih roboh satu demi satu menemui kematiannya dalam keadaan yang mengerikan. Melihat korban pihaknya yang semakin lama semakin banyak jatuh sedang dia sendiri tak bisa berbuat apa-apa, prataka gandara memberi isyarat. Mereka yang melihat isyarat ini segera mengikutinya lari meninggalkan ruangan itu. Siapa yang mau lari silahkan seru hero. Kecuali dua bangsat yang bernama Cokorda Gede Ejantra dan Kisawar Balangnipa. Habis berseru begitu pendekar ini melompat ke ambang pintu dan menghadang hingga tak seorang pun yang berani mendekati pintu itu, termasuk prataka gandara. Di atas sarna Cokorda Gede Ejantra sudah terdesak hebat oleh tongkat bambu kuning lawannya. Kisawar Balangnipa sudah melompat dan kalangan tempuran dan berdiri di belakang ketua gedung tih yang luka parah dengan muka pucat pasi. Tiba-tiba terdengar jeritan Cokorda Gede Ejantra atas sarna. Semua mati ditujukan ke atas sana. Kelihatan bagaimana Cokorda Gede Ejantra memegangi kepalanya dengan tubuh terhuyung-huyung. Darah mengucur dari keningnya yang pecah dihantam ujung tongkat Nyomanwipa. Dia menjerit lagi lalu macam orang kemasukan setan lari sana lari sini hingga akhirnya kedua kakinya menekuk dan tubuhnya roboh ke lantai, masih berkutik-kutik beberapa saat lalu diam tak bergerak lagi tanda nyawanya lepas sudah. Suasana di ruangan itu sesunyi di pekuburan kini. Semua orang, termasuk juga Wiro, Lubayan Sarti dan Nyoman sendiri diam-diam merasa ngeri melihat detik-detik kematian Cokorda Gede Ejantra tadi. Tiba-tiba kisawar Balangnipa berlari dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan Wiro Sableng Seraya menangis terseduh-seduh. Pendekar Gagah, aku mohon kau mengampuni selembar jiwaku pinta laki-laki bertampang ular itu. Soal ampun jangan minta padaku tapi pada gadis itu sahut Wiro Seraya tertawa lalu dia berpaling pada Prataka Gandara dan delapan orang tokoh gedung putih lainnya yang masih hidup. Kalian semua yang tak ada urusan ku harap berlalu dari sinil. Meski marah dan penasarannya bukan main, namun ketua gedung putih saat itu benar-benar mati kutu. Tanpa banyak bicara dia ajak orang-orangnya meninggalkan ruangan itu. Sesudah semua orang pergi kisawar Balangnipa masih juga berlutut dan menangis di hadapan Wiro. Manusia banci. Bangun. Aku muat melihat tampangmu bentak Wiro Sableng. Kisawar Balangnipa bangun perlahan-lahan tapi masih menangis dan berkali-kali mohon ampun pada Wiro dan Luh Bayan Sarti, juga pada Nyoman. Luh Bayan Sarti tiba-tiba maju dan berkata, manusia macamu tak layak hidup lebih lama. Tak ada gunanya kau meratap minta ampun. Kisawar Balangnipa menggerung lalu menjatuhkan diri di depan kaki Luh Bayan Sarti, hingga lemah juga hati gadis ini pada akhirnya. Ku ampuni jiwamu katanya. Tapi sebelum kau pergi aku mesti yakin dulu bahwa kau benar-benar tidak akan berbuat kejahatan lagi. Tangan kanan Luh Bayan Sarti bergerak ke pinggang dan keras. Putuslah tangan kiri Kisawar Balangnipa hingga manusia itu kini tak punya sebelah tangan pun lagi. Kisawar Balangnipa menjerit kesakitan dan terhampar di lantai. Sekarang kau pergilah sebelum aku merubah putusanku mentak Luh Bayan Sarti. Kisawar Balangnipa berdiri dengan susah payah lalu meninggalkan ruangan itu dengan langkah huyung serta mulut tiada henti mengelurkan rintihan kesakitan di puncak pedataran tinggi itu. Wiro Sableng menghentikan larinya, berpaling pada Nyomanwipa dan Luh Bayan Sarti. Sahabat-sahabatku, aku tak terus ke Denpasar. Kita berpisah di sini saja, tentu saja ini tidak disangka-sangka oleh kedua orang itu. Kau mau terus ke manakah? Wiro tanya Nyomanwipa. Aku masih ada urusan lain. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Tapi sebaiknya kita sama-sama ke Denpasar dulu, saran Luh Bayan Sarti. Wiro tertawa dan berkata pada Nyoman. Ku rasakah sudah menemukan ganti kekasihmu yang hilang itu, Nyoman? Eh, apa maksudmu? Tanya Nyomanwipa. Tapi parasnya berubah merah sedang Luh Bayan Sarti memandang kejurusan lain. Wiro Sableng tertawa gelap-gelap. Kataku kau sudah menemukan ganti kekasihmu yang hilang dulu, Nyoman. Apakah kau masih belum mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Nah, selamat tinggal sahabat-sahabatku. Nyomanwipa hendak mengatakan sesuatu tapi pendekar 212 Wiro Sableng sudah berkelebat dan tahu-tahu sudah berada 20 tombak di lereng pedataran. Nyoman menggeleng-gelengkan kepalanya. Sahabat baik seperti dia sukar dicari. Bahkan mengucapkan terima kasih pun aku sampai lupa Luh Bayan Sarti menarik nafas dalam dan berkata perlahan, kalau tak ada dia, entah apa jadi diriku sekarang ini. Dari puncak pedataran itu keduanya memperhatikan tubuh Wiro Sableng yang lari cepat ke arah utara, makin lama makin kecil hingga akhirnya lenyap di kejauhan. Nyoman memutar kepalanya pada saat mana Luh Bayan Sarti berpaling pula kepadanya. Sepasang mati mereka saling bertemu. Dan seulas senyum sama-sama muncul di bibir mereka. Nyomanwipa menyadari kini betulnya ucapan Wiro Sableng. Yaitu bahwa dia telah menemukan ganti kekasihnya yang hilang itu. Tamat.